Intro Intro Video kali ini, Mimin akan merecup Fight Brickspear yang direquest oleh teman-teman santui sekalian menceritakan seorang pemuda jenius yang bercita-cita untuk menjadi petarung terkuat, namun seiring berjalannya waktu, semakin berlatih dia malah semakin lemah sehingga dia pun dibully dan diremehkan oleh orang-orang, bahkan oleh ayahnya sendiri. Film dibuka dengan memperlihatkan Xiaoyan pemuda berusia 16 tahun yang tengah berlatih bela diri dengan keras dia teringat dengan kejadian 7 tahun yang lalu, dikala dia berumur 9 tahun, dimana oleh orang-orang dia dipuji sebagai anak berbakat yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang bisa mencapai tingkatan ke-9 pada masa itu, 5 klan aliansi dipipin oleh Norman Xiu yang berperan sebagai Nalan Xie, tengah melakukan misi pencarian harta karun namun mereka tiba-tiba disergap dan dikalahkan oleh orang-orang Aula Jiwa yang selalu menjadi musuh terbesar 5 klan sejak 1000 tahun yang lalu terluka dan sekembalinya dari misi itu ibu Xiaoyan memberikan sebuah cincin kepada Xiaoyan kecil tak lama ibunya pun dituduh sebagai seorang pengkhianat yang telah diam-diam mengambil harta karun dan memperdayai klan lainnya Disudutkan oleh para tetua aliansi ibunya melakukan bunuh diri untuk membuktikan ketidak bersalahannya Ayahnya, pemimpin klan Xiao juga memusnahkan semua tenaga dalam miliknya untuk menenangkan cercaan dan tuduhan dari para aliansi Sejak tragedi itu, secara misterius kekuatan Xiaoyan juga menjadi tidak bertambah selama 7 tahun terakhir ini Bahkan bisa dibilang menjadi semakin lemah karena tingkat kekuatan tenaga dalamnya hanya mencapai level ketiga Padahal dia sudah berlatih dengan giat selama ini Orang-orang menertawakan dan memandang rendah Xiaoyan yang lemah walaupun setiap kali dibully dia selalu dibela oleh adik angkatnya Xiaosuner Tak hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain Bahkan ayahnya sendiri memandang rendah Xiaoyan memaksanya untuk berhenti berlatih menjadi petarung dan menjadi asisten seorang apotekar saja Walau dengan keras membantah Xiaoyan tak bisa menolak perintah ayahnya ini dan mulailah dia bermagak sebagai peracik obat Frustasi dengan kehidupannya Xiaoyan melampiaskan kekesalannya dengan brutal meninju sebuah batang pohon mati Dan hal ini secara tak sengaja membuat kepalanya tertempel ke cincin pemberian ibunya membuatnya masuk ke sebuah dimensi lain Dia kaget setengah mati bertemu dengan seorang pria tua yang seharusnya sudah mati 7 tahun yang lalu Pria itu bernama Yao Chen, guru dari ibu Xiaoyan Secara otomatis Yao Chen bisa dikatakan adalah kakek guru dari Xiaoyan Yao Chen memberitahukan dimensi ini terletak di dalam cincin yang dipakai oleh Xiaoyan Selama 7 tahun dia tinggal di sini menjaga pavilion di sini Dan ternyata pavilion ini adalah sebuah harta karun yang dicari oleh 5 aliansi klan 7 tahun yang lalu Oleh karena itu tidak salah jika orang-orang menuduh ibu Xiaoyan mencuri harta karun pavilion ini Namun meskipun demikian, di sini Yao Chen memberitahukan bahwa ibu Xiaoyan bukanlah seorang pengkhianat Yao Chen yang tinggal di dimensi cincin ini juga menyerap semua kekuatan yang dilatih Xiaoyan selama 7 tahun ini Agar dia bisa bertahan hidup di sini Itulah alasannya kenapa Xiaoyan tidak bertambah kuat padahal dia sudah berlatih keras selama ini Xiaoyan yang marah besar mendengarkan hal ini langsung menghajar Yao Chen yang mencuekinya Dia malah dilempar keluar dari dimensi tersebut Tak ingin menangisi nasi yang sudah menjadi bubur, Xiaoyan masuk kembali ke dimensi cincin Mencoba menyogok Yao Chen dengan arak untuk melatihnya menjadi seorang pertarung Yao Chen kemudian memperagakan teknik sempurna dari tinju yang dilatih oleh Xiaoyan selama ini Bukannya kagum, Xiaoyan malah marah besar terhadap Yao Chen yang begitu kuat Tetapi bersembunyi di dalam cincin ini Dia menyalahkan Yao Chen yang dulunya tidak menyelamatkan ibunya sembari mengembalikan cincin itu Menandakan dia tidak akan lagi merawat Yao Chen yang ada di dalam dimensi cincin ini Ali-ali memberikan dukungannya untuk melatih Xiaoyan menjadi seorang pertarung Yao Chen malah mendorongnya untuk menjadi seorang alkemi saja Dengan memberikan sebuah gulungan yang berisikan formula 36 opat Setelah menyimpan gulungan itu Dengan tegas Xiaoyan menyatakan dirinya yang tidak akan menyerah untuk menjadi seorang pertarung Sambil meminta cincin itu kembali Dia berkata walaupun Yao Chen tidak mau mengajarinya bela diri Dia tetap akan merawat cincin pemberian ibunya ini dengan setelus hati Merasa tersindir Yao Chen hanya bisa marah-marah Mengatakan dia tidak berhutang budi terhadap Xiaoyan Sementara itu, Nalan Chie meminta cucunya Yan Ran menuju ke kediaman Xiaoyan Agar memenuhi perjanjian nikah karena dulunya Yan Ran pernah dijodohkan dengan Xiaoyan Setibanya di sana Yan Ran disambut langsung oleh Xiaoyan Sementara seorang utusan klan Nalan menemui Xiaoyan, ayah dari Xiaoyan Utusan itu memberikan hadiah sebuah pil yang bisa mengembalikan kekuatan Xiaoyan yang dulunya pernah dimusnakan Namun pil sakti yang bisa mengembalikan 60 hingga 70 persen kekuatan seseorang itu Tidak diberikan secara cuma-cuma karena sebagai gantinya Ayah Xiaoyan diminta untuk membatalkan perjodohan nikah putranya dengan Yan Ran Mengerti kalau keluarga Nalan ingin membatalkan pernikahan tersebut karena putranya yang tidak berguna Xiaoyan tidak menerima tawaran tersebut Baginya jika dia membatalkan pernikahan itu akan memperburuk reputasi keluarganya sendiri yang sudah sangat jelek Xiaoyan meminta Nalan Chie datang sendiri untuk membatalkan pernikahan itu ketimbang bermain belakang seperti ini Akhirnya Nalan Chie pun datang ke sana Xiaoyan yang tak tahu apa-apa menuangkan teh untuk kakek Nalan Chie yang menolak untuk meminumnya Dengan sesopan mungkin Nalan Chie mengungkapkan keluarganya yang juga tengah terburuk Tidak akan membiarkan cucunya Yan Ran menikah dengan Xiaoyan yang terlalu lemah Dia berjanji dengan batalnya pernikahan ini Kelak keluarga Xiaoyan akan selalu dilindungi oleh keluarga besar Nalan Untuk menenangkan Xiaoyan yang marah Yan Ran berjanji apabila dalam 3 tahun ke depan jika Xiaoyan bisa mengalahkannya Maka dia bersedia menikah dengannya Merasa sangat terhina Xiaoyan menyetujui pembatalan nikah itu Namun dia menuliskan sebuah kata siu di surat pembatalan itu Yang intinya kata itu adalah sebuah penghinan balik terhadap keluarga Nalan Merasa tak terima dengan ketidak sopanan itu Nalan Chie meminta Xiaoyan untuk menarik kata-katanya kembali dengan memakan surat itu Yan Ran yang diminta kakeknya untuk bertindak Merobohkan Xiaoyan dalam satu pertukaran jurus saja Namun Xiaoyan yang keras kepala kembali bangkit dan menantang Yan Ran Didesak oleh kakeknya Yan Ran pun tak menahan dirinya lagi Dan melancarkan serangan sesungguhnya yang membuat Xiaoyan memuntahkan darah Sambil bersumpah dalam 3 tahun ke depan dia pasti akan membalas penghinan ini Xiaoyan memakan kertas yang disodorkan kepadanya Usai itu Xiaoyan mengembalikan sebuah kantong yang dulunya pernah Yan Ran berikan padanya Dalam kilas balik diperlihatkan 7 tahun yang lalu saat acara pemakaman ibu Xiaoyan Yan Ran memberikan kantong itu kepada Xiaoyan Sun Er lalu muncul di sana mengatakan Yan Ran pastilah akan menyesal Karena telah memandang remeh kakek angkanya Xiaoyan Sun Er lalu mencoba untuk menghibur kakek angkanya Mengatakan dirinya yang ingin ikutan bekerja di apotek Namun Xiaoyan segera mengusirnya Memintanya untuk melupakan ide konyol tersebut Lepas itu Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin Sambil membawakan arak kesenangan Yao Shen Meskipun di dalam cincin Yao Shen tahu semua hal yang dialami Xiaoyan di dunia nyata Dia memberitahukan dengan kemampuan Xiaoyan seperti ini Tiga tahun lagi Xiaoyan juga tidak akan pernah bisa mengalahkan Yan Ran yang memiliki seorang guru hebat Namun Xiaoyan ternyata adalah seorang pemuda optimis Dia tidak mudah tenggelam dalam kegagalannya Sejak hari itu Xiaoyan kembali berlatih dengan giat di mana hal ini sempat terlihat oleh ayahnya Sang ayah yang mengajaknya melihat jasad seorang pekerja apotek yang telah dibunuh oleh orang suruhannya Ayahnya memberitahukan jasad pekerja ini sebenarnya adalah mata-mata dari aula jiwa Melihat kegigian Xiaoyan, sang ayah pada akhirnya memberikan restu agar dia tetap tekun berlatih Selain berlatih, Xiaoyan sering menghabiskan waktunya di alam cincin bersama Yao Shen Yao Shen mengatakan dia memiliki enam orang murid Namun ibu Xiaoyan adalah murid favoritnya karena di antara semua muridnya hanya ibu Xiaoyan yang tertarik dengan pelajaran alkimia Jelas Yao Shen adalah seorang alkemis nomor satu di dunia ini Meski demikian Xiaoyan menggodanya mengatakan hidup Yao Shen yang tidak ada gunanya karena hanya berdiam di dalam dimensi cincin Yao Shen yang tahu kalau dia hanya di kompore oleh Xiaoyan mengatakan alasan dia tidak ingin mengajari Xiaoyan bela diri Adalah agar Xiaoyan tidak melakukan pembalasan dendam Sebaliknya Xiaoyan menyatakan dengan ketulusan hatinya, dia tidak akan pernah membenci Yao Shen yang tidak ingin mengajarinya bela diri Karena sebelum ibunya meninggal, ibunya telah memberikan pesan agar dia selalu menjaga cincin ini baik-baik Merasa tersentuh, Yao Shen memberikan tantangan bagi Xiaoyan untuk membunuh Raja Kalajeng King level 2 Dia berjanji akan mengajarinya bela diri jika Xiaoyan mampu mengalahkan Kalajeng King itu Namun dia juga memperingati bahwa Xiaoyan tidak akan sanggup membunuh Kalajeng King itu Tujuannya adalah agar Xiaoyan melupakan ide untuk belajar bela diri darinya Namun apa yang dipertunjukkan Xiaoyan dalam pertarungan berdarah itu sungguh adalah sesuatu yang diluar duganya Yau Shen benar-benar kaget melihat Xiaoyan yang berkemauan keras Sanggup membunuh Raja Kalajeng King itu Xiaoyan yang menyadarkan dirinya mendapati dirinya yang tengah berendam di kolam larutan obat yang dibuat oleh Yao Shen Xiaoyan masih tidak percaya dengan bahunya yang telah pulih setelah sebelumnya ditembus oleh sengatan Kalajeng King raksasa Sesuai yang dijanjikan Maka Yao Shen ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya Tetapi Xiaoyan yang ingin belajar kungfu darinya malah tidak ingin memanggilnya sebagai guru Sehingga ceritanya Yao Shen tidak mempermasalahkan Xiaoyan yang tidak ingin memanggilnya sebagai guru Dan mulai mengajarinya kekuatan pemanggil api Hanya ditunjukkan satu kali saja Xiaoyan mampu memanggil api melalui jarinya Dan hal ini membuat Yao Shen mengakui Xiaoyan yang sangat berbakat Selain bakat yang tinggi Dia juga dilatih Yao Shen dengan gigitan serangga darah yang bisa membuat tubuhnya mengkultivasi tenaga dalam dengan efisiensi yang lebih tinggi Sehingga hal ini membantunya mengejar ketertinggalan Qin-nya selama ini Hal yang terakhir adalah Xiaoyan berlatih di dalam dimensi cincin Dimana di antara dunia nyata dan dunia di dalam cincin ini terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan Xiaoyan yang menghabiskan waktu 15 jam di dalam cincin Hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam di dunia nyata Selain berlatih qi dan beberapa teknik pertarungan Xiaoyan diajari sebuah jurus yang dinamakan 8 keruntuhan ekstrim Beberapa waktu berlalu Ujian penyaringan untuk masuk ke Akademi Tianan telah tiba Akademi Tianan bisa dibilang sebagai satu-satunya sekolah bergensi yang dituju oleh para anggota dari Aliansi 5 Klan Ayah Xiaoyan memperkenalkan murid-muridnya kepada 3 orang guru dari Akademi Tianan Yang akan menyaksikan acara peneleksian masuk ke dalam akademi Mereka adalah Hanfeng Geye Dan Rolin Ketika dipanggil ayahnya untuk menyapa ketiga guru itu Hanfeng segera mengomentari Xiaoyan yang sangat mirip dengan ibunya Usai itu Yao Chen memberitahukan bahwa Hanfeng adalah pengkhianat sebenarnya dari peristiwa tujuh tahun yang lalu Hanfeng diyakini sebagai mata-mata dari Aula Jiwa Jika Xiaoyan ingin menyelidiki kematian ibunya Maka Xiaoyan harus mendekati Hanfeng dengan pergi belajar ke Akademi Tianan Meski Xiaoyan meragukan kemampuannya yang belum bisa bersaing dengan anak-anak muda lainnya untuk mengikuti ujian masuk Akademi Yao Chen meyakinkan bahwa hanya dengan memperdalam Jurus 8 Keruntuan Ekstrim Xiaoyan dia yakini mampu untuk lolos ujian Akademi tersebut Akhirnya hari kompetisi antara anak-anak muda dari D5 klan ini pun dilaksanakan Dimana beberapa panah tua seperti Nalan Chie yang menjadi pengawas turut hadir di sana Xiao Sun Er mempertunjukkan kelihayanya dengan terampil Sementara beberapa peserta dari klan Xiao harus menghadapi kekalahan Karena kurangnya kemenangan yang diraih oleh perwakilan dari klan Xiao Xiaoyan meminta izin ayahnya untuk maju bertarung Setelah meyakinkan ayahnya, Xiaoyan mampu mengalahkan seorang peserta yang cukup tangguh Di babak selanjutnya mempertemukan klan Xiao dengan klan Nalan yang diwakili oleh Yan Ran Sementara para peserta klan Xiao tengah mengeluh Tak ada seorang pundari mereka yang cukup kuat untuk menghadapi Yan Ran Xiao Sun Er tiba-tiba saja meleset ke arena Dia menantang Yan Ran sekaligus ingin membalaskan dendam Xiaoyan Serangan Xiao Sun Er cantik dan sangat agresif Tetapi ketika Yan Ran bertarung dengan lebih serius Dapat dipastikan Sun Er akan terluka Namun Xiaoyan tiba-tiba saja muncul di sana dan menghadang serangan tersebut Terluka oleh serangan Yan Ran Xiaoyan kembali maju untuk mewakili klan Xiao dalam pertandingan penentuan Dia melawan seorang pertarung yang sangat tangguh Dan mendominasinya dengan jurus 8 keruntuan ekstrim Mendapatkan kemenangan itu, Xiaoyan pun dibangga-banggakan oleh rekan-rekannya Namun panitia pengawas yang tak percaya dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang drastis Mulai mencurigainya menggunakan obat-obatan Untuk membuktikan apakah Xiaoyan menggunakan doping atau tidak Dia diminta untuk memperlihatkan sudah sampai di mana tingkat tenaga dalamnya Secara menakjubkan dan impresif, kekuatan Xinya Xiaoyan menyalah hingga tingkatan ke-7 Atas hal ini, maka klan Xiao pun mengamankan tiket mereka untuk belajar ke Akademi Tianan Xiaoyan dan Sun Er serta dua murid lainnya yang akan pergi ke Akademi Dimodalin oleh sang ketua untuk mengambil gulungan teknik pertarungan di dalam perpustakan keluarga Xiao Masing-masing dari keempat orang ini hanya diberikan waktu satu bakaran dupa Di mana gulungan ilmu yang ada di dalam perpustakan tersusun dalam 4 kategori Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Yaitu langit, bumi, hitam, dan kuning Kempat orang ini pun masuk ke dalam untuk mengambil satu gulungan ilmu yang mereka ingin pelajari Tentunya semakin tinggi gulungan ilmu yang ingin diambil Maka segel dan perangkap yang melindungi gulungan tersebut semakin sulit untuk dihadapi Kala itu Sun Er hanya berani mengambil gulungan ilmu tingkatan ke-3 saja Itu pun dengan bantuan dari Xiaoyan Terlihat dua murid lainnya yang keluar dengan kondisi cukup babak belur Sementara Xiaoyan masih mencari ilmu kategori bumi atau ilmu tingkatan ke-2 Pada akhirnya dia menemukan gulungan ilmu gerakan 3.000 petir Ternyata aksi Xiaoyan ini dipandu oleh Yao Chen yang memberitahukan soal ilmu tersebut Kata Yao Chen ini adalah ilmu kategori langit atau ilmu tingkatan pertama Namun karena gulungannya tidak lengkap maka gerakan 3.000 petir ini ditaruh di rak ilmu tingkatan ke-2 Yao Chen meyakinkan dirinya yang tahu di mana keberadaan sisa gulungan ilmu tersebut Lalu dengan bantuan dan panduan Yao Chen dari dalam cincin Xiaoyan akhirnya pun mencoba untuk membuka segel yang melindungi gulungan ilmu tersebut Saat dia terbangun, Sun Er memberitahukan Xiaoyan sudah berhasil mengambil gulungan itu Sun Er kemudian bertanya-tanya curiga tentang bagaimana Xiaoyan bisa tiba-tiba sekuat itu Panik dan karena tidak mau membohongi adik angkatnya Xiaoyan segera masuk ke dalam cincin dan bertanya kepada Yao Chen Yao Chen memintanya untuk menceritakan apa adanya Dan Xiaoyan yang keluar pun memberitahukan soal dirinya yang berlatih dari seorang master yang ada di dalam cincinnya Ternyata kejujurannya malah ditertawakan oleh Sun Er yang mengira dia berbohong dengan karangan cerita yang sangat konyol Meski demikian, Xiaoyan menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Sun Er Yang selalu berada di sisinya semenjak mereka kecil Sun Er masih ingat Xiaoyan kecil yang dulunya sering merawat dirinya yang sering sakit-sakitan Lepas itu, ayah Xiaoyan mulai mencurigai kemajuan signifikan putranya selama satu bulan terakhir Didesak oleh ayahnya, Xiaoyan menggunakan delapan keruntuan ekstrim yang dimana ayahnya jelas-jelas tahu kalau ilmu itu adalah ilmu dari pavilion Xingyin yang tidak pernah dipelajari oleh putranya Xiaoyan memperlihatkan cincin pemberian ibunya Dan tampaknya ayahnya yang langsung mengerti dan memintanya untuk merahasiakan hal ini dari siapapun Sang ayah hanya berpesan dua hal kepada putranya yang akan segera berangkat ke akademi Yang pertama adalah agar dia kabur jika menemui lawat yang terlalu kuat Pesan kedua memintanya untuk mengganti potongan rambutnya selayaknya orang dewasa Akhirnya Xiaoyan dan semua mahasiswa baru pun dibawa ke Akademi Tianan Di tengah hutan mereka diberitahukan Rolin Di depan sana Akademi telah menunggu mereka Namun mereka harus melanjutkan sisa perjalanan itu sendirian Dimana nantinya mereka akan melewati ujian peleburan Mereka semua juga dibagikan lencana energi Lencana energi ini adalah mata uang yang berlaku dan harus dipakai di dalam Akademi Tianan Istilahnya kalau mereka mau beli apapun Nantinya tidak pakai uang biasa Melainkan menggunakan lencana energi tersebut Baru berjalan beberapa langkah Para mahasiswa baru ini mulai diteror Satu persatu dari mereka tiba-tiba saja diculik Dan lencana energi mereka diambil Tentunya mereka semua pun menjadi panik dan ketakutan Kini saatnya kita berkenalan dengan teman-teman seangkatan Xiaoyan dan Suner Yang ini namanya Huqia Huqia mengaku dia tidak memiliki orang tua Yang ini namanya Lin Xiuya Lin Xiuya sangat ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan binatang ajaib Dan yang ini namanya Hao Tian Hao Tian rupanya sudah sangat tahu tentang tingginya tingkat kesulitan untuk belajar di Akademi Nomor 1 ini Hao Tian menjelaskan Apa yang dialami mereka sekarang adalah ujian peleburan yang dimaksud oleh Ruolin sebelumnya Ujian ini boleh dibilang sebagai praktek perpeloncoan atau ospek mahasiswa baru Yang menculik mereka adalah para senior-senior yang ingin malakin lencana energi mereka Tahun lalu sebenarnya Hao Tian sudah pernah jadi mahasiswa baru Tetapi karena lencana energinya keburu dirampas habis oleh para senior Makanya dia harus pulang ke rumah dan mengulang lagi di tahun yang ini Meski tenaga dalamnya hanya berada di tingkatan kedua Hao Tian diterima di Akademi ini karena dia adalah seorang ahli alkimia Sementara yang lainnya stres dan ketakutan mendengarkan cerita Hao Tian Xiao Yan yang optimis dan ceria seperti biasanya justru berinisiatif memimpin mereka untuk melawan para senior ini Berdasarkan pengalamannya Hao Tian memberitahukan mereka yang setidaknya harus melewati Tiga pos senior yang bakalan mencegat dan memalak mereka Usai mendapatkan informasi itu dan membuat rencana Mereka berhasil memancing keluar Pai Cheng, seorang senior dari pos pertama Pai Cheng dan kawan-kawannya diperangkap ke dalam jaring Lalu semua pakaian mereka dilucuti dan diikat di batang pohon Pada akhirnya Pai Cheng ditolong oleh senior dari pos kedua Pemimpin pos kedua ini adalah si Hitam dan si Putih Pai Cheng yang bergabung dengan si Hitam dan si Putih Lalu mengawasi gerak-gerik para mahasiswa baru yang tengah memasak sup yang tampaknya sangat lejat Terlihat Xiao Yan yang merebut balik rencana energi mereka dari Pai Cheng sebelumnya Ingin mengambil jatah yang lebih besar dari rencana energi yang mau dibagikan ini Tentu saja Lin Xiao Yan merasa tidak senang dengan sifat seraka Xiao Yan yang tidak mau membagi rencana itu secara sama rata Memanfaatkan pertengkaran tersebut Para senior pun muncul dan menangkap mereka semua Pai Cheng yang menyusul ke sana dengan kondisi setengah telanjang tentunya disenyum-senyumin oleh para mahasiswa baru Merasa sudah menguasai keadaan, para senior ini malah meminum sup yang dimasak Sesudahnya mereka baru menyadari sup itu telah diracun Ternyata pertengkaran antara Xiao Yan dan Lin Xiuya sebelumnya Hanyalah sebuah sandiwara untuk melemahkan kewaspadan para senior Akhirnya si Hitam, si Putih maupun Pai Cheng kembali mereka telanjangi dan diikat di batang pohon Xiao Yan mengerjai mereka lebih jauh dengan mengancam akan mempipisi mereka Sesampainya di pos ketiga mereka dicegat oleh seorang senior yang mengaku bernama Pai San Pai San mengancam akan mematangkan kaki mereka jika mereka tidak memberinya rencana energi Tak tanggung-tanggung Xiao Yan yang meremehkannya harus muntah darah setelah beradu tenaga dengan Pai San Mereka yang panik berusaha untuk melarikan diri Namun Pai San dengan cepatnya menotok mereka semua Sementara Xiao Yan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menempelkan cincin ke jidatnya Dengan panik Xiao Yan mencari Yao Chen yang tengah ketiduran hebat di atas pavilion Yao Chen memintanya untuk menjadi seorang pemuda dewasa agar tidak selalu mencarinya dalam setiap masalah Akan tetapi Xiao Yan malah dengan kekanak-kanakannya memohon sambil merangkul kedua kaki Yao Chen yang sudah terlihat bagaikan pocong Setelah Yao Chen memberinya saran untuk berpura-pura mati saja Xiao Yan keluar dari cincin itu dan menggertak Pai San dengan serangan 3000 petir Pai San yang tertipu tentunya mundur seribu langkah lalu memati dan menyerang balik Xiao Yan yang berpura-pura mati terkena serangan tersebut Menerima kode dari kekakakannya yang hanya berpura-pura Sun Er pun menuduh Pai San telah membunuh orang Memanfaatkan Pai San yang panik, mereka melancarkan serangan dadakan Hingga akhirnya Pai San yang dikalahkan pun dikubur ke dalam tanah sambil diledekin oleh para mahasiswa baru Melewati ospek tersebut dengan sukses Akhirnya para siswa baru kita keluar dari hutan hitam dan mereka berjanji untuk saling mengandalkan satu sama lainnya di akademi nanti Tiba di sekolah Tianan, semua murid disambut oleh Mi Teng San yang menyampaikan dua hal Pertama dia menyampaikan di akademi ini tidak ada yang namanya kepala sekolah Pendiri akademi ini adalah dewa petarung yang sudah lama mangkat Sekolah ini secara turun-termurun dan secara kolektif dikelola oleh para panah tua dari lima klen Kedua, semua murid akademi ini dilarang untuk berkelahi secara pribadi Jika sesama murid ingin bertarung, mereka bisa menelesaikannya di atas arena Xiaoyan dan kawan-kawan akhirnya diantar menuju ke asmara mereka oleh Pai Cheng Pai Cheng mengaku dia tidak sakit hati dan tidak akan membalas dendam atas mereka yang menelanjanginya pada praktek perpeloncoan sebelumnya Karena hal itu adalah tradisi dari sekolah ini ketika menerima murid baru Cukup mengejutkan Pai Cheng ini ternyata sangat dihormati oleh murid-murid senior lainnya Karena dia adalah seorang kepala sekte Dan katanya di akademi ini setiap murid diperkenankan untuk membentuk sekte maupun gengnya secara tersendiri Pai Cheng juga merupakan abang dari Pai San Walaupun dari segi fisik, Pai San terlihat lebih tua dan jauh lebih kuat daripada Pai Cheng Mereka diajak berkeliling ke pasar dan lokasi-lokasi strategis di dalam sekolah Intinya di akademi ini selain sebagai tempat sekolah juga sudah bagaikan sebuah komunitas sosial yang sangatlah mandiri Terlihat juga seorang bandar yang menggelar lapak perjudian Orang-orang bertaruh atas sebuah pertarungan arena diantara Pai San melawan murid senior lainnya Di sana terlihat Pai San yang dengan mudanya mengalahkan lawannya Suner yang kemudian menyapa para lelaki kemudian memperkenalkan teman wanitanya yang tampaknya tengah tergila-gila dengan Hao Tian Dari kelas pertama mereka bersama Ruolin Para siswa baru ini mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam hal pertarungan Kali itu Xiaoyan diminta untuk menyerang Ruolin Dengan mengandalkan jurus 8 keruntuan ekstrimnya Serangan Xiaoyan dengan mudahnya dipatahkan oleh Ruolin yang menggunakan teknik kelembutan Sejak itu Xiaoyan mulai belajar bahwa untuk menjadi seorang pertarung tidak hanya bermodalkan pukulan keras saja Tetapi dia juga harus seimbang menggunakan prinsip kelembutan Sedangkan di kelas Pausian ataupun kelas Ramuan Guru Gu mengajari mereka teknik dasar membuat Ramuan Adalah dengan bagaimana mengontrol api yang mereka ciptakan untuk memasak Ramuan tersebut Semakin baik teknik mengeluarkan apinya maka semakin sempurnalah Ramuan tersebut Sementara Hao Tian mampu meracik Ramuannya dengan cukup sempurna Wajah Huqia dan Lin Xiuya harus gosong karena kegagalan mereka Sembari ditertawakan oleh Sun Er yang juga gagal meracik Ramuan itu Xiaoyan sendiri tampaknya kurang tertarik dengan pelajaran Ramuan Dia bergabung ke kelas yang dipimpin oleh Han Feng bersama asistennya Han Feng yang tampaknya membenci Xiaoyan menyerangnya dengan jurus 8 keruntuan ekstrim Han Feng tahu kalau Xiaoyan bisa memainkan jurus 8 keruntuan ekstrim Dimana jurus tersebut adalah jurus milik dari Pavilion Xingyin Maka itu dia menuduh ibu Xiaoyan benar-benar adalah seorang pengkhianat Yang telah mencuri harta karun Pavilion Xingyin Karena buktinya Xiaoyan bisa menggunakan 8 keruntuan ekstrim Lepas itu Xiaoyan yang dihukum untuk mengapel lantai Mengingat kembali kejadian 7 tahun yang lalu Sekembalinya dari kegagalan misi memburu harta karun Orang-orang meneriakan nama Ku Wen Xin sebagai pengkhianat Yang telah mencuri harta karun Pavilion Xingyin Ku Wen Xin, ibu dari Xiaoyan muncul di sana Untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang dilancarkan kepadanya Kenneth Sang, aktor senior Hong Kong yang meninggal bulan April tahun 2022 lalu Yang berperan sebagai salah satu panatwa aliansi mengintrogasi Ku Wen Xin Namun Ku Wen Xin hanya memberikan jawaban samar-samar Dan dia melakukan bunuh diri setelahnya Sejak kematian Ku Wen Xin Maka adik dari Ku Wen Xin bernama Ku Yan Menitipkan putrinya Sun Er untuk tinggal di bawah bimbingan keluarga Xiaoyan Jadi seperti itulah ceritanya bagaimana Sun Er bisa menjadi adik angkat Xiaoyan Dan kalau dilihat secara pertalian keluarga Maka hubungan Xiaoyan dan Sun Er bisa disebut sebagai hubungan sepupu Perlu diketahui juga bahwa ayah Xiaoyan berasal dari klan Xiao Sedangkan ibu dari Xiaoyan berasal dari klan Ku Baik klan Xiao maupun klan Ku adalah bagian dari aliansi lima klan Tersadar dari lamunannya Xiaoyan mendapati Sun Er yang datang untuk membantunya Bagaimanapun juga Xiaoyan mencegah Sun Er melakukan pekerjaan kasar untuknya Dan dia menyelesaikan hukumannya sambil ditemani oleh Sun Er yang memberikannya semangat Malamnya saat hendak tidur Xiaoyan tiba-tiba saja ditodong senjata oleh Lin Xiaoya Dan kita akan melanjutkan ceritanya pada part selanjutnya ya teman-teman satui sekalian Dalam kurungannya Xiaoyan sempat melihat gerak gerik si hitam yang mencurigakan Setelah tiga hari dihukum Xiaoyan yang keluar dari kurungannya mempelajari kamarnya yang telah diacak-acak Dan temannya yang dipukuli Paicheng Malam itu secara diam-diam Xiaoyan membangunkan Lin Xiaoya Untuk mengawasi gerak gerik mencurigakan dari si hitam dan si putih Dalam pengawasan mereka, Xiaoyan sempat berkonsultasi sebentar dengan Yao Chen yang memberitahunya Mengenai entitas yang dia lihat itu adalah Fan Lau, sosok utusan dari Aula Jiwa Terlihat beberapa siswa yang ditawari Fan Lau untuk melakukan ritual penyatuan darah Mereka dijanjikan akan mendapatkan tambahan waktu hidup 500 tahun setelah ritual penyatuan darah itu selesai dilakukan Fan Lau pun melakukan ritual dengan memanggil seekor ular raksasa untuk menggigit tangannya Dan mereka semua diminta untuk meminum darah dari tangan Fan Lau Terlihat si hitam dan si putih yang meminum darah itu termasuk juga Paicheng yang hampir meminumnya Tapi tiba-tiba saja Xiaoyan menghardik mereka Xiaoyan kemudian menerobos mereka semua dan sempat beradu dengan Fan Lau Setelah membatalkan keberlangsungan ritual darah tersebut Dia dan Lin Xiaoya yang melarikan diri tiba-tiba disergap oleh ular raksasa Terpisah dengan Lin Xiaoya, Xiaoyan bergelut mati-matian dengan ular raksasa itu dan berhasil mengalahkannya Namun dia juga pingsan di tempat Sementara itu Lin Xiaoya yang terpisah merasakan dia dibayang-bayangi oleh Fan Lau Usai insiden itu, Xiaoyan memberitahukan Lin Xiaoya yang menghilang Dan menceritakan tentang si putih dan si hitam yang telah meminum darah dari sosok utusan Aula Jiwa Tentunya Han Feng menuduh Xiaoyan telah berbohong karena menurutnya Aula Jiwa tidak mungkin bisa menyelendap di antara akademi ini Namun ketika Xiaoyan bisa memperagakan ritual darah yang dilakukan Han Feng tentunya tidak bisa menepis lagi karena ucapannya itu didukung oleh Mi Tianshan Atas hal itu, si hitam dan si putih pun ditangkap langsung oleh Han Feng Darah kedua murid senior ini dites langsung oleh Guru Gu Secara mengejutkan tetesan darah kedua orang ini membolongkan sebuah papan kayu dan ratusan serangga aneh tiba-tiba keluar dari noda darah itu Guru Gu menjelaskan Fan Lau nantinya dapat mengendalikan tubuh dari orang yang melakukan perjanjian darah dengannya Sehingga orang itu nantinya sudah bagaikan mayat hidup Ketakutan dan minta diselamatkan, Mi Tianshan membuat pingsan kedua murid bodoh itu dan para guru memutuskan untuk memusnahkan kung fu dan mengusir si hitam si putih Beserta semua siswa akademi yang telah menjadi mata-mata Aula Jiwa Sementara itu Xiaoyan memberikan sebuah kubus baja kepada Yao Chen Katanya ular yang dia lawan sebelumnya hanyalah sebuah ilusi Karena kubus baja ini terbentuk dari ular raksasa yang dia kalahkan Setelah menelitinya untuk sesaat, Yao Chen secara impresif membuat kubus itu menjadi sebuah pedang baja Sambil menawarinya untuk belajar ilmu pedang Namun sayangnya mengangkat pedang baja itu saja Xiaoyan tidak mampu Yao Chen memberitahunya pedang ini tidak bisa digunakan dengan mengandalkan kekuatan luar saja Tapi harus dibarengi dengan qi ataupun kekuatan tenaga dalam Yao Chen yang mengambil pedang itu lalu mengajari sambil memperagakannya Tiga jurus pedang gelombang pemaca api kepadanya Usah itu Xiaoyan pun mulai melatihnya Dimulai dari mengangkat pedang itu terlebih dahulu dan membiasakan dirinya untuk mengangkat pedang kubus baja tersebut Berkat berlatih di dalam dimensi cincin yang waktunya 15 jam lebih panjang dibandingkan dunia nyata Xiaoyan pada akhirnya berhasil menguasai jurus pertama dari tiga jurus pemecah gelombang api tersebut Kembali ke dunia nyata Kawan-kawan mulai mengkhawatirkan keberadaan Lin Xiuya yang masih belum kembali juga Tiba-tiba saja Fan Lao menyergap di sana membuat pingsan yang lain dan mencekik Xiaoyan yang diminta untuk mengembalikan senjatanya agar ditukarkan dengan Lin Xiuya yang dia sandera Xiaoyan berjanji dia akan mengembalikan senjata tersebut Dan sesuai janjinya esok malamnya dia menyeret kubus baja itu untuk menemui Fan Lao Tentu saja Xiaoyan tidak menyerahkan senjata itu begitu saja dan langsung menyerang lawannya secara tiba-tiba Walau baru menguasai satu jurus pedang itu Yao Chan yang ada di dalam cincin membantu Xiaoyan untuk mengeluarkan bentuk jurus kedua dan bentuk jurus ketiga yang pada akhirnya mengalahkan Fan Lao yang terjatuh ke dalam jurang Xiaoyan yang memuntahkan darah setelahnya berhasil memapah Lin Xiuya untuk kembali ke akademi Dewan guru yang mempelajari Lin Xiuya telah diislamatkan semakin mencurigai kehebatan Xiaoyan yang bisa menandingi sosok utusan jiwa yang menurut mereka sangatlah kuat Meski demikian para guru setuju untuk tidak mengorek hal ini terlalu dalam agar kejadian akademi yang disusup oleh utusan aula jiwa ini tidak bocor ke publik dan menyebabkan kepanikan bagi siswa maupun para orang tua siswa Beberapa waktu berlalu, Pae Chen kali ini datang ke rumah permandian mengeroyok dan ingin memalak Xiaoyan yang sendirian di sana Dia memberitahu semua teman-teman Xiaoyan sudah memberinya lencana energi saat Xiaoyan di hukum kurungan kemarin Kini saatnya bagi Xiaoyan untuk melakukan setoran agar dia tidak dipukuli Tentunya Xiaoyan tidak takut dan malah menantangnya balik Ternyata semua teman-teman seangkatan Xiaoyan telah bersiap dan berbalik mengeroyok geng Pae Chen Pada akhirnya para senior pembuli ini dihajar dan dikalahkan oleh para junior Xiaoyan lalu mengusir Pae Chen dan memberinya peringatan keras Lepas itu anak-anak mulai menyarankan untuk membentuk geng mereka sendiri agar mereka bisa melindungi diri sendiri dari bulian para senior Diputuskanlah nama sekte yang akan mereka bentuk adalah sekte api ataupun sekte yan yang diambil dari nama Xiaoyan Sementara itu Pae Chen yang tidak senang mencari Pae San meminta adiknya itu untuk membalaskan dendam kepada Xiaoyan Meskipun Pae San kurang senang kepada Xiaoyan karena dulunya pernah dikubur oleh Xiaoyan Tapi dia adalah sosok yang lebih jujur ketimbang kakaknya Pae San menolak melakukan perkelahian pribadi karena hal itu melanggar peraturan akademi Dia juga tidak bisa menantang Xiaoyan untuk bertarung dengannya di arena karena hal ini akan menjatuhkan reputasinya Masa sih seorang petarung tangguh seperti dirinya menantang mahasiswa baru seperti Xiaoyan? Tentunya dia akan ditertawakan Keesokan harinya Hao Tian dan lainnya pun menemui guru Ruolin sambil membawakan proposal pembentukan sekte mereka Singkat cerita Ruolin memberikan persetujuannya atas pembentukan sekte itu Dimana dengan terbentuknya sekte itu kini mereka memiliki privilege untuk menggunakan sebuah ruangan latihan tersendiri Tentu saja ruangan yang mereka dapatkan itu cukup terbengkalai dan mereka akan membutuhkan lencana energi yang sangat banyak Untuk merenovasi dan membangun ulang ruangan itu agar menjadi tempat pelatihan yang layak Untuk menggalang dana, Hao Tian yang alih ramuan memiliki ide membuat obat untuk dijual ke pasar Sehingga ceritanya negosiasi menyewa lapak di pasar untuk menjual obat itu sukses Dan Xiaoyan membantu Hao Tian memproduksi obat-obat kuat yang mereka akan jual Huqia yang kembali dari berjualan memamerkan lebih dari 90 ribu lencana energi yang mereka hasilkan Mereka semua tampak buas dengan hasil itu Namun saat itu juga geng api dilabrak oleh geng obat yang dipimpin oleh Han Xian Sebagai senior dan ketua geng obat, Han Xian menegur geng api yang bersaing dengan bisnis yang mereka tekuni selama ini Geng api dinilai bermain tidak fair karena menjual obat dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran Tentunya atas hal ini Xiaoyan meminta maaf karena tidak mengetahui maka tidak mengikuti tata kerama dalam berbisnis Sayangnya Han Xian tidak hanya menegur mereka atas hal itu saja Dia menuding obat yang dijual geng api tidak berkhasiat Menawarkan geng api untuk dibubarkan dan bergabung dengan klannya saja Tawaran itu ditolak oleh Sun Er dan yang lainnya sehingga Han Xian yang berang menyodorkan surat tantangan berduel di arena Setelah kepergian para geng obat Xiaoyan mempelajari Han Xian adalah seorang petarung bintang tiga Jelas ini adalah lawan yang tidak mudah bagi Xiaoyan dan kawan-kawan Agar teman-teman tidak bingung, tolong dibedakannya antara tingkatan level tenaga dalam dengan tingkatan level petarung Level tenaga dalam Xiaoyan berada di tingkatan ke sembilan Tapi dari segi level petarung saat ini, Xiaoyan hanyalah seorang petarung level bintang dua Atau baru hampir mencapai petarung level bintang tiga Lepas itu, promotor arena pun menceritakan kronologis perselisihan antara geng obat dengan geng api Serta mengumumkan akan diadakannya duel di antara kedua sekte ini Di markas geng obat, Han Xian mencoba meminum obat yang dijual geng api Secara mengejutkan, Han Xian merasakan khasiat obat dari geng api ini jauh lebih berkualitas dibandingkan obat yang diproduksi mereka Hal ini membuat ketua geng obat ini marah kepadanya bahwa cukup banyaknya anggota geng obat yang rata-rata merupakan petarung level bintang tiga yang kelaknya mungkin bakalan cari masalah dengan mereka Namun Hao Tian justru memberitahukan banyaknya anggota geng obat yang kini sudah bergabung menjadi anggota mereka Sekte api pun merayakan kemenangan mereka dengan acara makan-makan Xiao Yan yang dipaksa menyampaikan sepatah dua patah kata mengingatkan soal visi sekte mereka yang anti terhadap pembulian dan sebaliknya sebuah anggota sekte api dilarang untuk membuli orang lain Tiba-tiba saja Han Xian melabrak ke sana dan dia menjadi semakin marah melihat beberapa mantan anggotanya yang sudah bergabung menjadi anggota Xiao Yan Merasa Xiao Yan yang menang darinya karena menggunakan senjata yang mirip penggaris raksasa Han Xian menantang Xiao Yan untuk bertarung melawannya sekali lagi tanpa menggunakan penggarisnya Melihat Han Xian yang kembali ingin menenggak obat kuat dan takut kalau dia overdosis Xiao Yan pun segera menyerangnya Setelah berhasil merebut obat kuat itu, Xiao Yan mengalahkan lawannya bertepatan dengan guru ke Ye yang tiba di sana Terpangkap basah melakukan perkelahian pribadi, kedua orang ini pun dijebloskan ke dalam kamar hukuman Di sana Sun Er mengantarkan sembangkok sup ayam untuk kekangkannya Sementara Han Xian hanya bisa protes dia yang tidak diberikan sup Ngiler melihat Xiao Yan yang melahap sup itu dengan bersuara, Han Xian pun memakinya Sedangkan Xiao Yan meneruskan godanya terhadap seniornya itu Pada akhirnya Han Xian menyadari bahwasannya kebaikan dan respek Xiao Yan terhadap dirinya adalah tulus adanya Sehingga kedua orang ini pun mengakhiri permusuhan mereka dengan memulai membentuk pertemanan Seiring dengan berjalannya waktu, Han Feng mulai memperkenalkan para mahasiswa baru dengan menara Yin Yang Sang guru mengatakan sehari berlatih di menara ini akan setara dengan berlatih selama sebulan di luaran Keunikan dari menara ini, menara ini dibangun oleh dewa petarung tepat di atas gunung berapi Sehingga semakin ke lantai bawah akan semakin terasa hawa panasnya Namun berlatih di lantai yang paling bawah tentunya akan memberikan efek kemajuan yang lebih baik juga Murid-murid yang tidak kuat diberitahu Han Feng untuk naik ke lantai yang lebih atas Xiao Yan kemudian mencoba melakukan pelatihannya di menara itu Dia masuk ke dalam cincin untuk menanyakan Hao Chen yang membenarkan bahwa menara Yin Yang memang sehebat itu Yao Chen justru memberinya dorongan untuk berlatih di lantai paling bawah Supaya kekuatan Xiao Yan bisa berkembang lebih besar lagi Kasihkan mengobrol, Yao Chen memberitahu tubuh Xiao Yan yang telah mengeluarkan asap akibat kepanasan Dengan panik dia segera terbangun dan mengusir asap yang menyelimuti sekujur tubuhnya itu Xiao Yan kemudian menemui Paisan meminta izinnya untuk menggunakan lantai terbawah dari menara Yin Yang Awalnya Paisan tidak keberatan atas permintaan itu Namun Xiao Yan yang mengatakan bahwa Paisan dan rekan-rekannya yang memonopoli lantai terbawah menara itu Membuat Paisan menjadi emosi Paisan menegur Xiao Yan yang berani lancang kepadanya dengan sebuah bulan Secara tiba-tiba Han Xien yang kini berteman baik dengan Xiao Yan muncul di sana Han Xien yang niatnya ingin menyelamatkan Xiao Yan yang bertindak gegabai ini malah dihina oleh Paisan Pada akhirnya Paisan menolak memberikan izin kepada Xiao Yan untuk menggunakan lantai terbawah Kecuali Xiao Yan bisa mengalahkannya Dia menyarankan Xiao Yan untuk membuat tantangan resmi terhadapnya Dibujuk pergi oleh Han Xien, awalnya Xiao Yan tidak ingin membuat tantangan itu Namun mendapati Paisan yang mengancam akan mempersulit teman-temannya Xiao Yan pun mengeluarkan tantangan resmi terhadap Paisan Jadwal akan dual mereka ini tentunya kembali diumumkan oleh promotor arena Sun Er mulai mendapati semua orang akademi yang hanya memiliki satu pendapat Atas pertarungan antara kakak-kakaknya dengan Paisan Pasar memprediksikan Xiao Yan yang akan kalah telak dan menjadi orang cacat saat melawan Paisan nanti Sementara itu Xiao Yan dan kawan-kawannya kala itu malah naksir dengan sayap-sayap yang dijual di pasar Sayap yang bisa membuat seseorang terbang ini dijual dengan harga yang tidak murah Satu bijinya bisa mencapai harga jutaan lencana energi Namun Xiao Yan diberikan penawaran spesial dengan harga diskon 80% Walau sayap yang ditawarkan ini sudah rusak dan bentuknya sangat jelek dibandingkan sayap-sayap yang lainnya Xiao Yan tetap membeli sayap tersebut Teman-temannya lalu datang untuk memperingati Xiao Yan yang dengan bodohnya membuat tantangan melawan Paisan Semua orang tahu Paisan adalah petarung bintang 8 sedangkan Xiao Yan hanyalah seorang petarung bintang 3 Perbedaan 5 tingkat ini adalah sebuah bunuh diri dimana Xiao Yan dianjurkan Han Xian dan yang lainnya untuk membatalkan duel tersebut Tapi Xiao Yan hanya tersenyum dan tampaknya enggan untuk mencabut tantangannya itu Kepada Sun Er yang cemas dan sedih, Xiao Yan mengatakan mundur bukanlah pilihan Dia tidak boleh membuang waktu dan harus menjadi yang terkuat agar bisa membalaskan dendam ibunya terhadap Aula Jiwa Akhirnya Xiao Yan pun memulai persiapan pelatihan kerasnya Tidak hanya berlatih di lantai terbawah menara Yin Yang saja Tapi di sana dia juga masuk ke dalam dimensi cincin Sehingga bisa dibilang ini adalah latihan kombo yang dapat memaksimalkan waktu pelatihan se-efektif dan se-efisien mungkin Yao Chen mengatakan dia nantinya juga akan mencari cara untuk menanamkan sayap ini ke dalam tubuh Xiao Yan Dan dimulailah Xiao Yan yang melatih teknik memurnian api tingkat tinggi Dari pelatihan keras itu, Xiao Yan jatuh tak sadarkan diri dan terbangun di hadapan Mi Tian Shan yang merawatnya Mi Tian Shan bisa merasakan banyaknya nadi dalam tubuh Xiao Yan yang rusak Khawatir akan keselamatannya Mi Tian Shan memberikannya seikat bunga Bunga itu dia bawakan kepada Yao Chen yang memberitahu bahwa kembang tersebut berguna untuk menjaga agar Xiao Yan tidak tersesat dalam pelatihannya Karena dia akan mendorong kekuatan Xiao Yan dengan sangat ekstrim Xiao Yan juga akan merasakan sakit yang teramat sangat di seluruh penjuru tubuhnya Karena dia akan mengajarkan teknik roh tulang es api Setiap kali Xiao Yan berlatih, setiap kali pula dia berlatih sampai pingsan dan dirawat oleh Sun Er yang hanya bisa memeluk dan merawat kakak-kakaknya Puncak dari pelatihan Xiao Yan ini membawanya masuk lagi ke dalam sebuah dimensi Di dalam dimensi cincin itu sendiri Di sana terlihat Yao Chen yang benar-benar sudah sangat tua dibandingkan penampilan Yao Chen pada biasanya Sampai pada tahapan ini, Yao Chen telah menemukan metode untuk menanamkan sayap ke dalam tubuhnya Lalu Yao Chen berpesan kepada Xiao Yan yang kesakitan bahwa kini Xiao Yan harus menemukan caranya sendiri untuk keluar dari dimensi yang satu ini Jika Xiao Yan tidak mampu keluar, maka selamanya Xiao Yan akan terjebak di dalam dimensi ini Walau secara fisik Xiao Yan bisa menyadarkan diri mendapati Sun Er yang memangkunya Namun fisik Xiao Yan terlihat sangat lemah dan kesakitan Sementara jiwanya masih terperangkap di dalam dimensi tersebut Sun Er yang ketakutan memohon agar Paisan berbaik hati membatalkan duel itu Namun tentunya Paisan tidak mau Demikian pula dengan Xiao Yan yang keras kepala tetap memaksa untuk naik ke atas ring Sekalipun Rolin menganjurkannya untuk menjadwal ulang pertandingan itu Tetapi Xiao Yan tetap nekat untuk melanjutkan Dari awal pertandingan terlihat Xiao Yan bukanlah tandingan dari Paisan yang mempermainkannya Petarung bintang lapan itu bahkan menggunakan toyainya menahan agar Xiao Yan tidak jatuh keluar dari arena Ataupun jatuh ke lantai supaya dia bisa menghajarnya dengan puas Berakhir sudah recap pada kesempatan kali ini teman-teman santui sekalian Like video ini kalau teman-teman suka Terima kasih sudah menonton recap ini sampai selesai Sebelumnya Xiao Yan berhasil membuka sayap yang ditanamkan Yao Shen ke dalam tubuhnya Perjuangan dan pelatihannya selama ini membuahkan hasil Yang membuatnya mengalahkan Paisan baik dengan pertarungan senjata maupun duel tangan kosong Sorak-sorai penonton untuk kemenangan Xiao Yan dan sekte api pun bergema di seluruh akademi Xiao Yan akhirnya bisa dengan bebas berlatih ke lantai terbawa menara Yin Yang Saat masa liburan sekolah tiba semua siswa diajak para guru untuk berburu Namun yang mereka buru bukanlah hewan biasa melainkan binatang buas ajaib Selama perjalanan Rolin mewanti-wanti agar mereka selalu berhati-hati dan mendengarkan instruksi para guru secara seksama Singkat ceritanya semua murid tiba di pos pertama dan mendirikan kema Di sana mereka bertemu dengan orang-orang dari sekte Yin Lan yang mengabarkan adanya sosok wanita yang mengendarai seekor singa bersayap ungu Wanita itu sudah membunuh beberapa anggota mereka dan mereka ingin menangkap dan membunuh wanita itu Awalnya Han Feng dan Rolin tidak terlalu percaya tapi sosok itu muncul seketika itu juga Dan dengan lincanya menghindari lemparan tombak dari Han Feng Bertata tetapan si pengendara yang dari atas tebing memainkan cambuknya membuat singa bersayap ungu itu menyemburkan energi api yang cukup mengerikan Tanpa berkata apapun si pengendara singa itu berlalu dari sana sambil menungkar pandangan dengan Xiao Yan Lalu si pengendara itu sempat tersenyum dan menghilang ke dalam hutan Malamnya jam perburuan tiba Han Feng memberikan peringatan dan himbawan keras kepada mereka semua untuk tidak meremehkan binatang yang diburu nantinya Kelompok singa api kala itu menemukan jejak lendir dari seekor ulat raksasa Untuk mencegah terjadinya keracunan dari cairan serangga itu, Hao Tian membagikan pil kepada mereka semua Dengan mengikuti jejak tersebut, tibalah mereka ke dalam sebuah goa yang merupakan sarang dari si ulat raksasa yang mempertahankan teritorinya dengan agresif Sebagai pemimpin, Xiao Yan yang melancarkan serangan melalui pedang bajanya menyadari kalau mereka tidak bisa melakukan serangan frontal melawan ulat ini Mereka mencoba dengan tembakan panah maupun serangan menyerong agar bisa menembus pertahanan monster yang sangat keras itu Meskipun terkoordinir dengan baik, para anak-anak geng api harus terpencar dan kocar kacir menghadapi serangan brutal dari ulat itu Xiao Yan dan Sun Er sempat rebahan dan berlindung di antara celah yang dilewati oleh ulat itu Di momen itulah muncul sedikit percikan asmara di antara kedua anak manusia ini Xiao Yan yang memiliki ide lalu melesak pergi sendirian untuk memancing ulat itu mengejarnya ke bagian jalur goa yang sempit Sampai pada momen yang tepat, Xiao Yan berhasil merobek perut ulat yang terpancing itu dengan pedang kubus bajanya Segera setelahnya Xiao Yan dan temannya menemukan ulat itu yang mati dan sekotak peti malah ditemukan dari sobekan perut ulat tadi Menyadari kalau ada sesuatu yang hidup di dalam peti itu, Xiao Yan membukanya dengan hati-hati ternyata di dalamnya ada seorang gadis yang entah bagaimana caranya bisa ada di sana Keluar dari goa tersebut, tampak Han Xian maupun Lin Xiuya yang tertarik dengan kecantikan wanita itu dan mencoba untuk mencari perhatiannya Sun Er lalu menarik kekangkatnya untuk berbicara berdua, dia menyampaikan wanita itu rasanya mencurigakan karena memiliki tenaga dalam yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka Tiba-tiba kedua orang ini dikagetkan oleh wanita itu yang telah berdiri di belakang mereka dan semua kawan lainnya telah dilumpukan Sun Er ditotok dan dijadikan sandera, kemudian Xiao Yan sempat menahan serangannya sebentar sebelum wanita itu menarik serangannya kembali dan memperkenalkan namanya sebagai Yin Yin dari Sekte Yin Lan Yin Yin menyalakan Xiao Yan yang membunuh ulat raksasa karena sebenarnya dia sengaja masuk ke dalam peti yang dia tahu peti itu akan ditelan oleh ulat Tujuannya masuk ke dalam perut ulat itu sekedar Yin Yin menumpang dalam menyusuri goa sebelumnya Melihat Xiao Yan yang sebelumnya bisa mengeluarkan esensi api, Yin Yin pun meminta Xiao Yan untuk membantunya dengan janji dia tidak akan membunuh kawan-kawan Xiao Yan Xiao Yan diajak untuk melewati sebuah goa yang dijaga oleh monster batu Dengan esensi api dari Xiao Yan lah mereka bisa mencegah agar tidak terhipnotis oleh ilusi yang diciptakan monster batu Sembari Xiao Yan menyalakan esensi api dalam menyusuri goa tersebut, Yin Yin melepaskan kelereng di sepanjang jalan mereka untuk menandakan jalan balik Sementara mereka dari jauh diawasi oleh monster batu yang melepaskan asap racun ilusinya Langkah demi langkah yang mereka lalui ternyata hanya berputar-putar di sekitaran sana saja Karena mereka kembali ke titik yang sama di mana mereka menemukan kelereng yang dilepaskan Yin Yin sebelumnya Tidak kehabisan akal, Xiao Yan melempar sebuah belati yang diikatkan dengan tali ke ujung goa itu Dengan harapan mengikuti tali itu mereka bisa keluar dari sana Namun hasilnya sama saja dan Xiao Yan yang dari tadi menyalakan esensi apinya mulai kelelahan Dia duduk sebentar dan memakan pil untuk menjaga staminasinya Sementara Yin Yin yang tidak sabaran malah mencoba mencari jalan sendirian Menjauh dari api esensi Xiao Yan, Yin Yin yang kembali sudah dalam pengaruh ilusi racun yang dilepaskan oleh monster batu Dia mengira Xiao Yan adalah kekasih yang telah mencampakannya Xiao Yan hanya bisa kaget melihat tingkah Yin Yin yang memakinya dan malah ingin melakukan bunuh diri Dengan cepat Yin Yin menikamkan pedang ke dadanya sendiri Dimana beruntungnya Xiao Yan masih sempat mencegat tikaman yang kedua Dengan segenap usahanya, Xiao Yan berhasil membuat pingsan Yin Yin dan menyeretnya ke sebuah celah kecil di sana Lalu menutup celah itu dengan batu-batuan Agar mereka bisa terhindar dari racun asap ilusi yang dilepaskan oleh monster batu Di dalam sana Xiao Yan menyobek bagian atas baju Yin Yin untuk merawat lukanya Sempat tersadar sebentar, Xiao Yan yang dianggap kurang ajar malah ditampar oleh wanita itu Minimnya sumber daya yang dia miliki untuk mengobati Yin Yin yang kondisinya semakin parah Mulai merasakan tubuhnya yang menggigil Yin Yin hanya bisa menyenderkan kepalanya ke Xiao Yan sambil merangkul tangannya dan tertidur dalam kondisi yang sekarat Untuk itu Xiao Yan pun masuk ke dalam dimensi cincin Membongkar sejumlah gulungan pengobatan di sana Dia berhasil menemukan petunjuk yang berguna dan memasakkan obat yang kemudian dia berikan kepada Yin Yin Setelah tersadar dan mulai pulih dari lukanya Yin Yin memberitahukan tujuan dia yang ingin melewati goa ini adalah ingin menemukan harta karun yang terletak di puncak gunung Dalam momen ini juga, Yin Yin memberitahukan bahwa Sun Er yang suka kepada Xiao Yan Karena dia sebelumnya melihat Sun Er yang memandang Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa Melihat tusuk onde Yin Yin yang terbuat dari cula badak, Xiao Yan pun memiliki ide karena dia tahu monster batu di luaran tertarik dengan cula tersebut Keluar dari celah itu, Xiao Yan pun menyalakan api esensinya dengan cula badak yang dia pegang di tangannya satu lagi mencoba untuk bernegosiasi dengan monster itu Pada akhirnya monster itu setuju untuk menarik asapnya kembali dengan imbalan cula badak tersebut Dan Xiao Yan pun menggunakan sayapnya membawa Yin Yin terbang ke puncak gunung yang dimaksud Yin Yin lalu menyadari lokasi harta karun itu bukanlah di puncak gunung melainkan di dasar danau yang ada di hadapan mereka Dia meminta Xiao Yan menemani dia dengan imbalan akan membagi dua harta karun tersebut Tapi Xiao Yan malah menasihatinya untuk tidak rakus dan menolak ajakan itu Yin Yin yang galak mencoba memaksa dengan kekerasan tapi Xiao Yan yang pintar ternyata sudah menanamkan esensi apinya ke tubuh Yin Yin Sehingga Yin Yin tidak bisa macam-macam dengannya Akhirnya Yin Yin pun tersenyum dan bersedia melepaskan Xiao Yan dengan mengembalikan pedang sun er yang dia ambil sebelumnya Xiao Yan yang kembali ke kemanya dengan cara terbang menceritakan apa yang telah terjadi Akibat Xiao Yan yang sembrono, Han Feng memberikan hukuman bagi geng api yang tidak diperkenankan untuk berburu pada keesokan harinya Malam itu di dalam kema, Xiao Yan kedatangan tamu yang tidak diharapkan Nala Nian Ran yang mengajaknya berbicara berdua mengabarkan soal sekte darah yang merupakan asosiasi dari Aula Jiwa Tengah mengancam keselamatan lima klan aliansi Karena dia tahu Xiao Yan pernah melawan Fan Lau Yan Ran mencoba menggali informasi darinya dengan melakukan permohonan Xiao Yan pun memberitahukan soal darah Fan Lau yang mengandung parasit ataupun serangga Yang nantinya parasit itu bisa mengendalikan lawan seperti mayat hidup Usai itu Yan Ran berterima kasih dan cabut dari sana Dari kejauhan Xiao Yan melihat Han Feng Setiap kali bertemu Han Feng, Xiao Yan selalu menyembunyikan cincinnya Han Feng pun menyapa keponakannya itu Han Feng mengatakan dia tahu Xiao Yan menyembunyikan gurunya Yao Chen selama ini Tapi Xiao Yan tidak mau menjawab pertanyaan itu dan langsung menyerangnya Serangan itu dengan mudahnya dihindari Han Feng yang malah merebut pedang kubus bajai darinya Han Feng mengembalikan pedang itu dan menantang Xiao Yan untuk menyerangnya kembali Sayangnya Xiao Yan tak sanggup melawan Han Feng yang memaksanya untuk memberitahukan di mana keberadaan Yao Chen Sejak Xiao Yan memiliki kekuatan esensi api yang mengalahkan Paisan Han Feng tahu kalau dia memiliki hubungan dengan Yao Chen Han Feng mengakui dia bekerja kepada Aula Jiwa karena dia diberikan sesuatu yang sangat dia inginkan Untuk itu dia ingin membunuh Yao Chen sesuai perintah Aula Jiwa di 7 tahun yang lalu Kala itu ibu Xiao Yan lah yang dia fitnah sehingga ibu Xiao Yan tertuduh sebagai pengkhianat Tak ingin memberitahukan di mana keberadaan Yao Chen Xiao Yan membuang pedangnya beserta dirinya ke dalam jurang Esok saat terbangun dalam kondisinya yang cukup sekarat Ia sempat berjalan masuk ke dalam goa dan menemukan gadis penunggang singa Xiao Yan meminta tolong kepada gadis bernama Xiao Yixian ini Memintanya untuk mengeluarkan obat dari kantong bajunya Agar bisa dia minum untuk memulihkan lukanya Namun Yi Xian malah mengabaikannya sambil bercerita tentang dirinya Sejak kecil Xiao Yixian mewarisi kepintaran ibunya untuk berlatih ilmu racun Dia menguasai berbagai macam jenis racun yang berbahaya Sehingga dia pun diusir ayahnya dan tiba ke hutan ini Disinilah dia mengenal dan hidup bersama raja singa bersayap kristal ungu Karena pertempurannya dengan sekte Yin Lan Yi Xian telah meracuni beberapa dari mereka dan singanya kini tengah terluka parah Sambil mendengarkan ceritanya ini Xiao Yan mencoba untuk meminum obatnya Tapi gadis itu mempermainkannya Selalu menendang obat itu menjauh darinya Ataupun mencegah Xiao Yan memakan obat tersebut Xiao Yan hanya bisa memohon-mohon Tapi Yi Xian malah menuduhnya sebagai orang jahat Karena aksi Xiao Yan dan teman-temannya Yang berburu binatang ajaib Sementara Xiao Yan yang tak kuat lagi pingsan di tempat Orang-orang mulai mencari Xiao Yan yang menghilang Sun Er mencurigai Yan Ran yang terakhir bertemu dengan Xiao Yan semalam Tapi Yan Ran menepis dan membela dirinya Di bawah jurang sana akhirnya Yi Xian pun memberikan obat kepada Xiao Yan yang kemudian menyadarkan diri Yi Xian mengajaknya untuk melihat kondisi raja singa sayap ungunya yang sudah dalam keadaan sekarat Setelah memeriksa luka singa itu Xiao Yan meminta maaf Mengatakan luka yang diderita singa ini terlalu kritis Dan tak ada yang bisa dia lakukan Untuk menolong makhluk ajaib itu Xiao Yan hanya bisa menyalurkan sebuah teknik Untuk meringankan sakit dari singa itu Sementara Yi Xian yang bersedih memintanya untuk segera pergi dari sana Dan menyalakan api di bibir goa Untuk mengkremasi dirinya bersama singanya Kaget dengan Yi Xian yang ingin mati bersama singanya Xiao Yan mencoba membujuknya mengatakan singa ini masih memiliki bayi Di dalam sebuah kristal di hadapan mereka Tapi Yi Xian sama sekali tidak peduli dengan bayi itu Yi Xian mengaku tidak ada seorang pun di dunia ini yang sayang ataupun peduli kepadanya termasuk ayahnya Dalam momen pertengkaran itu Xiao Yan mengaku dia peduli dan sayang kepadanya Membujuknya untuk tidak melakukan bunuh diri Dan bahkan bersedia untuk menikahi Yi Xian yang sedang galut itu Pada akhirnya Xiao Yan pun berhasil membujuk gadis itu Dan mereka menyaksikan aura Raja Singa yang hancur setelah meninggalkan goa tersebut Gadis itu pada akhirnya pun memberitahukan namanya adalah Xiao Yixian Kembali ke kemanya Xiao Yan mengatakan dia yang menghilang semalam Karena diserang oleh seekor anjing seukuran hanfeng Beruntungnya dia ditolong oleh seorang kakek tua Kakek tua itu memberitahunya untuk tidak takut dengan anjing itu Dan memperingati agar anjing itu tidak lagi menyakitinya Atau si kakek tua akan membunuh anjing itu Tentunya anjing yang dimaksud dalam cerita Xiao Yan ini adalah hanfeng Sedangkan si kakek tua merujuk kepada Yao Chen Merasa tersindir dan diancam hanfeng hanya bisa tersenyum saja Lepas itu Xiao Yan pun dengan galaknya ditarik oleh Sun Er yang mempelajari dirinya telah berjanji menikahi Yi Xian Xiao Yan menjelaskan dia hanya terpaksa berjanji seperti itu Lalu sekembalinya ke kema Yi Xian sudah memanggilnya dan memperlakukannya sebagai suaminya Kawan-kawan Xiao Yan yang ada disana hanya bisa berpura-pura bego sambil mengupingi mereka Pusing meladeninya Xiao Yan memujuknya untuk baru sembunyi di dalam peti Karena Yi Xian ini masih diburu oleh orang-orang dari Sikdi Inlan Sesaat setelah Yi Xian masuk ke dalam peti Yan Ran datang kesana dan memberitahukan Sun Er yang menuduhnya sebelumnya Tampak Xiao Yan yang hanya cuek kepadanya dan Yan Ran yang ngambek pun pergi dari sana Yi Xian lalu memberitahukan dia barusan meracuni Yan Ran karena dia tidak senang dengan sikap gadis itu Benar saja di luar sana Yan Ran tiba-tiba saja pingsan Dan Xiao Yan yang kembali pusing membawakan penawar untuk racun Yan Ran Pada akhirnya acara liburan berburu ini pun usai dan semuanya kembali ke rutinitas akademi Yi Xian secara rahasia ditransportasikan balik ke dalam sekolah Xiao Yan berjanji dia pasti akan mengobati racun di dalam tubuh Yi Xian Saat mengikuti kelas guru Ge Ye Xiao Yan masuk ke dalam cincin untuk mencari ilmu pengobatan yang bisa menyembuhkan racun Yi Xian Entah kenapa Yao Chen tak kelihatan di dalam sana belakangan ini Sedangkan guru Ge Ye yang mendapati Xiao Yan yang tertidur di kelasnya Xiao Yan lalu ditantang oleh Ge Ye untuk melakukan latih tanding dengan tombak Seperti biasanya dia masih menjadi bulan-bulanan dari guru Ge Ye yang menghajarnya Dan sekembalinya ke asrama dia menemukan Yi Xian yang sudah dalam keadaan sekarat karena racun yang dideritanya Karena Yi Xian berlatih teknik racun yang berbahaya sejak kecil Maka seluruh tubuhnya boleh dibilang keracunan secara alami Yi Xian bisa hidup selama ini karena dia tinggal di dalam hutan yang penuh dengan hewan-hewan beracun Hidupnya akan baik-baik saja bila secara teratur menyerap racun dari hewan-hewan berbisa Namun semenjak ikut ke akademi maka Yi Xian yang tidak bisa menyedot racun dari hewan berbisa Solusinya hanya bisa menunggu Xiao Yan untuk menyembuhkannya Singkat ceritanya Xiao Yan tidak bisa menemukan metode penyembuhan tersebut Makanya dia menyelinap ke ruangan guru Ge untuk mencuri ular berbisa dari sana Lalu ular itu diberikan untuk menggigit Yi Xian Yi Xian yang kondisinya membaik lalu memeluk Xiao Yan mengatakan dia tahu sebenarnya Xiao Yan tidak serius ingin menjadi suaminya Bagaimanapun juga dia berterima kasih kepada Xiao Yan yang selalu perhatian kepadanya selama ini Dan Xiao Yan mengizinkannya untuk selalu memanggilnya dengan panggilan suamiku Sementara itu keberadaan Yi Xian di dalam akademi mulai dicurigai oleh para guru Mulai dari guru Gu yang mengelut soal ular yang hilang Dan juga Mi Teng San yang mendapatkan kabar dari sekte Yin Lan yang mencurigai Yi Xian telah bersembunyi di dalam akademi Xiao Yan lalu dipanggil oleh Mi Teng San yang memintanya untuk berkata jujur Terhadap guru yang sangat baik kepadanya Xiao Yan pun berkata jujur mengakui dirinya yang menyembunyikan Yi Xian Balik ke dalam kamarnya secara mengejutkan Ke Ye sudah ada di sana dengan kondisi Yi Xian yang tengah ditotok Guru Ke Ye pun mengungkapkan bagaimana cara dia mengetahui Yi Xian disembunyikan di sini Sang guru mengatakan gadis ini nantinya akan diserahkan kepada sekte Yin Lan yang tengah menuju kemari Tak lama Yin Yin yang mewakili sekte Yin Lan pun tiba ke sana untuk membawa Yi Xian yang telah membunuh beberapa anggota sekte Yin Lan Saat itu pula tiba-tiba muncullah Kong Sun Tzu Maksud saya muncullah Hai Potong Orang ini dijuluki sebagai Raja Es Dia adalah ayah dari Yi Xian yang mencegah Yin Yin untuk menangkap putrinya Melihat kesaktian Raja Es, Yin Yin pun tidak punya pilihan selain mundur dari sana Yi Xian yang sudah lepas dari totokan memberitahukan Xiaoyan dia barusan meracuni guru Ke Ye yang menyebalkan itu Lalu Xiaoyan pun diperkenalkan kepada ayahnya sebagai suaminya Mendapati Raja Es yang ingin memanggilnya sebagai menantu Xiaoyan pun terburu-buru menjelaskan dia yang tidak benar-benar menikah dengan Yi Xian Dengan sedikit bujukan dari sang ayah dan Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya bersedia untuk pulang ke rumah Sebelum pergi Yi Xian memberikan api binatang ajaib Raja Singanya dan juga kristal Raja Singa kepada Xiaoyan Setelahnya Xiaoyan pun lumayan kaget mendapati dirinya yang tiba-tiba saja bisa mengeluarkan api dari Raja Singa Sambil dicari oleh Ke Ye yang mengaku dia telah diracuni oleh Yi Xian dan meminta penawar kepadanya Sesudah mengerjainya sebentar, Xiaoyan pun memberikan penawar kepada Ke Ye Beberapa waktu berlalu, Xiaoyan yang tengah kebosanan di dimensi cincin dikagetkan oleh Yao Chen yang tiba-tiba nongol di depan mukanya Rupanya mana tua obat itu selama ini melakukan tidur panjang Dan Xiaoyan pun memamerkan dia yang kini memiliki api dari Raja Singa Yao Chen yang memuji kehebatan api itu lalu memberikannya sedikit petunjuk Tapi belum selesai petunjuk itu dijelaskan Xiaoyan yang sudah mempraktekannya membuat Yao Chen panik dan menendangnya hingga terbang jauh ke sana Bunyi ledakan api pun terdengar dari kejauhan dan Xiaoyan pun kembali dengan seluruh tubuhnya yang gosong Yao Chen menjelaskan bahwasannya esensi api yang dilatih Xiaoyan selama ini tidak boleh digabungkan dengan api dari Raja Singa Karena bisa menyebabkan ledakan hebat yang barusan Xiaoyan alami Xiaoyan yang memiliki ide mengatakan dia akan menggabungkan kedua jenis api ini untuk membuat musuh meledak Dan Yao Chen pun memperingatinya untuk tidak berlatih di dekat-dekat dirinya atau dia akan kembali menendangnya Usai itu Lin Xiaoyan mendapatkan berita duka mengenai kematian pamannya Dia pun terpaksa menghentikan studinya untuk sementara waktu dan mengambil cuti dan melakukan perpisahan sementara dengan kawan-kawannya Mi Teng San lalu memberitahukan sekolah mereka yang akan ikut berkompetisi alkemis yang diselenggarakan oleh kerajaan Chuyun di ibu kota Berangkatlah mereka semua ke ibu kota Sesampai yang disana Xiaoyan dikirimkan hadiah dalam jumlah yang banyak oleh Raja Es Orang-orang mengira itu adalah hadiah atas pernikahan Xiaoyan dan Isian yang akan segera terjadi Untuk itu Xiaoyan yang ingin menuju ke kediaman Raja Es bertemu dengan Isian yang menyapanya dan memeluknya di tengah jalan Iba di sana Xiaoyan menceritakan kepada Raja Es mengenai ikatan pertunangannya dengan keluarga Nalan yang menyebabkan perselisian Dan juga dia belum meminta izin dari ayahnya untuk menikahi putri dari Raja Es Intinya dia membuat seribu alasan untuk menolak pernikahan itu Karena memang dari awalnya dia berjanji seperti itu hanya untuk menyelamatkan Nyawa Isian Raja Es yang mengamuk ingin memukulnya membuat Xiaoyan ketakutan setengah mati Tapi rupanya Xiaoyan hanya diprank oleh Raja Es dan putrinya Raja Es menyatakan kalau putrinya bisa menerima keputusan Xiaoyan yang tidak bisa menikahi putrinya Dalam kesempatan itu juga Xiaoyan menceritakan soal api inti bumi teratai hijau Dan juga keberadaan kerajaan ataupun suku ular yang dipimpin oleh Ratu Medusa Melalui mediasi Mi Teng San, Xiaoyan lalu mendapat ijian Ran yang memohonnya Untuk menyelamatkan kakeknya Nalan Chieh yang terkena parasit darah dari Fan Lau Xiaoyan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kakek Yan Ran Karena racun parasit darah tersebut hanya bisa diatasi dengan esensi api yang dikuasai oleh Xiaoyan Permohonan ini tentunya ditolak dengan keras oleh Xiaoyan dan Yan Ran hanya bisa pasrah Kemudian Mi Teng San pun mencoba membujuknya mengatakan Nalan Chieh adalah sosok penting Dari lima klan aliansi dalam menghadapi Aula Jiwa Jika Nalan Chieh tidak ditolong dan menjadi boneka dari Aula Jiwa Maka ini akan merugikan mereka semua Dia meminta Xiaoyan agar memisahkan perselician pribadinya dengan kepentingan orang banyak Namun Xiaoyan tetap menolak menggunakan identitas aslinya untuk menyelamatkan Nalan Chieh Tapi dia bersedia menyelamatkannya dengan identitas samaran Untuk itu Mi Teng San pun memperkenalkan Xiaoyan yang mengenangkan topeng ini sebagai seseorang yang bernama Yan Xiao Xiaoyan pun menggunakan esensi apinya untuk membakar parasit darah itu Lalu di saat dia kelelahan dia menggantinya dengan api binatang ajaib Raja Singa Lepas itu Xiaoyan cabut dari sana tanpa mau menerima ucapan terima kasih dari keluarga Nalan Dia memberitahu parasit darah yang ada di dalam tubuh Nalan Chieh ini sudah ada sejak lama Dan dengan kedua jenis api yang dia miliki sekarang yaitu Esensi api rotulang es yang dilatihnya dari Yao Chen Dan juga esensi api binatang ajaib yang didapatnya dari Gixian Kedua jenis api ini tidak bisa membakar parasit darah di tubuh Nalan Chieh sampai tuntas Tanpa melukai organ tubuh Nalan Chieh Dia membutuhkan jenis esensi api lainnya yang lebih stabil seperti api inti bumi terata hijau Maka itu Xiaoyan pun mencari bantuan Raja Es untuk membawanya ke perkampungan suku ular Tapi Raja Es yang tidak suka dengan Nalan Chieh menolak untuk melakukannya Sampai-sampai dia menantang Xiaoyan untuk mengalahkannya Barulah dia akan memberikan peta keberadaan suku ular Namun Raja Es tidak menyangka ternyata putrinya telah meracuninya hingga tidak bertenaga Alhasil Yixian pun membongkar perangkas airnya yang terikat Dan menemukan berbagai barang berharga yang mau dia kasihkan kepada Xiaoyan Mendapatkan peta keberadaan suku ular Xiaoyan dan Yixian pun segera berangkat meninggalkan Raja Es Yang mengeluh mengapa dia harus mengajak putrinya pulang ke rumah Selama perjalanan mereka Kedua manusia selayaknya sahabat karib ini Tidak lupa bermain dan bercanda di sepanjang perjalanan mereka Tak lupa juga Yixian bermanja-manjaan dengan Xiaoyan yang pada akhirnya menggendongnya Tiba di perkampungan suku ular Mereka mengawasi perkelahian yang terjadi di antara para suku ular dan keluarga Mo Yang memiliki beragam senjata terhebat di kolong langit Tiba-tiba ada sebuah tangan yang merangkul bahu Yixian Yixian mengira itu adalah tangan sahabatnya Tapi yang jelas itu bukanlah tangan dari Xiaoyan Tiba di dekat markas suku ular sesuai dengan petunjuk peta Raja Es Dan menyaksikan pertempuran yang tengah berlangsung antara suku ular dan keluarga Mo Kedua orang ini mengira tangan yang merangkul mereka adalah tangan sahabatnya Namun ternyata itu adalah tangan dari seorang prajurit keluarga Mo Saat orang itu membangga-banggakan kehebatan senjata keluarga Mo Xiaoyan dan Yixian pun kabur dari sana Namun mereka tiba-tiba terjebak oleh perangkap jaring Orang itu memberitahukan bahwa api Raja Singa tak akan mampu membakar jaring itu Keduanya dibawa untuk menghadap Mo Chen yang tampaknya seorang penyuka sesama jenis Xiaoyan diancam dan diminta untuk memberikan api Raja Singanya Tapi tuntutan itu ditolak Sesat setelahnya Mo Chen pergi untuk memenuhi panggilan Fan Lau Rupanya keluarga Mo ini bekerja untuk siktidara maupun aula jiwa Mo Chen didesak untuk segera menghabisi suku ular Sementara Xiaoyan dan Yixian yang disandra di sana Berhasil melumpuhkan penjaga di sana yang ternyata hanyalah makhluk boneka Walau api Raja Singanya tak mampu membakar jaring Tapi api tulang esnya berhasil melelekan rantai itu Dan Xiaoyan pun membawa Yixian terbang kabur dari sana Mereka pada akhirnya tiba di sebuah jalur rahasia suku ular berdasarkan peta Raja Es Di sana Xiaoyan menyelinap ke kamar Ratu Medusa dan menemukan api inti bumi teratai hijau Belum sempat dia mengambilnya, Xiaoyan mendengar ada yang datang dan segera bersembunyi Orang yang datang itu adalah Medusa, ratu dari suku ular yang tengah mengamati api inti bumi teratai hijaunya Sesaat setelahnya, Mobashi pimpinan suku ular melaporkan pada ratunya tentang serangan dari keluarga Mo Yang sudah mencapai jantung markas mereka Medusa yang tertekan mendengarkan kabar itu mengutarakan niatnya untuk memasukkan api inti bumi teratai hijau ke dalam tubuhnya Namun Mobashi memperingati ratunya untuk tidak melakukan hal itu Karena dia takut sang ratu tak akan sanggup menahan esensi api tersebut Namun Medusa tetap nekat melakukannya setelah Mobashi pergi Dan seketika itu juga dia merasakan sakit yang teramat sangat Xiaoyan yang dari tadi memergoki mereka keluar dari sana memperkenalkan namanya dan mengutarakan niatnya yang ingin mengambil api itu Medusa yang tak kuat berubah menjadi seekor ular Dan api itu pun langsung diambil oleh Xiaoyan Sadar kalau markas suku ular ini akan hancur Xiaoyan meminta Medusa untuk mempercayainya dan mengikutinya masuk ke dalam sebuah wadah bambu Setelahnya dia pun segera memberitahukan Yao Chen dirinya yang sudah mengambil api teratai hijau dan Xiaoyan membawa Ixian terbang kabur dari sana Sayangnya di tengah jalan Xiaoyan yang tak kuat lagi terjatuh ke dalam hutan Dan dia mengusir agar Ixian segera pergi meninggalkannya Tiba-tiba sebuah gelombang kejut pun mementalkan Ixian dan Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin berendam di larutan obat yang telah disediakan Yao Chen Di sana dia kembali menghadapi rasa sakit teramat sangat seperti yang pernah dialaminya saat melatih esensi api tulang es Yao Chen hanya sedikit membantunya di sana sambil menggodanya untuk menyerah jika Xiaoyan tak sanggup menahan rasa sakit itu Namun seperti yang kita ketahui, determinasi Xiaoyan sama sekali tidak pernah bisa diragukan dan dia akhirnya pun diberikan selamat oleh Yao Chen Xiaoyan pun kembali ke dunia nyata mendapati Ixian yang tengah menangis di hadapannya Kembali ke ibu kota, Xiaoyan menggunakan esensi api inti bumi teratai hijaunya untuk menyembuhkan Nalan Chieh Usai itu Nalan Chieh yang sudah 90% sembuh ini malah mencurigai identitas Xiaoyan yang menyembuhkannya ini sebagai orang dari Aula Jiwa Nalan Chieh mengatakan dia lebih baik mati bila disembuhkan oleh orang dari Aula Jiwa Dimana hal ini membuat Xiaoyan merasa senang dengan integritas seorang panah tua yang pernah dia benci Xiaoyan meyakinkan dia ada di pihak yang sama dengan Nalan Chieh dan merupakan musuh bagi Aula Jiwa Malamnya saat ingin beristirahat Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehadiran Fan Lau yang memperingatinya telah ikut campur dalam banyak hal Mi Teng San juga datang di saat itu memberitahukan Nalan Chieh yang kembali terkena racun parasit darah Mi Teng San mencurigai adanya orang dalam yang melakukan aksi peracunan itu karena semua makanan dan minuman Nalan Chieh disediakan oleh ketiga putra Nalan Chieh Dia juga memberitahukan kini Nalan Chieh sudah tidak ingin disembuhkan dari parasit darah dan menolak siapapun untuk menemuinya Sementara itu Nalan Chieh mengangkat cucu kesayangannya Yan Ran untuk menjadi panah tua generasi ke-19 Klan Nalan ini tidak mengenal posisi ketua dan posisi panah tua sebenarnya adalah posisi pemimpin Nalan Chieh menitipkan pesan bahwa ayah Yan Ran adalah seseorang yang lemah dan tidak bisa diharapkan Sedangkan dua putranya yang lain adalah orang jahat yang tidak boleh dipercayai Sang kakek juga memberitahukan sebuah rahasia dari keluarga Nalan kepada cucunya Ketiga putranya ini lalu dipanggil masuk dan Nalan Chieh pun mengumumkan Yan Ran sebagai penerusnya Ucapan sang kakek terbukti karena di saat itu pula putra kedua dan putra ketiganya Dua paman Yan Ran protes terhadap keputusan itu dan malah menunjukkan indikasi pemberontakan Nalan Chieh pun memanggil masuk delapan penjaga elitnya untuk diberikan di bawah komando cucunya Setelah ketiga putranya diusir pergi Nalan Chieh yang rebahan meminta cucunya untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menemani kepergiannya Upacara kematian Nalan Chieh pun digelar setelahnya saat itu dua orang paman Yan Ran berusaha untuk merebut posisi pemimpin klan dari Yan Ran Beruntungnya saat itu kedatangan tamu dari istana kekaisaran Dia adalah Yelan Bukan 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 Yelan Genshin Impact ya teman-teman Yelan disini adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Chuyun Setelah memberikan penghormatan Yelan memberikan tita palsu Sang Kaisar yang menyatakan persetujuan dari kerajaan atas Yan Ran yang ditunjuk sebagai pemimpin klan Nalan berikutnya Saat Yan Ran mengantarat putra mahkota pergi Yelan tampak sudah kenal lama dengannya dan mengatakan lain kali dia akan mencari waktu untuk mengunjunginya Dan Yan Ran sempat melihat tita kosong yang dibaca Yelan sebelumnya Saat itu Xiaoyan juga pergi ke sana untuk memberikan penghormatan Xiaoyan mengaku dia sempat membenci Nalan Cie tapi dia juga respek terhadap sikap kepala wanannya Lepas itu acara pertandingan meracik obat yang diselenggarakan kerajaan Chuyun pun dimulai Pertandingan itu diawasi langsung oleh lima dewan juri Dimana Fama seorang penasihat kerajaan Chuyun yang menjadi ketua dari para dewan juri Secara tak terduga tiba-tiba datang seorang peserta tak diundang Dia adalah Fan Ling yang mengaku dari klan jiwa Seketika para juri yang lainnya kaget dan ingin mengusir Fan Ling Tapi Fama menyatakan klan jiwa berbeda dengan Aula Jiwa Dan Fan Ling pun diperkenankan untuk mengikuti kompetisi tersebut Meskipun demikian semua orang tampak memusuhi dan memandang tajam ke Fan Ling yang tetap percaya diri Babak pertama pun dimulai dimana delapan peserta yang bisa meracik obat dengan kemurnian terbaik Akan dinyatakan untuk lolos ke babak selanjutnya Orang-orang bisa melihat bagaimana uniknya Fan Ling yang meracik obat tanpa menggunakan kuali Singkat cerita Xiaoyan yang orangnya sangat pede sehingga terkesan suka pamer ini Membuat obat dengan kemurnian tingkat 10 Xiaoyan Fan Ling dan 6 peserta lainnya dinyatakan lolos ke babak berikutnya Malamnya saat makan bersama mereka ngegibahin Fan Ling yang berani-beraninya berkompetisi diantara mereka Sun Er yang kesal pun menjelaskan dengan tepat bahwasannya Aula Jiwa dan klan jiwa adalah dua hal yang berbeda Aula jiwa adalah organisasi penjahat Sedangkan klan jiwa tak lain dan tak bukan sama seperti klan lainnya Seperti halnya klan Xiao, klan Nalan, dan klan-klan lainnya Mempersiapkan dirinya untuk mengikuti babak kedua Xiaoyan masuk ke dimensi cincin untuk meminjam kuali dari Yao Chen Karena kuali biasa yang dia gunakan untuk memasak obat tak sanggup untuk menahan api Raja Singanya Ketika dipinjami sebuah kuali tua yang jelek Xiaoyan malah meremehkan kuali itu menganggap itu adalah barang murahan Namun ketika babak kedua digelar Mendengar pujian para dewan juri tentang kuali itu Xiaoyan barulah mengetahui itu adalah kuali berkualitas super langka Dimana Han Feng juga sempat melihat dan memegang kuali tersebut Mereka diberikan sebuah bahan yang sangat solid untuk diracik menjadi obat Satu persatu peserta mulai mencerah di tengah jalannya babak kedua itu Dikarenakan mereka kehabisan tenaga dalam menyisakan Xiaoyan dan Fan Ling Namun di tengah-tengah waktu sudah hampir habis Tiba-tiba saja kuali yang dipakai oleh Xiaoyan ini beledak Tak ingin menyerah dengan waktu yang tersisa dan sangat mepet Xiaoyan meniru metode peracikan Fan Ling yang tidak menggunakan kuali Dia mengeber cinya habis-habisan untuk mengejar ketertinggalannya Saat waktu sudah mulai mau habis Fan Ling pun menyelesaikan obatnya dan membawakannya ke hadapan dewan juri Sambil menyengir ke Xiaoyan yang botolnya terlalu jauh dari jangkauannya Namun Xiaoyan melakukan sedikit akrobat dan berhasil menyerahkan obatnya juga sebelum waktu benar-benar habis Setelahnya Xiaoyan pun bermeditasi untuk mengkultivasi balik tenaga cinya yang terkuras Di sana Sun Er mengganggunya sambil memainkan wajah Xiaoyan yang tak bereaksi Xiaoyan rupanya ada di dalam dimensi cincin Di sana Yao Shen memaki dia yang telah menghancurkan kuali kesayangannya Panatua obat itu memberitahukan Han Feng yang telah mencelakai Xiaoyan Karena kuali itu dibuat retak oleh Han Feng ketika proses inspeksi Sementara itu kawan-kawan Xiaoyan yang tengah makan tiba-tiba dikunjungi oleh utusan kerajaan Yang membacakan dekret putusan Kaisar Bahwa Mi Teng San kini ditetapkan sebagai buronan karena telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Kaisar Kabar itu lalu dipelajari oleh Xiaoyan yang merasa tidak percaya Sedangkan di sisi lain Mi Teng San ternyata menemukan fakta bahwa Fama adalah seseorang yang bekerja kepada Aula Jiwa Dan Mi Teng San pun ditangkap di waktu itu juga Saat babak terakhir dimulai Fama dan Mi Teng San tidak hadir di sana Dan hanya menyisakan tiga dewan juri yang mengawasi pertandingan itu Cara kompetisi babak final ini sangatlah ekstrim dimana kedua peserta yang tersisa diminta untuk meracik racun Yang dimana racun ini nanti harus diminum oleh masing-masing lawan Bagi peserta yang bisa menawarkan racun tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang Baik Xiaoyan dan Fan Ling pun mulai meracik racun mereka masing-masing Setelahnya Xiaoyan pun meminum racun dari Fan Ling dan sebaliknya Fan Ling meminum racun yang diracik oleh Xiaoyan Di bangku penonton kala itu tidak kalah hebohnya Karena di sana hadir Xiaoyan yang dibantu Xiaoyan untuk masuk ke sini Agar bisa menyaksikan babak final pertandingan ini Tampak Xiaoyan yang menyesali keputusannya Dan dengan kesal memelototi Xiaoyan yang menyoraki kakak angkatnya dengan panggilan suamiku Tak lama efek racun tubuh Xiaoyan pun mulai bekerja Dimana dia mulai kesakitan parah Sementara Fan Ling masih tenang-tenang saja tanpa bereaksi Namun ketika Xiaoyan menjentikan jarinya Tiba-tiba pantat Fan Ling pun terbakar oleh esensi api Dan Fan Ling hanya bisa panik lari ke sana kemari Untuk menceburkan pantatnya ke seember air Dan hal ini pun memicu tertawaan dari semua penonton Kedua orang ini lalu saling menyerang dengan racun mereka Dimana baik Xiaoyan maupun Fan Ling sama-sama tidak mampu menawarkan racun dari lawan Sama-sama tersiksa dan merasa mereka telah dikerjai oleh panitia pembuat aturan pertandingan yang sangat konyol ini Xiaoyan dan Fan Ling setuju untuk menyerah saja Sayangnya karena tidak percaya satu sama lainnya Ada keraguan yang muncul di saat mereka sudah berjanji untuk bersama-sama berteriak menyerah Keduanya secara bersamaan menyetop pernyataan menyerah mereka Keduanya takut dikhianati satu sama lainnya Bagaimanapun juga kedua orang yang sudah tak tahan ini Akhirnya pun menemukan cara untuk bersama-sama mengangkat bendera putih Otomatis kompetisi ini diakhiri dengan tidak adanya pemenang Tapi semua penonton bertepuk tangan atas hal tersebut Xiaoyan dan Fan Ling pun akhirnya bertukar penawar Tapi racun dalam tubuh Xiaoyan tidak sepenuhnya ditawarkan ketika Yixian memeriksa nadinya Fan Ling membuka rahasia peracikan racunnya yang harus diobati dengan meminum darah dari tubuhnya Seketika Xiaoyan teringat dengan kejadian si hitam dan si putih yang meminum darah Fan Lau Tentu saja Xiaoyan menjadi dilema antara mau meminum darahnya atau enggak Beruntungnya teknik peracikan racun Fan Ling ini diketahui oleh Yixian Yang juga mampu menawarkan racun Xiaoyan dengan menggunakan darahnya sendiri Xiaoyan pun sembuh setelah meminum darah itu Sementara Sun Er hanya bisa kesal dengan Yixian yang berlaku mesra terhadap kakak angkatnya Usai acara itu Sun Er secara tidak langsung mengungkapkan rasa insecure-nya terhadap Xiaoyan yang dikejar oleh banyak gadis Seperti Yan Ran dan juga Xiaoyan Xiaoyan yang kurang peka ini malah bertanya siapa lelaki yang disukai oleh Sun Er Sun Er menjawab dia yang suka terhadap seorang pahlawan tak tertandingi Namun Xiaoyan tak tahu kalau orang yang dimaksud adalah dirinya Dia lalu ditemui oleh Yan Ran yang mengajaknya untuk bertemu dengan putra makota Dalam pertemuan rahasia itu Ye Lan memberitahukan semua orang yang ada di dalam kerajaan Termasuk ayahnya Sang Kaisar adalah boneka hidup yang dikendalikan oleh Aula Jiwa Maka itu Mi Teng San yang dituduh membunuh Kaisar adalah berita yang tidak benar Dan dia yakin Mi Teng San kini sudah ditangkap oleh orang Aula Jiwa Ye Lan ingin Xiaoyan dan Yan Ran membantunya melakukan penyelidikan lebih lanjut Melalui sebuah rute rahasia Xiaoyan pun dibawa Yan Ran menyusup ke istana kerajaan Untuk menyelidiki situasi yang ada di sana Di sana mereka menyaksikan sendiri para Kasim maupun semua pejabat istana itu Sudah bagaikan boneka hidup yang dikendalikan Apesnya pengintaian mereka ini ketahuan dan langsung diserang habis-habisan Pada akhirnya mereka berhasil meloloskan diri Dimana Xiaoyan tiba-tiba mencekik Yan Ran Karena dia curiga Yan Ran yang memiliki agenda tersembunyi Dari misi yang mereka jalankan barusan Yan Ran mengakui dia memang memiliki rencana lain yang terkait Dengan rahasia klannya yang diberitahukan oleh kakeknya sebelumnya Tapi Yan Ran meyakinkan dia bukanlah bagian dari Aula Jiwa Sementara itu di dalam istana Mi Teng San disandra dan dipaksa untuk mengabdi kepada Fama Dalam momen itu Fama memanggil Nalan Cie untuk menghadapnya Terlihat Nalan Cie yang sudah bagaikan boneka hidup yang mengiakan semua perkataan dari Fama Mi Teng San merasa tidak percaya melihat Nalan Cie yang masih hidup Karena sebelumnya dia menghadiri dan menyaksikan upacara pemakaman dari Nalan Cie Fama pun mengatakan dia membongkar kuburan Nalan Cie dan mengubahnya menjadi boneka hidup yang mengabdi kepada Aula Jiwa Mi Teng San pun diberikan dua pilihan mengabdi kepadanya secara sadar atau mengabdi kepadanya seperti mayat hidup Nalan Cie Gagal atas misi semalam, Xiaoyan kali ini meminta bantuan Sun Er dan Han Xian untuk membantunya menyelinap kembali ke dalam istana Namun Yan Ran tiba-tiba muncul di sana dan meminta untuk ikut juga Dimana hal ini membuat Sun Er mengomel di sepanjang perjalanan Melihat Sun Er dan Yan Ran yang akan segera bertengkar, Xiaoyan pun segera cari aman dengan berpura-pura batuk darah Belakangan diketahui Sun Er, kalau Xiaoyan pada malam sebelumnya sudah masuk ke istana berduaan dengan Yan Ran Xiaoyan pun hanya bisa cengar-cenggir sambil merayu kepada Yan Ran yang ngambek kepadanya Penyelendaman mereka kali ini tiba-tiba dihentikan oleh Kaisar yang mencegat mereka di koridor Sang Baginda yang jiwanya sudah dikendalikan ini mencerang mereka secara membabi buta Pada akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan Sang Kaisar Dimana terlihat jiwa Fan Lau yang keluar dari tubuh Sang Baginda itu Yan Ran lalu mengambil sebuah batu gyok yang tertanam dari tubuh Kaisar Bertepatan dengan putra makota Yelan yang tiba di sana Yan Ran pun menjelaskan bahwa gyok kuno ini adalah rahasia keluarga Nalan yang diberitahukan oleh kakeknya Dulunya Nalan Cia sendiri yang menanamkan gyok ini ke dalam tubuh Kaisar Agar Kaisar tidak terlalu terpengaruh oleh sihir jahat dari Aula Jiwa Dengan gyok itu lalu Yan Ran membuat Kaisar yang akhirnya tersadar Sang Baginda pun memberikan tita untuk memilih hari agar dia bisa menyerahkan tahtanya kepada putra makota Kaisar juga berterima kasih kepada mereka yang sudah menolongnya Dan akan menutup istana kerajaan untuk sementara waktu Dalam rangka melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Aula Jiwa yang telah menguasai istana selama ini Sekembalinya dari istana, Xiaoyan menemui Yao Chen dan menceritakan pedang kubus bajanya yang memancarkan aura kemerahan Setelah terkena darah dari Fan Lau yang ada di tubuh Kaisar sebelumnya Yao Chen yang mencoba menelitinya untuk sesaat tiba-tiba saja dia pucat dan melarang Xiaoyan untuk tidak menggunakan senjata itu untuk kedepannya Katanya ini adalah pedang penghancur jiwa yang dulunya digunakan pemimpin Aula Jiwa Dia memperingati Xiaoyan yang akan menjadi haus darah jika tetap menggunakan pedang itu Tetapi himbawan itu tidak digubris oleh Xiaoyan Sementara di kediaman keluarga Nalan, Yan Ran menyidang kedua pamannya Dia melakukan penyelidikan dan memastikan kalau kedua pamannya ini bekerja untuk Aula Jiwa dan merekalah yang meracuni Nalanche dengan parasit darah Kedua pamannya yang panik ini pun diam-diam menyembunyikan sikap tangan mereka yang bersiap menyerang Yan Ran yang meneteskan air mata Kemudian kedelapan pengawalnya dipanggil untuk mengepung kedua pamannya yang ditawarkan jalan pengampunan Kedua pamannya ini dijanjikan akan diberikan pengampunan jika mereka mengakui dosa mereka di hadapan semua keluarga Nalan Dan menghancurkan semua tenang ke dalam mereka setelahnya Akhirnya kedua pengkhianat yang telah mencelakai ayah mereka sendiri ini pun dibawa untuk mengakui dosa mereka Sesaat setelahnya ayah Yan Ran kembali mengabarkan bahwa kedua paman Yan Ran itu telah mengakui dosa mereka Dia menyarankan putrinya untuk tidak memusnahkan si kedua paman Melainkan kedua paman ini bersedia untuk diusir dan diasingkan dari klan ini Namun Yan Ran memberitahukan dia telah memberikan perintah rahasia kepada delapan pengawalnya Untuk membunuh kedua paman ini dan semua keluarga si paman setelah mereka mengakui dosa mereka Sementara Yan Ran mengakui semua yang dia lakukan ini berdasarkan pesan dari sang kakek Ayahnya tampak kecewa dengan yang dilakukan oleh putrinya Dia menganggap putrinya ini terlalu menuruti semua perkataan mendiang ayahnya yang belum tentu benar Esoknya Xiaoyan ditemui oleh tiga orang yang mengaku sebagai pedagang Satu di antara mereka adalah Mobashi Jelas ketiga orang ini berasal dari suku ular Namun Xiaoyan mengira mereka hanyalah para pedagang biasa Dia ditunjukkan tiga buah pusaka berharga Kristal ajaib yang bisa mencegah racun apapun Darah kirin yang sangat langka yang disinyalir bisa menyembuhkan racun pada tubuh Yixian Dan juga sebuah bunga lili beracun Xiaoyan sangat tertarik dan ingin membeli darah kirin itu untuk menyembuhkan Yixian Tetapi ketiga pedagang itu malah memberikan hadiah itu secara cuma-cuma dan pergi begitu saja Hal aneh tapi nyata ini Xiaoyan ceritakan kepada Sun'er sambil menunjukkan bunga lili beracun Tiba-tiba dia merasa Medusa yang tinggal di dalam tabung bambunya ingin keluar Saat dikeluarkan Medusa dalam wujud ular kecilnya itu langsung menyantap bunga lili beracun itu Lalu Xiaoyan pun menggombali sambil merayu agar si Medusa untuk kembali ke tabungnya Sementara Sun'er hanya bisa merasa geli dengan gombalan kekangkannya itu Pada akhirnya Ye Lan pun naik tahta menjadi kaisar dan Xiaoyan yang mau diberikan hadiah olehnya hanya meminta satu hal darinya Xiaoyan meminta agar Ye Lan membersihkan nama Mi Teng San dan mencari cara untuk menemukan Mi Teng San yang sampai sekarang masih menghilang Ye Lan yang tentunya setuju dengan permintaan itu lalu memanggil penasehat Fama untuk menghadapnya Dia memuji reputasi dan kinerja Fama dalam melayani kerajaan selama ini Sebelum akhirnya menendangnya dengan memberikan sebuah dekret untuk membersihkan nama Mi Teng San yang sebelumnya di fitnah ingin membunuh ayahnya Ye Lan meminta Fama yang pucat ini untuk menemukan Mi Teng San yang menghilang Lalu Ye Lan mengadakan sebuah acara yang menjamu semua siswa akademi dengan memperlihatkan sebuah lukisan yang dulunya dibuat oleh Dewa Petarung Uniknya lukisan gunung ini setiap 60 tahun sekali bisa dimasuki dan hari ini bertepatan dengan hari lukisan gunung itu terbuka Maka itu semua murid diberikan kesempatan untuk masuk ke lukisan gunung ini untuk mengambil herbal dan operobatan yang berharga yang ada di dalamnya Fama pun menjelaskan aturan penting kepada siswa bahwa waktu mereka yang terbatas untuk memasuki lukisan ini Pintu lukisan ini akan secara otomatis tertutup kembali dalam waktu 2 jam sejak pertama kalinya dimasuki Maka itu jika dalam waktu 2 jam mereka tidak kembali maka orang itu akan selamanya terjebak di dalam lukisan itu Hingga 60 tahun ke depannya saat pintu lukisan ini terbuka kembali Ye Lan juga memperingati agar mereka hanya memetik di bagian depan gunung saja dan menghindari bagian belakang gunung yang berbahaya Pada akhirnya mereka semua pun melangkah masuk ke dalam lukisan itu Dimana kita akan melanjutkan ceritanya pada video berikutnya ya teman-teman santui sekalian Xiaoyan dan kawan-kawan diberikan waktu 2 jam untuk memasuki lukisan gunung dalam mengumpulkan herbal dan obat-obatan Saat itu Hao Tian, Han Xian, dan Hu Xia tengah mengejar seekor naga tanah kuning yang langka Dan secara tak sadar malah mengarah ke belakang gunung yang berbahaya Xiaoyan dan Sun Er yang ingin memperingati mengejar ke sana Dan tibalah mereka ke sebuah goa dan dikejutkan dengan betapa banyaknya barang-barang berharga yang ada di sana Mulai dari darah kirin obat-obatan berkualitas hingga kristal ajaib yang berkekuatan tinggi Otomatis mereka semua pun terlena dengan semua barang itu Xiaoyan bahkan mengambil satu isi tas kristal yang dia bawa masuk ke dalam cincin untuk diberikan kepada Yao Chen Namun panah tua obat itu tampak tidak terkesan dan malah memperingatinya untuk segera keluar dari lukisan itu Xiaoyan pun mencoba untuk menyadarkan kawan-kawannya yang sudah tersihir oleh keserakan hati mereka sendiri Dia menemukan 2 mayat tergeletak dan mengajak mereka untuk melihat Saat itulah mereka menyadari untuk keluar dari sana sebelum waktu habis Namun yang mengherankannya Mereka hanya berputar-putar di sekitar goa itu tanpa bisa menemukan jalan keluar Setelah berputar belasan kali mereka pun mulai panik dan bertengkar menyalakan satu sama lainnya Hingga Xiaoyan menyadari satu dari mayat yang ada di sana telah menghilang Xiaoyan yang sigap merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka dan menangkap seorang kakek tua Yang berpura-pura menjadi mayat sebelumnya Kakek itu menertawakan mereka yang hanya berputar-putar dan menceritakan dia yang sudah masuk ke dalam lukisan ini Sejak 60 tahun yang lalu Serta dia yang tidak berniat untuk meninggalkan tempat ini yang sudah bagaikan surga baginya Sehingga ceritanya si kakek menunjukkan jalan keluar dari goa itu kepada mereka Sementara waktu sudah sangat menipis di mana Ye Lan mulai mencemaskan masih banyaknya peserta yang belum kembali Dari luar terlihat fenomena lukisan itu tampak mulai terbakar dan mereka menduga ada seseorang yang membakar pintu masuk Ternyata itu adalah Fan Ling yang tengah nongkrong di depan gerbang Xiaoyan yang tiba di sana melihat siswa-siswa lainnya yang tidak berani menuju gerbang Karena diselimuti oleh kabut beracun yang dibuat oleh Fan Ling Xiaoyan yang memiliki esensi api tentunya tidak takut dengan kabut ini dan dengan apinya dia malah membakar semua kabut beracun itu Lalu dia pun dihadang oleh Fan Ling Xiaoyan sempat menahan beberapa serangan yang dilancarkan oleh lawannya Namun tiba-tiba dia merasakan tubuhnya yang kesakitan dan tak mampu dia kendalikan Fan Ling lalu memberitahukan bahwa Xiaoyan yang meminum racunnya pada kompetisi kemarin Selamanya tidak akan bisa ditawarkan dari racun tersebut Karena Xiaoyan sudah terikat dalam kontrak darah dengan Aula Jiwa Dan di suatu hari Xiaoyan pasti akan menjadi pengabdi Aula Jiwa Fan Ling pun membuka identitasnya sebagai putra dari Fan Lau Melihat kakak angkatnya yang tak berkutik Sun Er melesat ke sana dan bertarung dengan Fan Ling Sambil mengingatkan Xiaoyan tentang tiga barang berharga yang diberikan para pedagang kemarin Xiaoyan pun mengeluarkan dan meramu kristal hijau anti racun itu Usai mengatasi racunnya, Xiaoyan yang mengambil ahli pertarungan memberitahukan Fan Ling bahwa racun yang Fan Ling minum darinya juga tidak bisa ditawarkan karena dia telah menaruh setitik esensi api di dalam tubuhnya Dengan itu Xiaoyan pun membakar Fan Ling hingga musnah tak berbekas Sayangnya dengan seiringan itu gerbang keluar lukisan mulai terbakar sampai pada titik batang pohon penyangga di sekitaran mulai robo Dan Xiaoyan yang menahan agar pintu tidak terblokir meminta mereka semua untuk segera keluar dari sana Sun Er yang tidak ingin meninggalkan kakak angkatnya diseret dengan paksa oleh Han Xian dan yang lainnya Semuanya hanya bisa pasrah dan bersedih dengan kenyataan Xiaoyan yang tidak keluar dari sana Sementara lukisan itu sudah hampir habis terbakar Tiba-tiba Xiaoyan terlempar keluar dari sana dalam keadaan sudah tidak menyadarkan diri Sin lalu memperlihatkan jiwa Xiaoyan yang ada di dalam cincin sambil ditangani oleh Yao Chen Ternyata Yao Chen lah yang menolong Xiaoyan keluar dari sana dan jelas ini bukan yang pertama kalinya Yao Chen menyelamatkan nyawa Xiaoyan Pada kesempatan itu Yao Chen memberikan ceramanya terhadap Xiaoyan yang menurutnya kadang terlalu rakus Yao Chen mengatakan apa yang diucapkan Fan Ling adalah benar adanya Karena selamanya Xiaoyan tidak akan bisa menawarkan racun kontrak darah di dalam tubuhnya Meskipun dengan esensi apinya Xiaoyan masih bisa menahan racun darah itu Agar tidak bereaksi dan mencegahnya menjadi seorang boneka pengabdia Allah jiwa Dia memberikan peringatan yang sangat keras juga Bahwasannya pedang penghancur jiwa ini terukir semua ilmu sakti dari Allah jiwa Dia tidak ingin Xiaoyan tergoda dan sampai mempelajari ilmu dari organisasi yang sangat jahat itu Tak lama setelah peristiwa itu, Kaisar Yelan mendapati ayah handanya meninggal dunia Saat upacara kematian digelar, tiba-tiba terjadi fenomena peti mati ayah Yelan terbuka dan semua orang yang ada di sana juga tiba-tiba pingsan kecuali Yelan Dari dalam peti melayanglah mayat ayah Yelan yang keluar dan menatap ke Yelan Ternyata mayat itu dirasuki oleh Fan Lau yang ingin berkomunikasi dengannya Fan Lau memberitahukan fakta bahwa lima klan aliansi yang semakin hari semakin melemah kekuatannya Sementara kekuatan dan pengaruh Allah jiwa di semua benua semakin menguat Dia menjanjikan Yelan tidak hanya bisa menjadi seorang Kaisar dari kerajaan Chuyun yang kecil saja Tapi Yelan juga bisa menjadi seorang Kaisar yang menguasai seluruh dunia Asalkan Yelan mau mengabdi kepadanya, maka semua yang diinginkan Yelan bisa dia penuhi Meski tawaran itu sangat menggoda, Yelan tetap menolaknya dan menegaskan permusuhannya dengan Allah jiwa Fan Lau yang mengancam lalu pergi dari sana setelah mengembalikan jenasa ayah Yelan ke dalam petinya Sementara itu Xiaoyan yang sebelumnya sudah diberikan peringatan keras malah melanggarnya Dia melepaskan cincinnya berpikir Yao Chen tidak akan tahu kalau dia mempelajari ilmu yang terukir di pedang penghancur jiwanya itu Jika dia tidak menggunakan cincin Namun di dalam sana, Yao Chen bisa merasakan Xiaoyan yang telah melanggar himbawannya Yao Chen yang marah besar memaki kelakuan Xiaoyan yang brengsek ini Dan menariknya secara paksa masuk ke dalam dimensi cincin itu Di sana Yao Chen menggebukinya dengan kasar dan melemparinya ke dalam danau Tampak Yao Chen yang sangat kecewa Sementara Xiaoyan terus membela dirinya Mengatakan, dia terpaksa belajar ilmu Aula Jiwa karena dia ingin menggunakan ilmu itu untuk menemukan Mi Teng San yang sampai sekarang tidak diketahui keberadanya Ilmu Aula Jiwa yang dia pelajari ini bisa melepaskan rohnya untuk menghilang dan menemukan siapapun yang dia inginkan Intinya Yao Chen tidak ingin Xiaoyan mempelajari ilmu dari Aula Jiwa Karena menurutnya lama-lama Xiaoyan akan terpengaruh oleh sifat jahat dari Aula Jiwa Sedangkan menurut pandangan Xiaoyan, pedang maupun ilmu hanyalah sebuah alat maupun seni yang tidak mengenal jahat maupun baik Orang-orang yang menggunakan pedang maupun ilmu tersebutlah yang bisa dilabeli dengan baik maupun jahat Berkali-kali Xiaoyan berjanji dia tidak akan menjadi orang jahat maupun menjadi pengabdi Aula Jiwa seperti yang Yao Chen takutkan Tapi Yao Chen tetap tidak memberikan persetujuannya memintanya untuk membuang cincinnya dan tidak pernah mencarinya lagi Keluar dari sana, Xiaoyan memberitahukan Sun Er bahwa dia tidak akan menjadi orang bodoh jika dia bisa menyelamatkan Mi Teng San Tetapi menolak untuk mempelajari ilmu dari Aula Jiwa Xiaoyan meneruskan aksinya untuk mempelajari ilmu pelepas roh itu Setelahnya dia pun langsung bisa menemukan keberadaan Mi Teng San Dalam wujud astralnya itu, dia menyaksikan Mi Teng San yang tengah disandrah Fama Sampai pada momen ini sekalipun, Mi Teng San tetap tidak gentar dengan ancaman Fama dan menolak untuk mengabdikan dirinya kepada Aula Jiwa Fama memberikan ancaman terakhir bahwa besok adalah tengkat waktu Mi Teng San membuat keputusan karena besok Fan Lau akan menemuinya Menyaksikan semua itu dengan jiwanya, Xiaoyan pun memberitahukan teman-temannya dan mereka merencanakan aksi untuk menyergap Fama di keesokan harinya Esoknya Fama mendapatkan berita kelima anak Akademi Canan yang mengunjunginya dan dia meminta gurugu untuk bersembunyi di sana Artinya gurugu di sini juga adalah bagian dari pengabdi Aula Jiwa Berhadap-hadapan dengan Fama, Xiaoyan pun membuka percakapan dan mencari momen untuk menyerangnya Sementara kawan-kawannya sudah bersiap dengan senjata di pinggang dan peluh mereka yang mulai bercucuran Iba-tiba Fama mendapatkan laporan dia dikunjungi oleh orang lain sehingga Xiaoyan dan yang lainnya pun membatalkan aksi mereka Menemui Fan Lau, Fama memberitahukan Xiaoyan yang telah membunuh Fan Ling, kutra dari Fan Lau sedang ada di sini Jika Fan Lau menginginkan nyawa Xiaoyan, dia bisa membawakannya ke hadapan Fan Lau sekarang juga Namun Fan Lau memberitahukan bahwasannya Xiaoyan sudah terikat dengan kontrak darah Walau bukan sekarang, kedepannya Xiaoyan pasti akan menjadi bagian dari Aula Jiwa Untuk itu Fan Lau tidak ingin mengambil nyawa Xiaoyan dan dia juga tidak butuh pengabdian Mi Teng San Meminta Fama untuk melepaskan Mi Teng San Fama memberikan obat kepada Mi Teng San yang tak sadarkan diri dan menghajarnya dengan sebuah pukulan tapak Lalu dia pun menemui Xiaoyan dan memberitahukan Mi Teng San telah berhasil ditemukan Xiaoyan yang tahu itu adalah kebohongan menanyakan bagaimana Mi Teng San bisa ditemukan Dan Fama pun memperlihatkan bekas tapak darah pada dada Mi Teng San Sayangnya pada saat Mi Teng San terbangun, sepertinya ingatannya yang diculik telah dihapus oleh Fama Lalu Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke Akademi dan mengucapkan perpisahannya kepada Isian yang menangis bombai Malam itu pula Xiaoyan ditemui oleh tiga pedagang yang memberikannya tiga pusaka berharga sebelumnya Saat itulah Mobashi bersama rekannya dari suku ular membuka jadi diri mereka Dan Medusa yang dikeluarkan serta kembali ke dalam wujud manusianya pun ingin membunuh Xiaoyan yang telah mencuri api inti bumi teratai hijaunya Xiaoyan menawarkan Medusa untuk mengambil kembali api tersebut, tapi dia memperingatkan bahwa Medusa akan kembali sekarat saat dia mengambil api itu balik darinya Untuk mengatasi amarah dari ratu suku ular itu, Xiaoyan kemudian mengancam akan meledakan dua inti api untuk tewas bersama mereka Dengan bujukan Mobashi yang memberitahukan bahwa Medusa masih harus tetap tinggal bersama Xiaoyan Sementara mereka harus keteteran berperang dengan keluarga Mo Akhirnya Medusa pun setuju berdamai dan Xiaoyan yang juga setuju untuk menyimpan Medusa kembali ke dalam tabungnya Diberikan sebuah suling untuk memanggil bantuan jika sewaktu-waktu Xiaoyan membutuhkannya Sekembalinya ke Akademi, Xiaoyan kembali menggunakan teknik pemisar rohnya Kali ini dia melihat tiga orang pengkhianat yang bekerja kepada Aula Jiwa tengah berdiskusi Dia agak sedikit emosional saat mendengar Han Feng yang ingin membunuhnya Hal ini membuat Fama bisa merasakan adanya jiwa seseorang yang mengawasi mereka Meski mengetahui mereka diawasi dengan teknik pelepas roh Fama mengira itu adalah ulah dari petinggi Aula Jiwa karena ilmu itu adalah ilmu khas dari Aula Jiwa Fama lalu melakukan kunjungan ke Akademi Janan Bersama komplotannya dia membuat rapat dengan Dewan Guru menuduh Mi Teng San adalah seorang pengkhianat Mi Teng San yang tampak kehilangan ingatan dan tampak bodoh itu Tidak mampu membela dirinya ketika disidang di hadapan mereka semua Atas hal ini Mi Teng San pun dinonaktifkan statusnya sebagai seorang guru pembimbing di Akademi Dan dijadikan sebagai pekerja rendahan Xiao Yan yang mendekati Mi Teng San memintanya untuk berhenti berpura-pura Sambil memberitahukan dirinya yang mengetahui kalau Fama, Han Feng, dan guru gula yang merupakan pengkhianat sebenarnya Namun tampak Mi Teng San yang sama sekali tidak memberikan respon Malah atas hal ini Han Feng menggunakan kesempatan tersebut untuk menyidang Xiao Yan Menuduh Xiao Yan yang berbicara diam-diam dengan Mi Teng San adalah komplotan dari Mi Teng San Sehingga Xiao Yan pun dijadikan tersangka mata-mata ulah jiwa dan dikurung di dalam menarai yang-yang panas Tak hanya itu, semua teman-teman Xiao Yan juga diringkus dan dikurung di sana Mereka semua tertuduh sebagai komplotan dari Mi Teng San Dalam keadaan gending itu, Xiao Yan meniupkan suling untuk memanggil bantuan Mobashi yang muncul seketika itu juga Mobashi memberikan petunjuk bahwa di bawah larva gunung berapi ini ada seekor piton raksasa yang merupakan nenek moyang ular Dari petunjuk itu, Xiao Yan memanggil dan meminta bantuan dari nenek moyang ular larva itu Sekitika ular itu pun membuat guncangan besar yang menyebabkan gempa Para penjaga yang ketakutan melarikan diri keluar dari menara itu Sementara itu, Xiao Yan membobol tembok selnya dengan inti apinya Saat Han Feng dan Guru Gu tiba di sana, para tawanan telah menghilang Setelah mempelajari tempat itu untuk sesaat Guru Gu menyimpulkan Xiao Yan dan yang lainnya kabur melalui terowongan bawah tanah yang bisa menembus hingga ke hutan hitam Dan Han Feng pun segera memberikan perintah agar para penjaga mengepung hutan hitam yang dimaksud Sementara itu, Xiao Yan dan yang lainnya memang benar-benar melewati terowongan gunung berapi itu bersama dengan Mi Teng San Yang ternyata selama ini hanya berpura-pura kehilangan ingatan Setelah menelusuri goa bawah tanah gunung berapi yang panjang itu, mereka malah menemukan para penjaga yang berpatroli di depan hutan Mi Teng San yang telah kehilangan semua kekuatan qinya menganjurkan mereka untuk terus berjalan mencari jalan keluar yang lain saja Di sisi lain, Han Feng dan guru Gu semakin agresif menuduh Xiao Yan dan juga Mi Teng San sebagai orang dari Aula Jiwa Rolin dan seorang guru lainnya yang sedikit membela Xiao Yan malah juga ikut dituduh sebagai komplotan Lalu Rolin dan guru itu pun ditangkap sebagai tahanan Setelah tiga hari menyusuri terowongan gunung berapi itu, secara ajaib Xiao Yan dan kawan-kawan tiba di sebuah tempat yang layaknya sebuah penginapan Para pelayan melayani mereka dengan ramah dan memberitahukan tempat ini adalah lembah penjahat Mi Teng San lalu bercerita bahwa selama ini dia mengira tempat ini hanyalah mitos belaka Tetapi rupanya tempat ini benar-benar ada Lembah penjahat atau Rinku ini terletak di bagian terbawah bumi dan merupakan tempat berkumpulnya para penjahat-penjahat buronan Konon katanya setelah tiba di sana tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sana Daripada pusing memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, Xiao Yan dan lainnya memutuskan untuk mengisi perut dan dahaga mereka terlebih dahulu Saat mau membayar makanan yang mereka santap, lembah itu ternyata tidak menerima uang dan tagihan makanan tersebut harus dibayar dengan dua buah pertarungan arena Sebelum dibawa ke arena, pelayan itu meminta mereka semua untuk memakai topeng karena tempat ini tidak mempedulikan asal-usul maupun identitas dari setiap orang Dalam arena diperlihatkan Hansian yang mengalahkan lawannya Pemenang dipersilakan untuk mengambil semua harta dari lawan yang dibunuh Lepas itu, Xiao Yan meminta dicarikan seorang tabib untuk mengobati Mi Teng San yang kondisi kesehatannya cukup buruk akibat penyandaran kemarin Datanglah seorang tabib yang setelah memeriksa menyatakan Mi Teng San tidak hanya akan sembuh di bawah pengobatannya Tetapi juga 80% kekuatan Mi Teng San akan pulih kembali dalam waktu sebulan Mi Teng San pun bisa menebak kalau tabib dengan kehebatan seperti itu adalah Lin Yice yang berjuluk si tangan suci Xiao Yan kembali mendapatkan dua tiket pertarungan arena atas tagian jasa pengobatan Lin Yice Sebelum pergi, Lin Yice memberikan peringatan bahwa semua aura tubuh Xiao Yan kini telah diselimuti oleh aura kejahatan Xiao Yan tentunya tahu peringatan ini merujuk pada dirinya yang telah berlatih ilmu dari aula jiwa Mi Teng San lalu memperingatinya lebih jauh Bahwa Xiao Yan sudah seharusnya sakit-sakitan dengan diselimuti oleh aura jahat setebal itu Dia yakin pasti ada seseorang yang menjaga Xiao Yan selama ini sehingga Xiao Yan terhindar dari sakit-sakitan tersebut Xiao Yan akhirnya pun tahu kalau Yao Chen pastilah orang yang telah secara diam-diam menjaganya selama ini Dia masuk ke dalam cincin tetapi Vapilun Indah disana telah berubah menjadi gurun tandus Dan Yao Chen tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi semenjak Xiao Yan mulai mempelajari teknik pemisarong Lantas untuk membayar tagian pengobatan Mi Teng San Xiao Yan pun masuk ke dalam arena untuk mengalahkan lawannya Dia menolak membunuh lawannya dan tampak ketua ataupun pemimpin dari lembah penjahat yang kecewa dengan pertunjukan itu beranjak dari kursinya Xiao Yan diundang sang ketua yang memuji kehebatannya dan menawarkannya kehidupan serban nyaman dan mewah kepadanya Namun Xiao Yan malah menolak semua kebaikan yang ditawarkan ini dan meminta agar dia ditunjukkan jalan keluar dari lembah tersebut Awalnya sang ketua menolak berdali dengan tidak adanya jalan keluar dari tempat terdalam di bumi ini Kemudian sang ketua berjanji akan memberitahukan jalan keluar bila Xiao Yan bisa masuk ke dalam jajaran 10 petarung terkuat di tempat ini Xiao Yan yang menyempakati tantangan itu masuk ke dalam cincinnya tapi lagi-lagi dia mendapati Yao Chen yang tidak menghiraukannya dan tidak menunjukkan batang hidungnya Merasa putus asa dia pun melepaskan cincin itu dan kembali mempersembahkan darahnya untuk mempelajari ilmu dari Aula Jiwa Tiba-tiba saja dia pun seakan-akan dibawa masuk ke dalam dimensi pedang bajanya Di sana ada sesosok orang yang mirip dengan Fan Lau Sosok itu mengaku dia adalah reinkarnasi jiwa yang muncul karena Xiao Yan memanggilnya dengan persembahan darah Xiao Yan yang tidak menduga hal ini segera meraih pedangnya untuk menyerang Tapi pedang itu dengan mudanya dikontrol oleh sosok itu Xiao Yan lalu ditawari untuk mempelajari ilmu maupun teknik-teknik pertarungan dari Aula Jiwa Jika nanti Xiao Yan bisa mengalahkannya maka dia akan melepaskannya Akan tetapi jika Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya Maka selamanya Xiao Yan akan dia tawan di dalam sini Singkat ceritanya Xiao Yan pun dilatih dan diajari oleh sosok ini Dari pelatihan itu dalam upaya Xiao Yan untuk menjadi top 10 petarung terkuat di lembah penjahat Kini dia bisa melancarkan serangan inti api melalui pedangnya Like video ini kalau teman-teman suka kita akan melanjutkan recapnya pada bagian selanjutnya teman-teman santui sekalian Sebelumnya diceritakan Xiao Yan yang ingin menjadi top 10 petarung terkuat di lembah penjahat telah berguru dengan sosok reinkarnasi jiwa Sosok ini adalah pemimpin dari Aula Jiwa dimana dia mengaku dia dan dewa petarung dulunya adalah dua orang bersaudara Dari pelatihan itu Xiao Yan diajarkan semua teknik bertarung tingkat tinggi Aula Jiwa Sehingga kemampuan Xiao Yan pun meningkat secara drastis Namun di sisi lainnya Xiao Yan disemangati untuk memupuk kebencian dari dalam hatinya agar bisa meningkatkan kekuatannya menjadi lebih dasyat lagi Perubahan sikap Xiao Yan ini mulai terlihat oleh Sun Er yang menegurnya dengan keras Lalu Mi Teng San juga menasihati Xiao Yan yang sudah sangat terobsesi dengan kekuatan Aula Jiwa ini Panatua itu mengingatkannya bahwa cincin yang dipakai Xiao Yan ini adalah sumber aura kebaikan untuk melawan aura kegelapan yang telah menyelimutinya Mi Teng San tampaknya mengerti apa yang dialaminya selama ini Mengatakan Xiao Yan haruslah mengatasi iblis dari dalam hatinya sendiri Bahwa kemenangan terbesar yang bisa dicapai oleh seorang pria adalah dengan mengalahkan dirinya sendiri Atas wejangan itu Xiao Yan meminta maaf kepada Sun Er Walau tampak kecewa padanya Sun Er selalu memberikan dukungan terbaik untuknya Usah itu Xiao Yan masuk lagi ke dalam dimensi pedangnya untuk berlatih Kali ini dia diajari teknik pertarungan yang sangat mematikan Selama pelatihan ini sosok reinkarnasi jiwa mengingatkannya besok adalah hari terakhir Xiao Yan bertarung di arena Untuk mengukuhkan dirinya sebagai satu dari sepuluh petarung terkuat Dan besoknya dia menjanjikan akan mengajari satu teknik terakhir kepada Xiao Yan Besok juga merupakan tengkat waktu bagi Xiao Yan untuk mengalahkan dirinya Jika Xiao Yan tidak bisa mengalahkan dirinya maka selamanya Xiao Yan akan dia tawan dan hidup bersamanya di dalam sini Maka itu sosok reinkarnasi jiwa ini meminta Xiao Yan agar memunculkan niat membunuhnya Supaya Xiao Yan bisa menerapkan semua ilmu yang telah dipelajarinya dengan lebih ganas lagi Setelahnya Xiao Yan menghadapi pertarungan hidup matinya di atas arena Berhasil mengatasi kemelut itu Xiao Yan hampir saja membunuh lawannya di bawah sorak-sorakan para penonton yang menyemangatinya Beruntung di balik gaung suara yang berkobar itu Xiao Yan mendengar suara sang ibu yang memanggilnya dengan lembut dan ia pun menghentikan aksinya itu Lalu Xiao Yan pun kembali mencari sosok reinkarnasi jiwa Menyatakan penolakannya membunuh siapapun Satu-satunya orang yang ingin dia bunuh justru adalah si reinkarnasi jiwa Menurut Xiao Yan jika tidak ada Allah jiwa maka ibunya tidak akan meninggalkannya Untuk itu Xiao Yan dibawanya untuk melihat sebuah dunia paralel Dunia lain yang sama persis dengan dunia ini tapi dengan hasil yang berbeda Dimana di dunia ini ibu Xiao Yan tidaklah mati Xiao Yan kecil melihat ibunya yang tidak pernah di fitnah sebagai seorang pengkhianat Tumbuh dewasa Xiao Yan keheranan melihat kehidupannya yang menikahi Nalan Yan Ran Dalam upacara pernikahan itu terlihat ibu dan ayah Xiao Yan yang bergembira Juga Nalan Chie kakek dari Yan Ran yang tampak sangat bangga kepadanya Memperlakukannya sebagai menantu yang sangat terhormat Tampak Yao Chen juga hadir dalam acara pernikahan itu Xiao Yan sangat keheranan dengan Yao Chen yang tidak pernah mengenalnya Begitu pula dengan Han Feng yang hadir di sana bukan sebagai seorang penjahan Melainkan hanya sebagai pamannya Xiao Yan mempelajari bahwasannya organisasi Allah jiwa telah dibasmi oleh aliansi 5 klan Dan kini hanya ada kehidupan damai yang tersisa Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Sun Er karena Sun Er telah menikahi pria lainnya Dari pernikahannya dengan Yan Ran, dia diberkahi 6 orang anak dan Xiao Yan pun menjalani kehidupan berkeluarganya yang sangat tenang dan harmonis Ayahnya bahkan mati dengan penuh kebahagiaan saat menenggak arahnya Dalam upacara pemakaman Sang Ayah Untuk pertama kalinya lah dia melihat Sun Er yang hadir ke sana untuk berbela sungkawa Xiao Yan tampak sangat tidak suka dengan kehidupannya yang seperti ini Dimana Sun Er kini sudah tidak lagi berada di sisinya Beberapa tahun berikutnya saat melatih putra-putrinya bela diri Xiao Yan mendapati bundanya telah meninggal dengan damai di dalam tidurnya Di kehidupan senjanya, Yan Ran memberitahukan anak mereka kini sudah memiliki kehidupan mereka tersendiri Xiao Yan akhirnya pun sadar bahwa bukan kehidupan tenang seperti inilah yang dia inginkan Dia bangun dengan sebuah senyuman kenyakinan di bibirnya Dengan percaya diri Xiao Yan menemui ketua lembah penjahat yang memanggilnya dan masih mendesaknya Untuk membunuh lawannya di pertarungan final arena besok Akan tetapi Xiao Yan kali ini sangat yakin bahwa membunuh bukanlah jalan ninjanya Esok dalam pertarungan final itu, Xiao Yan menolak untuk menghabisi lawan yang dia kalahkan Tapi lawan itu tidak mau mengakui kekalahan dan malah ingin mencabut nyawa Xiao Yan Akibat peneguhan prinsipnya ini, Xiao Yan malah dilukai dan memastrakan dirinya untuk ditikam oleh sang lawan Pada momen itu juga, Xiao Yan kembali ditemui sosok Ren karena si jiwa yang mencekiknya Dan mendesaknya untuk membunuh lawan di arena Sebab jika Xiao Yan tidak membunuh lawan di dalam arena, maka Xiao Yan lah yang akan tewas Namun Xiao Yan yang telah yakin tetap menolak dan dia berhasil membalikkan keadaan dari cengkeraman Renkarnasi Jiwa Dia mengalahkan dan membunuh si Renkarnasi Jiwa Di saat itulah Xiao Yan baru menyadari sosok Renkarnasi Jiwa yang dia lihat selama ini ternyata adalah dirinya sendiri Xiao Yan telah membunuh sisi iblis di dalam dirinya Dia lalu masuk ke dalam cincin untuk mencari Yao Chen Di tengah badai gurun itu, Xiao Yan masuk ke dalam gubuk kecil dan menemukan Yao Chen yang tengah menjaga setitik api Xiao Yan berlutut meminta maaf, menyatakan dia telah menyadari kesalahannya selama ini Dan berjanji tidak akan lagi mempelajari ilmu dari Aula Jiwa Xiao Yan juga mempelajari bahwa selama inilah Yao Chen yang telah mengorbankan diri untuk melindunginya dari semua aura jahat Aula Jiwa Yao Chen mengatakan setitik lampu yang dia jaga ini melambangkan kehidupan Xiao Yan Selama lampu ini menyala maka Xiao Yan akanlah tetap hidup Sedangkan badai yang terjadi di luaran adalah sisi kejahatan Xiao Yan yang telah Xiao Yan kalahkan sendiri Kali ini dia hanya perlu menunggu badai kejahatan itu reda dan Xiao Yan tidak akan lagi dipengaruhi oleh kejahatan dari Aula Jiwa Justru Xiao Yan kini bisa menggunakan semua teknik maupun ilmu dari Aula Jiwa secara bebas Tanpa perlu khawatir akan menjadi jahat lagi Xiao Yan yang keluar dari cincin itu menggunakan teknik pelepas rohnya untuk menghalau terkaman dari lawannya itu Usai itu Xiao Yan menemui ketua lembah penjahat menagi janji untuk diberitahukan jalan keluar dari tempat ini Sekaligus menegur sang ketua yang menjalankan bisnis perjudian dengan menggelar arena peraduan nyawa manusia seperti ini Dia menyarankan sang ketua untuk mengikutinya pergi ke dunia luar alih-alih hidup di tempat seperti ini Selepas Xiao Yan bersama Sun Er dan yang lainnya keluar dari tempat itu Shin memperlihatkan wajah di balik topeng ketua lembah penjahat Yang jelas wajah ketua lembah penjahat ini sama dengan wajah Xiao Sun Er Sementara itu Yao Chen yang keluar dari gubuknya dengan setitik api kehidupan Xiao Yan mendapati dimensi cincin itu telah menjadi indah kembali seperti sedia kalah Perjalanan Xiao Yan sebagai buronan yang di fitnah sebagai mata-mata Allah Jiwa akhirnya tiba di ibu kota dan bertemu dengan Raja Es Xiao Yan menceritakan kondisinya serta memberitahukan bahwasannya Fama adalah seorang pengabdi Allah Jiwa Raja Es menceritakan baru-baru ini dia menangkap seseorang yang sudah bagaikan mayat hidup Dan mereka menduga bahwa Fama adalah dalang di balik kejadian ini Raja Es meminta Xiao Yan untuk menunggu isiara tiupan puluhi darinya karena dia sendiri yang akan menyelinap ke kediaman Fama untuk mencari tahu Di sana Raja Es melihat mayat-mayat yang dijadikan boneka prajurit oleh Fama ini tengah dimobilisasi Dia berpura-pura menjadi mayat hidup itu tapi aksinya yang segera ketahuan itu memaksanya untuk melakukan pertarungan frontal Meski sangat tangguh, Raja Es pada akhirnya menyerah setelah terkepung oleh banyaknya mayat hidup yang datang satu persatu Dimana satu di antara mayat hidup itu adalah Nalanche Di hadapan Fama, Ayah Yi Shen ini menyatakan penyerahan dirinya Namun Faman yang suka bertingkah kocak ini ternyata hanyalah ber-acting Dan dalam satu serangan kejutan, dia berhasil membunuh Fama Akan tetapi cukup mengejutkan baginya saat dia melihat Fama kedua yang kembali muncul menyapanya Bagaimanapun juga Raja Es yang kebingungan ini kembali membunuh Fama yang kedua yang tidak terlalu tangguh dalam bertarung ini Lalu dia yang mengalahkan Nalanche juga menghancurkan jasad mantan pemimpin klan Nalan itu Namun setelahnya lagi-lagi Raja Es kembali bertemu dengan Fama yang menyambutnya Ngambek dan tidak ingin melawan mayat hidup yang mengepungnya, Raja Es pun menyerah dan diikat di sebuah ranjang penyiksa Fama mengancam akan menjadikan Raja Es sebagai bonekanya Lalu Fama yang menemukan puluit Raja Es pun meniup puluit tersebut Xiaoyan yang mengira itu adalah isyarat dari Raja Es pun segera tiba di sana Dia melihat Fama yang menyantara ayah dari sahabat baiknya itu Tapi secara tiba-tiba Fama yang tampaknya menguasai ilmu membelah diri itu melumpuhkan Xiaoyan dari belakang Alhasil kedua orang kocak ini pun diikat bersebelahan Dan lebih kocaknya lagi saat Fama menusukan jarum ke ubun-ubun Xiaoyan yang ingin dia ubah menjadi bonekanya Xiaoyan bertanya ilmu apa yang dipelajari oleh Fama sampai bisa membelah diri seperti ini Merasa di atas angin, Fama memberitahukan ini adalah teknik membelah jiwa Fama sama sekali tidak mengira bahwa Xiaoyan juga mempelajari ilmu tersebut Dan dari belakang jiwa Xiaoyan pun meng-KO Fama jatuh ke lantai Setelahnya Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin untuk menanyakan dimanakah keberadaan fisik Fama yang asli agar dia bisa menghabisinya Yao Chen mengatakan Fama yang asli berada di markas Aula Jiwa tepat berada di dalam altar pengorbanan Tentu saja Xiaoyan tahu cara untuk menuju ke sana Dia meminta Raja Es untuk menjaga fisiknya dan dengan memanggil pedangnya Dia pun masuk ke dimensi dimana dia dilatih oleh pemimpin Aula Jiwa sebelumnya Dan tibalah Xiaoyan di benua ujung utara markasnya Aula Jiwa Sementara Raja Es tengah kewalahan menghadapi mayat-mayat hidup yang berdatangan untuk menyerang mereka Xiaoyan pada akhirnya masuk ke dalam altar yang dimaksud dan melihat banyak sekali tubuh yang digantung di atas rantai Di sana dia juga melihat fisik ibunya yang telah tiada tergantung begitu saja Juga dia melihat rantai yang dulunya menggantung Yao Chen Xiaoyan pun teringat dengan momen saat Yao Chen menceritakan dirinya yang pernah disantra di altar ini Yao Chen adalah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari altar ini Dan semua tubuh-tubuh yang tergantung ini biasanya adalah orang-orang yang sudah meninggal Dan juga sudah mengabdi kepada Aula Jiwa Pada akhirnya Xiaoyan menemukan tubuh Fama yang asli tergantung di sana Namun secara mengejutkannya Fama mengakui dia sudah lama menunggu kedatangan Xiaoyan kemari Fama mengatakan sebenarnya dia adalah tawanan dari Aula Jiwa Sehingga semua pengabdian dan apapun yang telah dia lakukan selama ini adalah sebuah keterpaksaan Fama pun memohon agar Xiaoyan memusnahkan dirinya dengan inti api tulang es Setelah melakukan aksi itu, rantai-rantai di sana pun mulai bergoncang Dan Fama yang terbakar ini memperingati Xiaoyan agar segera melarikan diri Pada akhirnya fisik Fama pun dilalap oleh inti api sampai habis Dan semua kloningan raganya yang tersebar di mana-mana pun menjadi hilang tak berbekas Sementara itu Xiaoyan yang melarikan diri kakinya sempat ditarik oleh rantai yang mengejarnya keluar Dia sempat bertukar pandangan dengan reinkarnasi jiwa Namun pada akhirnya dia berhasil keluar dari sana Dan melihat Raja Es yang tengah kelelahan setelah melumpukan semua mayat hidup yang ada di sana Seiring dengan kematian Fama, maka semua boneka mayat hidup yang dia ciptakan pun kehilangan kekuatan mantranya Semua pengawal dan pelayan Kaisar Ye Lan pun tiba-tiba lenyap Dan pada akhirnya Kaisar Muda itu pun membersihkan nama Mi Teng San yang telah di fitnah Status Mi Teng San sebagai guru pembimbing di Akademi Cianan pun dipulihkan Dan juga Rolin telah dilepaskan dari tawanan Serta Xiaoyan dan kawan-kawannya bisa kembali ke Akademi Beberapa waktu berlalu, Nalan Yan Ran dikunjungi oleh Yin San Dia adalah pemimpin dari Sekte Yin Lan Masih ingatkan dengan Sekte Yin Lan yang dulunya berperang melawan Isian yang menunggang singa Yin Yin yang dulunya sempat menculik Xiaoyan untuk menemani dia melawan monster batu adalah murid dari Xi Yin San ini Dan Nalan Yan Ran adalah murid dari Yin Yin Jadi bisa dibilang Yan Ran ini adalah cucu murid dari Yin San Kedatangan Yin San ke sini hanya untuk memberikan peringatan kepada Yin Ran Bahwa kekuatan Allah jiwa yang semakin merajalela Yin San hanya ingin memastikan apakah Yin Ran siap mengorbankan nyawanya Untuk menyelamatkan Klan Nalan dari kehancuran Sementara itu Xiaoyan dan Sun Er mendapatkan surat dari ayah mereka Yang menggabarkan adanya masalah yang tengah dihadapi Atas hal itu Xiaoyan dan Sun Er pun mengambil cuti untuk kembali ke rumah Setelah berpamitan dengan kawan-kawan dan juga Mi Teng San dan Ro Lin Kedua anak muda ini tiba di rumah mendapati kabar dari pengurus yang memberitahukan kargo obat yang mereka kawal baru saja dirampok Masuk ke dalam Xiaoyan mendapati ayahnya yang tengah marah-marah atas insiden obat yang dirampok Juga tengah mencemaskan keselamatan para bawahannya Sang ayah sangat tergejut sekaligus senang menyambut ke pulangan Xiaoyan dan Sun Er Singkat ceritanya setelah Xiaoyan mengunjungi makam ibunya untuk bersembayang Dia kembali menggunakan topengnya menyamar menjadi Yan Xiao untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah keluarga Xiao Yang dimintai pertanggung jawaban oleh serikat pedagang obat Keluarga Xiao sendiri mengaku adalah korban karena perampok tidak hanya merampok barang yang mereka kawal Tapi juga terindikasi hanya ingin membunuh para pengawal mereka yang tidak memiliki kekuatan Qi Sebelum berangkat untuk menjalankan misi penyelidikannya Ayahnya memintanya untuk belajar jurus amarah singa dari panah tua mereka Tampak Xiaoyan yang berbakat dapat melatihnya dengan satu kali praktek Praktek kedua dan praktek ketiganya bahkan lebih mengesankan lagi Lepas itu dengan identitasnya sebagai Yan Xiao dia memimpin konvoy pengiriman obat Xiaoyan yang sadar mereka tengah diawasi dan mau diserang ini memberikan kejutan dengan terbang ke belakang mereka Xiaoyan menegur keras mereka karena tujuan utama orang-orang ini bukanlah merampok Melainkan untuk membunuh para pengawal keluarga Xiao yang tidak memiliki kekuatan tenaga dalam Setelah memberikan sedikit pelajaran orang itu mengaku berasal dari kelompok serigala Dan Xiaoyan pun menuju ke markas kelompok tersebut Ketua kelompok yang banyak gaya dengan memamerkan semua jurus yang bisa dia mainkan Dikalahkan Xiaoyan dengan hanya satu pukulan Lalu adik dari si ketua yang mencoba menusuknya dari belakang juga dia liumpukan Kedua bersaudara dari kelompok serigala ini lalu dimusnahkan qinya oleh Xiaoyan Usai melabrak ke situ Xiaoyan yang melanjutkan perjalanan pengiriman barangnya kembali disergap oleh tiga orang bertopeng Xiaoyan yakin kalau ketiga orang ini lebih kuat dari kelompok sebelumnya Sehingga dia pun masuk ke dalam cincin meminta bantuan Yao Chen untuk mengajarinya beberapa jurus pedang Alasannya adalah karena dia tengah menyamar menjadi Yan Xiao Maka dia tidak boleh menggunakan pedang besarnya yang dimana nantinya orang-orang pasti akan mengenalnya sebagai Xiaoyan Setelah melihat jurus pedang khas dari sekte pavilun bintang milik Yao Chen Xiaoyan pun keluar dan mengalahkan mereka dengan ilmu tersebut Ketiga orang yang qinya dimusnahkan ini diminta untuk mengaku mereka dari kelompok mana? Meskipun tidak mau menjawab, Xiaoyan menebak mereka berasal dari sekte Yin Lan dan mencaci Maki Yin San sebagai pemimpin sekte tersebut Namun tak disangka-sangka Yin San ternyata ada di sana dan tiba-tiba muncul dan memberikannya pelajaran karena telah berani memakinya Xiaoyan yang muntah darah dengan hebat sama sekali bukan tandingan dari panah tua yang sakti itu Beruntungnya Yin San tidak berniat membunuhnya karena dia mengira Yan Xiao yang memainkan jurus pedang dari pavilun bintang ini adalah murid dari Hanfeng Meski demikian Yin San ingin membunuh semua pengawal yang ada di sana Dan Xiaoyan yang mencoba bernegosiasi menantangnya untuk memukulnya tiga kali Jika Yin San tidak bisa membunuhnya dalam tiga pukulan maka para pengawal tidak berdosa itu haruslah dilepaskan Permohonan tantangan itu diterima dan begitu terkena pukulan pertama saja Xiaoyan sudah hampir kehilangan nyawanya dan Yin San pun memintanya untuk tidak mencari mati Xiaoyan segera masuk ke cincin dan meminta bantuan Yao Chen yang bersedia untuk menyalurkan Qi kepadanya untuk menahan pukulan kedua itu Walau Xiaoyan terluka berat, Yin San juga sempat terpental saat melancarkan serangan keduanya Untuk menahan serangan ketiga, Xiaoyan secara diam-diam menggunakan teknik pelepasan rohnya Untuk mengintimidasi Yin San yang segera menyerang ke roh-roh yang dilepaskan Xiaoyan Kaget melihat ilmu pelepas roh itu dan juga digertak oleh Xiaoyan Yin San yang tidak mau ambil resiko pun membawa ketiga anak buahnya cabut dari sana Meski Xiaoyan terluka parah sampai-sampai semua pembuluh darahnya pecah Yao Chen mengatakan hal ini bisa disebut sebagai keberuntungan juga Sebab untuk memurnikan inti api yang dipelajari Xiaoyan Xiaoyan harus memecahkan semua pembuluh darahnya Dan dengan kondisi Xiaoyan seperti ini, maka Xiaoyan pun bisa menggunakan kesempatan ini untuk memurnikan inti apinya Balik dari misi itu, Xiaoyan menceritakan apa yang terjadi kepadanya di hadapan serikat pedagang obat Dia memberitahu para penyerang itu tujuan utamanya bukanlah merampok Tetapi menarget para pengawal keluarga Xiaoyan yang tidak memiliki tenaga dalam Xiaoyan juga mengatakan kalau kelompok serigala maupun sekte Yin Lan yang menyerang mereka bukanlah dalang sesungguhnya Karena ada orang lain yang menggunakan jasa mereka Malam itu Xiaoyan yang berbicara berduaan dengan ayahnya dikagetkan dengan sang ayah yang ingin menjodohinya untuk menikahi suner Tersibu malu dan tak tahu jawaban apa yang perlu dia berikan Xiaoyan hanya mengelak dengan berdali ia belum memikirkan tentang pernikahan Esoknya Xiaoyan mencari ketua kelompok serigala Setelah menerima obat penyembuh untuk adiknya dan dirinya Ketua kelompok serigala itu memberitahukan bahwa keluarga Mola merupakan dalang dibalik semua ini Karena keluarga Mo yang memaksa kelompok mereka untuk menyerang keluarga Xiaoyan Untuk itu Xiaoyan pun berdiskusi dengan Medusa dan Mobasi Mengatakan mereka ini memiliki musuh yang sama yaitu keluarga Mo Dan dia telah memiliki rencana agar mereka bekerjasama untuk mengeliminasi keluarga Mo Di Medusa kepadanya Mobasi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan Karena Xiaoyan telah membasmi keluarga Mo yang selalu menyerang suku ular Sekembalinya ke rumah, Xiaoyan kaget saat mendengar ayahnya tengah pergi untuk menjemput Hansien Pada bagian cerita sebelumnya, saya tidak menjelaskan bahwasannya pada saat Xiaoyan yang tersipu malu menolak ayahnya yang menjodohkannya dengan Sun Er Xiaoyan sempat ngomong kalau Sun Er itu dekat dengan Hansien Maka itu ayah Xiaoyan yang mengira Sun Er sudah berpacaran dengan Hansien pergi untuk menjemput Hansien kemari Agar bisa dia tunangkan mereka berdua Sementara Xiaoyan tengah panik, Sun Er yang mempelajari berita kebohongan dia yang berpacaran dengan senior kelasnya itu menghajar Hansien yang tiba hingga Hansien menjadi babak pelur Xiaoyan yang tiba di sana berusaha menjelaskan dan pada akhirnya Xiaoyan pun mengakui kalau dialah yang menyebarkan gosip tidak benar itu Sambil menyalahkan ayahnya yang menganggap perkataannya itu terlalu serius Usai itu Sun Er hanya bisa merasa sedih dan marah mempelajari Xiaoyan yang menolak dijodohkan dengannya dan bahkan secara tidak langsung menjodohkannya Kepada Hansien Setelah ayah dan anak ini saling menyalahkan satu sama lain, ayah Xiaoyan meminta maaf kepada Hansien atas kesalahpahaman ini Usai ayahnya pergi untuk menyiapkan jamuan untuk Hansien yang lapar, Xiaoyan meminta maaf kepada Sun Er mencoba untuk menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak menolak cinta Sun Er hanya saja dia belum siap untuk menikah Namun Xiaoyan yang bicaranya abu-abu ini dan juga tidak berani untuk mengungkapkan rasa sukanya kepada Sun Er secara terang-terangan digoda oleh Hansien yang mencari kesempatan Intinya jika Xiaoyan tidak mau sama Sun Er, Hansien tidak keberatan untuk melakukan tikungan Geram dengan sikap lelaki yang dicintainya, Sun Er merawat mata Hansien yang memar tanpa mempedulikan Xiaoyan yang hanya bisa melampiaskan kecemburuannya ke obat-obatan yang ada di hadapannya Dalam jamuan makan, Xiaoyan kembali cemburu dan kesal habis-habisan dengan Sun Er yang dengan sengaja menemani Hansien Malamnya Xiaoyan memberitahukan ayahnya dengan histeris menolak dan menepis tuduhan yang tidak benar itu Xiaoyan hanya bisa menangis tapi dibalik punggungnya dia menemukan ada dua gulungan ilmu yang dia selipkan di pinggangnya yang membuatnya kembali tersudutkan sebagai orang yang telah mencuri ilmu dan membunuh semua orang di sini Serta membakar perpusakan keluarga Kecewa dan sangat bersedih, sang ayah pun mengusir Xiaoyan pergi dan menyatakan kelak, Xiaoyan bukanlah lagi bagian dari keluarga Xiaoyan Sun Er yang datang ke sana memberikan dukungannya kepada Xiaoyan menyatakan dia akan pergi bersama Xiaoyan Setelah ditinggal oleh ayahnya, Xiaoyan mengaku dia tidak ingat apapun yang terjadi padanya dan tiba-tiba saja terbangun dengan kondisi seperti ini Sun Er hanya bisa menghiburnya menyatakan dia akan selalu percaya kepada kakak Xiaoyan Dalam kesedihannya itu Xiaoyan melihat semua ilmu di dalam perpustakaan itu habis terbakar oleh si jago merah Tenggelam dalam kesedihannya karena disalah sangkain oleh ayahnya sendiri, Xiaoyan mengadu nasibnya kepada Yao Chen yang tidak terlalu mempedulikannya Yao Chen mengatakan nasibnya yang terjebak di cincin ini jauh lebih malang ketimbang Xiaoyan yang sekarang menjadi tunawisma Sun Er kemudian mengajak Xiaoyan untuk pergi ke daerah gurun perbatasan Kata Sun Er, durunya ayah Xiaoyan pernah memberitahukan bahwa jika suatu hari mereka tidak memiliki tempat pelarian maka bisa menuju ke gurun tersebut Xiaoyan lalu memberitahu kalau tentara keluarga Xiaoyan di gurun tersebut dipimpin oleh dua kakak sepupunya yang sudah sangat lama tidak dia jumpai Pada akhirnya kedua orang ini tiba di gurun di antara perbatasan kerajaan Xiaomat dan kerajaan Chuyun Xiaoyan disambut gembira oleh kedua kakak sepupunya yang rambutnya agak bergelombang ini kakak pertama bernama Xiao Ting Sebelahnya adalah kakak kedua bernama Xiaoli Tentunya kedua kakak ini telah mendengar berita Xiaoyan yang diusir dari keluarga Xiao karena telah membunuh orang-orang keluarga Xiao dan juga membakar perpustakaan ilmu keluarga Xiao Namun kedua kakaknya ini tidak percaya dengan kabar itu dan tetap menyambut baik Xiaoyan disana Xiaoyan dan Sun Er lalu diajak ke markas keluarga Xiao Disana kakak pertama Xiao Ting memperkenalkan Xiaoyan sebagai adik ketiganya di hadapan semua anak buahnya Sun Er juga diperkenalkan sebagai adik ipar bagi keluarga besar Xiao yang ada di gurun ini Lalu setelah Xiaoyan dipaksa untuk meminum semangkuk arak untuk bersulang Mereka tiba-tiba dilabrak oleh dua orang dari geng lain Melihat gelagat dua orang sombong yang mencoba untuk mencari masalah ini Xiaoyan mengajukan diri untuk melawan mereka Lawannya yang merasa dia sudah sangat tangguh itu dengan mudahnya di kalahkan oleh Xiaoyan dan diusir pergi dari sana Usah itu lagi-lagi Xiaoyan diajak bersulang oleh kedua kakaknya Namun kali ini dia menolak keras mengaku dia tidak kuat minum Melihat Sun Er yang ingin mewakilinnya minum Xiaoyan segera menenggak habis arak itu Dia tersenyum dan langsung robo tak sadarkan diri Dalam kondisi Xiaoyan yang tak menyadarkan diri ini Keluarga Xiaoyan yang tengah melakukan misi pengiriman barang kembali dicegat oleh geng rival mereka yang ingin membalas dendam Xiaoyan yang maju cukup kaget saat mendapati dua lawan yang mengeroyoknya itu adalah prajurit dari sekte Yin Lan Xiaoyan kemudian menggantikan adik keduanya untuk melawan musuh Meskipun pada awalnya bisa mengimbangi Lama-kelamaan Xiaoyan cukup kewalahan Beruntungnya Xiaoyan yang tersadar segera mengintrupsi dan mengalahkan musuh-musuh mereka Salah seorang dari musuh itu menghina Xiaoyan sebagai pengkhianat keluarga Rupanya aksi Xiaoyan yang membunuh orang dan membakar perpustakaan keluarga Telah diumumkan ayahnya ke seluruh penjuru dunia Dimana Xiaoyan sudah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Xiao Malamnya Xiaoyan hanya bisa meratapi nasib malangnya mendapati dirinya dan mendiang ibunya yang juga dituduh sebagai pengkhianat Xiao Ting menghampiri dan mencoba untuk menghiburnya Bagaimanapun juga hidup harus tetap berjalan Singkat ceritanya misi pengiriman barang mereka tiba ke area kekuasaan suku ular yang kurang bersahabat Dan mereka biasanya harus mengambil jalan memutar agar tidak diserang oleh suku ular Tapi karena Xiaoyan ikut di sana dan mempelajari hal tersebut Dia masuk ke area suku ular dan menyapa Qinglin yang berjaga di sana Tak lama Maubasi pun muncul menghadap penuh hormat kepadanya Xiaoyan memperkenalkan kedua kakaknya dan meminta izin untuk melintas Tentu saja Maubasi pun memberikan akses penuh melintas kepada Xiaoyan yang telah menjadi penyelamat suku mereka Beberapa saat tinggal di Gurun Xiaoting memberitahukan Xiaoyan soal klan Gu yang tengah menghadapi konflik internal Pertikaian internal ini mungkin akan membuat Sun Er yang berasal dari klan Gu ini untuk pulang ke rumah Dia menjelaskan klan Gu ini juga sering disebut sebagai klan Naga atau keluarga Naga yang tinggal di pulau Naga Nah klan Gu ini memiliki 4 kelompok yang tinggal di 4 pulau yang terpisah Mereka juga memiliki ibu klan yang disebut dengan ibu Naga Dikarenakan ibu Naga dari kelompok keluarga Sun Er tengah menghilang Maka 3 kelompok lainnya kini tengah menyerang kelompok keluarganya Sun Er Esoknya benar saja Ku Yan ayah dari Sun Er datang ke Gurun untuk mengunjungi putrinya dan Xiaoyan Terlihat Sun Er yang menatap benci ke ayahnya dan langsung pergi dari sana Ku Yan sangat senang keponakannya ini kini telah tumbuh dewasa Dimana dia sempat mengatakan Xiaoyan sangat mirip dengan mendiang adiknya Setelah dibujuk Xiaoyan, Sun Er pun menemui ayahnya yang ingin mengajaknya pulang ke rumah Sambil menceritakan konflik internal yang tengah mereka hadapi Sun Er yang dingin menyapa ayahnya dengan panggilan paman Dia mengatakan ayahnya telah membuangnya ke keluarga Xiaoyan Dan sedari kecil dia pun juga sudah diberikan marga Xiaoyan Dengan keras dan emosional, Sun Er menolak ayahnya itu bersama dengan memori masa lampaunya Yang kembali di saat ayahnya menitipkannya ke ayah Xiaoyan Namun setelah melihat ayahnya yang menangis dan menunjukkan penyesalan Sun Er yang hatinya lembun ini pun setuju untuk kembali bersama sang ayah Setelah memberikan pelukan perpisahan, Sun Er juga memberikan kalung mutiara keluarganya kepada Xiaoyan Dan berjanji dia akan segera kembali ke sisi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain, ayah Xiaoyan mendapatkan laporan bahwasannya anak-anak buah Yan Shan memata-matai gerak krik keluarga Xiaoyan Dia pergi melabrak ke sebuah kedai yang bertetanggaan dengan kediaman Xiaoyan Dan membunuh dua mata-mata dari sekte inland tersebut Tak lama keluarga Xiaoyan dihampiri oleh seseorang bernama Ce Yinsou Dia adalah salah satu dari 13 manatua sekte inland Reputasi kehebatan 13 tetua sekte inland ini sudahlah sangat santer Dan Ce Yinsou datang ke sini untuk membalas Xiaoyan yang telah membunuh dua mata-mata kelompok mereka Alhasil dua tetua dari klan Xiaoyan juga dibunuh oleh Ce Yinsou Yang memperingati mereka untuk menyiapkan peti mati Kembali ke sisi Xiaoyan Dia diajak dua kakaknya untuk masuk ke sebuah ruangan rahasia pada markas mereka yang ada di gurun Terlihat altar leluhur keluarga Xiaoyan terkumpul di sana Dan Xiaoyan diberitahukan bahwa di depan altar ini ada sebuah pintu rahasia yang perlu Xiaoyan masuki Dan selami rahasia yang terkandung di dalamnya Masuk ke dalamnya Xiaoyan pun menemukan semua kitab maupun gulungan ilmu keluarga Xiaoyan Yang tengah terpajang dengan rapi di sana Artinya apa yang dialami Xiaoyan saat dituduh telah membunuh dan juga membakar perpustakaan keluarga Xiaoyan Adalah sebuah skema yang dimana bisa dibilang skema ini dibuat oleh ayah Xiaoyan sendiri Ayah Xiaoyan sengaja untuk memfitnah dan mengusir putranya dari keluarga Xiaoyan Supaya nyawa Xiaoyan bisa aman dari ancaman banyaknya musuh yang dihadapi oleh keluarga Xiaoyan Sayangnya sampai sekarang Xiaoyan belum sadar akan hal ini Malah dia tengah kegirangan mengumpulkan semua ilmu-ilmu dan melemparinya masuk ke dalam dimensi cincin Sementara Yao Chen hanya bisa pusing melihat banyaknya gulungan ilmu yang Xiaoyan kumpulkan itu Lewat Yao Chen lah Xiaoyan kemudian mulai mencurigai kalau ayahnya telah membuat skema membakar habis semua koleksi ilmu keluarga Xiaoyan Dan mengumumkannya kepada seluruh dunia Padahal semua ilmu keluarga Xiaoyan ini masih tersimpan di sini dan menunggu untuk Xiaoyan pelajari Sementara itu di sisi lainnya Xiaoyan mendapati sebagian prajuritnya yang mulai tewas dibantai oleh 13 tetua Sekte Inlan Menanggapi hal itu Xiaoyan meminta semua anggota keluarga Xiaoyan baik itu prajurit, petinggi, senior maupun junior Agar mereka semua melepaskan jubah keluarga Xiaoyan dan pergi dari sini untuk menyelamatkan nyawa mereka Xiaoyan ingin mereka semua ini bisa menyelamatkan nyawa masing-masing Dan walau awalnya menolak mereka semua dipaksa pergi dan tinggallah Xiaoyan yang sendirian di sana Dia meminum arak sampai mabuk dan datanglah 13 tetua Sekte Inlan Tetapi Xiaoyan yang sudah siap mati ini tidak mempedulikan kehadiran mereka Xiaoyan yang tengah keasikan membaca gulungan ilmu yang ada di sana Tiba-tiba saja dia mengantuk dan terjatuh hingga robo ke lantai Dan lantai itu robo ke dalam basement Di sana dia dikagetkan dengan kemunculan seseorang Ternyata orang itu bernama Xiao Chu Dia adalah leluhur keluarga Xiao yang telah berusia sekitar seribu tahun Kemampuan bertarung Xiaoyan tentunya tidak ada apa-apa-apanya dibandingkan orang ini Xiao Chu mengaku dia telah dititipkan pesan oleh ayah Xiaoyan untuk melatih Xiaoyan di sini Xiao Chu rupanya adalah penjaga semua pusaka keluarga Xiao Dia mengatakan seribu tahun yang lalu dia diberikan obat oleh dewa petarung Yang dapat membuatnya tidur selama 60 tahun Setiap kali dia terbangun dia hanya akan terbangun selama 30 hari Lalu dia akan kembali ke siklus tidur 60 tahun lagi Xiao Chu menghina betapa lemahnya kekuatan Xiaoyan Namun dia menyakinkan bahwa dia akan mengajari semua ilmu yang ingin Xiaoyan pelajari Aturan yang ditetapkan Xiao Chu sangatlah simple Jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya selamanya Xiaoyan tidak boleh keluar dari tempat ini Hari-hari berlatih Xiaoyan pun dimulai Sambil membaca-baca kitab ilmu yang ada di sana Xiaoyan sembari berlatih tanding dengan Xiao Chu Meski mendapatkan peningkatan yang pesat Tampak Xiaoyan yang jauh dari kata bisa mengalahkan Xiao Chu Lalu Xiao Yan pun keheranan melihat Xiao Chu yang membuatkannya sebuah peti yang katanya untuk Xiao Yan tiduri Xiao Chu mengatakan 60 tahun adalah tidur yang sangat panjang Karena itu dia ingin membuat sebuah peti yang bagus agar Xiao Yan bisa tidur dengan nyaman Xiao Chu mengatakan dia yakin Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkannya dalam sisa waktu 15 hari Maka itu dia mempersiapkan peti ini Xiao Yan pun protes mengatakan umur mereka saja sudah berbeda jauh Mustahil dia bisa mengalahkan Xiao Chu Dan jika dia ikutan tidur 60 tahun di sini Maka bisa dipastikan dunia ini akan hancur oleh Aula Jiwa Namun Xiao Chu yang tidak mau tahu itu mengatakan percuma saja Xiao Yan keluar dari sini jika Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya Maka Xiao Yan juga tidak memiliki harapan untuk menghentikan aksi kejahatan Aula Jiwa Pusing dengan hal itu Xiao Yan mencoba mengadu kepada Yao Chen Mengajak Yao Chen menggabungkan si mereka untuk mengalahkan Xiao Chu Tapi Yao Chen bilang hal itu adalah sia-sia saja Menemui kebuntuan kedua orang ini pun bercanda seperti anak kecil Dalam candaan itu Yao Chen yang memukul dada Xiao Yan merasakan adanya sesuatu barang Ternyata itu adalah mutiara naga milik Sun Er yang telah retak Panatu obat itu menyatakan mutiara naga ini melambangkan kehidupan Sun Er Mutiara ini tidak bisa dirusak oleh kekuatan luar Artinya pukulannya barusan tidak akan merusak mutiara ini Tetapi ini adalah pertanda nyewa Sun Er yang tengah terancam Singkat ceritanya Sun Er yang balik ke pulau naga ini Tengah melacak keberadaan ibu naga ke lemba petir Dalam perjalanannya mendekati lemba itu Dia dihadang oleh seorang utusan Allah jiwa yang membuat ilusi Nampak Xiao Yan yang membenci Sun Er dalam ilusi tersebut Tapi Sun Er masih bisa tersadar dari pengaruh hipnotis itu Dan dia terus melaju masuk ke dalam lemba yang ada di hadapannya Dimana petir konstan terus menyambar ke sekitaran lemba tersebut Oke kita akan lanjutkan ceritanya pada video berikutnya teman-teman santui sekalian Jangan lupa untuk di like dan terima kasih untuk kalian yang tetap setia mengikuti rekap ini Halo teman-teman santui Ini adalah part ke delapan dari rekap Fight Brick Spear Sun Er yang masuk ke lemba petir untuk mencari ibu naga Ping San tak sadarkan diri setelah disenggol oleh sambaran pilat Sementara itu Xiao Yan masih berjuang mati-matian untuk mengalahkan Xiao Chu agar bisa keluar dari sana Hal yang membuat Xiao Yan kaget ternyata Xiao Chu adalah seorang maniak beladiri Seluruh hidup leluhurnya itu didedikasikan hanya untuk mempelajari dan mencintai ilmu beladiri Xiao Yan menegaskan terhadap Xiao Chu yang memaksanya ingin menjadikannya sebagai seorang petarung nomor satu di dunia Bahwasannya dia tidak segila itu Alasannya memperdalam beladiri hanyalah demi melawan Allah jiwa dan melindungi semua orang-orang yang dia kasihi Xiao Yan memohon agar dia diizinkan untuk keluar dari sini Tetapi Xiao Chu tetap teguh kepada keputusannya Hanya akan membiarkan Xiao Yan keluar jika Xiao Yan sudah bisa mengalahkannya Masuk ke dalam dimensi cincin Xiao Yan pun curhat kepada Yao Shen mengatakan meskipun dia cinta terhadap ilmu beladiri Dan berharap dia bisa menciptakan ilmu beladirinya sendiri Dia tetap lebih mencintai keluarga dan kawan-kawannya yang kini sedang sangat dia cemaskan Hari-hari Xiao Yan berlatih tanding di bawah bimbingan Xiao Chu pun kembali berlanjut Tidak ada tanda-tanda Xiao Yan yang mampu mengalahkan leluhurnya itu Sementara waktu yang tersisa hanyalah tinggal 10 hari Xiao Yan yang prostasi dan juga mencemaskan kondisi Suner hanya bisa memandangi mutiara naga Suner Di pulau naga, Huyen dan ayahnya tengah menghadapi krisis dikeroyok oleh 3 keluarga naga lainnya Tiba-tiba saja Fan Lau muncul di sana dan menunjukkan mutiara ibu naga yang dia ambil Ternyata konflik internal 3 kelompok keluarga naga yang menyerang keluarga Suner ini adalah ulah Fan Lau Fan Lau mengatakan 3 kelompok tersebut telah meminum darahnya dan mengabdi kepadanya Jika kakek Suner tidak mau tunduk kepadanya maka hanya akan ada satu jalan kehancuran bagi mereka Ingin menyelamatkan keluarganya, kakek Suner atau ayah Huyen ini memutuskan untuk meminum darah dari Fan Lau Di lembah petir, Suner yang tersadar mendapati ibu naga yang telah menyelamatkannya Ibu naga mengatakan dia ditawan di lembah ini oleh Fan Lau Dan mutiaranya ini diambil Fan Lau sehingga dia tidak bisa keluar dari sini Maka itu ibu naga ingin mengangkat Suner menjadi ibu naga berikutnya untuk mempersatukan klan Gu yang sekarang terpecah belah Ibu naga pun menyalurkan semua kekuatan dan keterampilan yang dia miliki ini kepada Suner Lalu dia pun berpesan agar Suner bisa membunuh Fan Lau dengan sebuah pusaka keluarga Gu Yaitu busur penakluk surga Ilmu gerakan 3000 guntur yang tidak lengkap yang dulunya Xiao Yan ambil di perpustakaan keluarga Xiao Ternyata sisa gulungan ilmu itu ada pada ibu naga Setelah menyerahkan sisa gulungan ilmu 3000 guntur itu Ibu naga mengingatkan Suner yang kelak memiliki tanggung jawab besar Suner haruslah melupakan Xiao Yan dan berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup klan Gu Dengan mencuri gyok kuno yang ada pada keluarga Xiao Usai itu ibu naga pun melakukan bunuh diri dan Suner juga pergi dari sana dengan busur penakluk surganya Sementara itu kakek Suner yang meminum darah Fan Lau mulai merasakan dia yang tidak mampu mengontrol tubuh dan keinginannya sendiri Dia berkata pada putranya kalau dia meminum darah Fan Lau sebelumnya Hanyalah untuk menahan serangan Fan Lau menunggu momen agar mereka bisa melakukan comeback setelah Suner kembali Namun dia tidak menyangka racun darah Fan Lau bisa bereaksi secepat ini dan kini telah menguasainya Tak ingin dikuasai oleh Fan Lau dia melakukan bunuh diri dengan menghancurkan mutiara hidupnya sendiri Fan Lau yang mempelajari pengkhianatan itu menjadi geram dan memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Suner Shin lalu memperlihatkan mayat-mayat yang berserakan menyisakan Ku Yan seorang diri melawan semua musuh yang masih tersisa Di momen-momen terakhir ayahnya yang terkepung Suner pun tiba-tiba muncul dan mengumumkan kini dia sudah menjadi ibu naga Tiga ketua pulau yang memimpin pencerangan terhadap ayam mereka ini dipanah jatuh saat mereka hendak kabur Dan Suner pun berhasil meredakan pertikaian internal tersebut dengan mendapatkan hormat dari semua orang Lepas itu Suner mencari Fan Lau dan berduel dengannya Dia sendiri cukup kaget melihat kekuatannya yang kini sudah di atas Fan Lau yang memilih untuk kabur dari sana Pada sisi lainnya, Yao Chan memberikan Xiao Yan semangat untuk menciptakan teknik bela dirinya sendiri Panatua obat itu meyakinkan agar Xiao Yan bisa menciptakan ilmu baru Xiao Yan harus melupakan teknik-teknik yang telah dia pelajari selama ini Dari percakapan dan perenungannya itu, Xiao Yan yang mendapatkan pencerahan menantang Xiao Chu untuk bertarung di hari terakhir yang tersisa Dengan agresif, Xiao Yan mengeluarkan teknik memisah jiwa yang dia kombokan dengan berbagai keterampilan yang dia pelajari selama ini Namun semuanya masihlah terlalu jauh baginya untuk mengalahkan Xiao Chu Pada akhirnya, Xiao Yan pun mengeluarkan dua jenis inti apinya Inti api tulang es dan juga inti api raja singa Dengan nekat, Xiao Yan mencoba untuk menggabungkan kedua jenis inti api yang bisa meledak itu Xiao Chu cukup histeris memperingati Xiao Yan untuk menghentikan aksinya tersebut Tapi Xiao Yan malah kembali mengeluarkan inti api ketiganya yaitu inti api bumi terata hijau Dimana pada akhirnya Xiao Yan berhasil menyatukan ketiga inti api tersebut Menjadi sebuah inti api yang baru yang sama sekali tidak pernah disaksikan oleh Xiao Chu sebelumnya Sementara Xiao Yan kehabisan seluruh energi cinya dan jatuh pingsan Xiao Chu yang mencoba bergelut dengan inti api itu pun menerima ledakan Dan dia kembali dengan seluruh tubuhnya yang gosong Tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kegaguman terhadap kehebatan Xiao Yan Setelah menyadarkan Xiao Yan Xiao Chu mengatakan dia kini sudah mengakui kehebatan Xiao Yan yang bisa menciptakan ilmu seluar biasa ini Dan dia tidak akan lagi menawannya disana Walaupun secara teknis Xiao Yan tidak benar-benar mampu mengalahkannya Xiao Chu meminta Xiao Yan untuk memberikan nama atas ilmu penggabungan ketiga inti api itu Dan Xiao Yan pun menamakan ilmu itu sebagai inti api amarah Buddha Lalu secara tiba-tiba Xiao Chu melemparkan sebutir obat ke mulut Xiao Yan Mengatakan itu adalah obat pemuli jiwa Di dunia ini hanya dia dan Xiao Yan yang mengkonsumsi obat dewa ini Dan dengan memakan obat ini artinya Xiao Yan bisa mati dua kali Xiao Chu pun masuk ke dalam petinya untuk tidur Dan meminta Xiao Yan untuk mengunjunginya dalam waktu 60 tahun ke depan Setelah memberikan ucapan terima kasihnya Xiao Yan yang keluar dari basement rahasia itu tidak bisa menemukan Kedua kakak sepupunya yang tiba-tiba menghilang secara misterius Xiao Yan yang marah melabrak ke geng saingan kakaknya Tapi dari aksinya itu dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berarti Teringat dengan Sun Er, Xiao Yan pun segera cabut dari sana Di Pulau Naga sendiri, Sun Er kini menjabat menjadi ibu naga Sedangkan ayahnya menggantikan jabatan kakaknya menjadi satu dari empat ketua naga Tiga ketua naga yang telah melakukan kontrak darah dengan Fan Lau disidang di hadapan Sun Er Sun Er menyita tiga mutiara kehidupan dari ketiga ketua itu Lalu memerintahkan untuk menghilangkan chi mereka dan mengurung mereka ke dalam lembah petir Sun Er lalu membuat sejumlah pengaturan untuk menstabilkan kondisi klannya Salah satunya adalah dengan mencari tiga orang pengganti ketua pulau naga yang baru Sementara itu di sisi lainnya di markas sekte Yin Lan Terlihat Yan Ran dengan kakak seperguruannya Yin Yin sedang berlatih tanding Usai itu Yan Ran sempat mencuri dengar pembicaraan antara Yin San dengan guru Gu Dimana janji duel antara Xiao Yan melawan Yan Ran tiga tahun yang lalu sudah sangat dekat waktunya Di sini terlihat Yin San yang tidak tenang dengan eksistensi Xiao Yan dan ingin melanyapkan nyawa Xiao Yan Kemudian Yan Ran dipancing oleh Yin Yin hingga tiba ke dalam penjara Di sana dia melihat Xiao Chan yang dikurung di dalam sel Dia diam-diam menyelinap ke dalam sel untuk mencari tahu dan ayah Xiao Yan memberitahukan Bahwa ketiga belas tetua sekte Yin Lan telah membunuh semua anggota keluarga klien Xiao dan menangkapnya memenjarakannya di sini Xiao Chan juga memberitahu kalau Yin San gurunya Yan Ran telah bekerja kepada Aula Jiwa Yan Ran sempat ingin membebaskannya tetapi Xiao Chan yang tampak sudah tidak mempedulikan nyawanya menolak untuk kabur Di Pulau Naga, Suner yang tengah rindu pada Xiao Yan tiba-tiba saja diserang oleh pembunuh bertopeng Sementara itu Yin San akhirnya menemui Xiao Chan Apa yang diinginkan Yin San dari Xiao Chan ternyata adalah sebuah gyok kuno Teman-teman masih ingat ya di bagian cerita sebelumnya saat Yan Ran mengambil gyok kuno keluarganya dari tubuh Sang Kaisar Nah masing-masing dari lima klan aliansi ini memiliki pusaka gyok kuno Dan kelima potongan gyok kuno ini bila disatukan akan menjadi kunci yang bisa membuka kuburan kuno Dalam kuburan itu berisikan ilmu-ilmu Dewa Petarung Dengan adanya ilmu-ilmu Dewa Petarung tersebutlah para aliansi lima klan baru akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Aula Jiwa Untuk itu boleh dibilang Yin San ini adalah seorang oportunis yang menginjakkan kakinya di dua buah perahu Satu sisi dia sekarang mengabdi kepada Aula Jiwa Tetapi di sisi lain dia ingin mengumpulkan lima gyok kuno untuk membuka kuburan dan mempelajari ilmu Dewa Petarung demi mengalahkan Aula Jiwa Xiao Chan menolak untuk menyerahkan gyok kunonya dan mengungkapkan kekecewanya kepada Yin San yang telah memimpin lima aliansi klan selama ini Tak lama utusan Aula Jiwa Fan Lau pun datang ke sana dan mengambil Xiao Chan pergi dari sana Yan Ran yang menguping di sana diperingati oleh Fan Lau lalu Yin San pun mengajak Yan Ran untuk berbicara Yin San menceritakan kepada Yan Ran tentang sejarah di antara Dewa Petarung dan Reinkarnasi Jiwa yang memimpin organisasi Aula Jiwa Dulunya Dewa Petarung dan Reinkarnasi Jiwa adalah dua orang bersaudara Berdua mereka menaklukkan semua benua pertarungan si yang ada di seluruh dunia Namun di suatu hari terjadilah percek cokan di antara kedua bersaudara itu Dewa Petarung yang menang menyegel Reinkarnasi Jiwa Untuk itu sejarah menuliskan Dewa Petarung sebagai orang baik Dan Reinkarnasi Jiwa dituliskan sebagai orang jahat Yin San mengatakan sejarah selalu dituliskan oleh mereka yang menang Dan mereka yang menang biasanya selalu dianggap benar Lebih jauh Yin San menerangkan Kini Reinkarnasi Jiwa yang dulunya disegel oleh Dewa Petarung Mulai bangkit kembali dan akan mengklaim kembali Semua kekuasaan yang dulunya pernah diarai bersama Dewa Petarung Jadi tidak ada salahnya jika kini dia mengabdi kepada Aula Jiwa Lagipula semua yang dia lakukan ini adalah demi keberlangsungan sekte Yin Lan Yang di kemudian hari akan dia wariskan kepada Yan Ran Yin San kemudian meminta agar Yan Ran menyerahkan batu gyok kuno dari keluarga Nalan kepadanya Tetapi Yan Ran yang kaget menolak hal itu Dan dia pun dipenjarakan oleh Yin San Ternyata Yin San sebelumnya tahu kalau Yan Ran menyerinap ke dalam penjara Untuk menemui Xiaosan Kembali ke Pulau Naga Sunar mempelajari paman keempatnya yang tengah sakit berkunjung ke kamar si paman Curiga ada yang tidak beres Sunar yang memeriksa menemukan luka di tangan si paman Dan dia menuduh si paman adalah orang yang hendak membunuhnya di malam sebelumnya Untuk membuktikan kejahatan dua orang pamannya kepada ayahnya Sunar mengajak dua pamannya dan ayahnya untuk berbicara bersama Setelah mengawasi sebentar Sunar dapat memastikan kalau paman kedua dan paman keempatnya ini adalah orang yang menyerangnya semalam Sunar menunjukkan gyok kuno milik keluarga Gu yang tersembunyi di dalam busur penakluk surganya Dan memperingati mereka jangan berharap untuk bisa mencuri pusaka ini Setelah disudutkan oleh analisa Sunar Kedua paman ini pun mengakui pengkhianatan mereka yang bekerja kepada Fanlau dengan alasan keterpaksaan Dan demi kebaikan keluarga mereka Dengan statusnya sebagai ibu naga Sunar mengganjar kedua pamannya ini dengan hukuman penjara seumur hidup Lalu dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan pulau untuk mencari Xiaoyan Pada akhirnya Sunar yang bertemu dengan guru Rolin berjumpa kembali dengan Xiaoyan Setelah melepaskan kerinduan mereka Xiaoyan diajak Rolin untuk bertemu dengan kawan-kawannya Selain Han Xian, Hu Jia, dan juga Hao Tian Terlihat Din Xiaoyan yang kini sudah kembali dari cutinya Bersama-sama mereka lalu menemui Mi Teng San dan Panatua Qi Yang mengabarkan semakin merajalailanya dan semakin kuatnya teror Allah Jiwa di belakangan hari ini Mi Teng San mengajak mereka semua untuk kembali ke Akademi Agar bisa membentuk markas pertahanan dan perlawanan dalam menghadapi Allah Jiwa Mereka semua setuju untuk pulang ke Akademi dengan cara berpencar menjadi tiga grup Dimana Xiaoyan dan Sun'er akan berbarengan dengan Mi Teng San Sementara itu Yan Ran yang di penjara pada akhirnya memutuskan untuk menyerah Entah apa motifnya Yan Ran membuat kesepakatan dengan Yin San bahwa dia akan menyerahkan Gyok Kuno keluarganya Namun Yin San harus mengangkatnya sebagai ketua sekte Yin Lan berikutnya Yin San yang setuju menyatakan dia akan mengangkat Yan Ran sebagai ahli warisnya di hari pernikahan Yan Ran nanti Pada hari itulah Yan Ran nantinya harus menyerahkan Gyok Kuno kepadanya Setelahnya Yin San memanggil Guru Gu dan Han Feng Menginstruksikan mereka untuk memastikan agar Xiaoyan datang ke acara janji duel dengan Yan Ran Supaya mereka bisa menghabisi Xiaoyan di hari tersebut Sementara itu Yan Ran pergi melabrak kakak seperguruannya Yin Yin Yang sebelumnya dengan sengaja membuat dia menemukan Xiaoyan Lalu melaporkannya kepada guru mereka Yin Yin yang tampaknya sensi dan tidak senang dengan Yan Ran ini mengajaknya ke belakang gunung Di sana Yin Yin tiba-tiba menyerang Yan Ran dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit diantara mereka Seiring berjalannya pertarungan itu Yin Yin mulai mempelajari kemampuan Yan Ran yang jauh lebih tinggi darinya Dia mengotok Yan Ran yang berpura-pura lebih lemah darinya selama ini Lalu Yan Ran pun mengakui bahwa dia telah mewarisi semua kekuatan Xi dari mendiang kakeknya Nalan Che Pada akhirnya Yin Yin mengakui kalau dia benci kepada Yan Ran yang telah menjadi pesaingnya dalam menjadi penerus sekte Yin Lan berikutnya Dia menjebak Yan Ran karena ingin Yan Ran dibenci oleh Insan tetapi semua itu percuma saja kata Yin 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 mengaku selama ini dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Insan yang telah memungutnya sejak kecil Semua misi yang diberikan Insan dia kerjakan dengan sangat baik Mulai dari misi berbahaya mencari harta karun sampai-sampai pada misi yang mengharuskannya untuk bersinggungan dengan sekte darah Van Lau Tetapi setelah semua yang dia lakukan, Insan hanya membandangnya sebagai seekor anjing dan tidak benar-benar ingin mengangkatnya sebagai calon penerus berikutnya Di sini Yin Yin juga memperlihatkan kilauan mata merahnya menandakan dia telah terinfeksi oleh racun darah Van Lau Dalam mempersiapkan upacara pernikahannya dengan Guru Gu, Yan Ran memanggil ayahnya ke markas Yin Lan Di sana dia menyerahkan pelakat ketua klan Nalan, meminta ayahnya untuk diam-diam menggerakkan delapan pengawal elitnya Agar kedelapan pengawal itu bisa berhadapan dengan Yin San di acara pernikahannya nanti Pada sisi lainnya, perjalanan Mi Seng San tiba-tiba dihambat oleh sebuah kekuatan Kutan di hadapan mereka tiba-tiba bergabut dan ada lentera-lentera hijau yang melayang di sekitaran mereka Mi Seng San memberitahukan orang yang mencegat mereka ini berasal dari klan Fu Klan kriminal yang sudah tersohor rekor kejahatannya Xiaoyan pun menjadi bersemangat mendengar hal ini dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membasmi klan jahat tersebut Di hadapan mereka akhirnya muncullah seorang nenek-nenek dari klan Fu yang dimaksud Nenek itu mengaku dia diperintah oleh Van Lau Dan dengan keterampilannya itu dia merapalkan mantra yang memanggil mayat-mayat hidup dalam jumlah yang sangat besar Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi seketiknya juga Menghadapi mayat hidup itu yang bisa selalu bangkit dan terus-menerus menguras tenaga mereka Xiaoyan pada akhirnya melakukan serangan menusuk ke si nenek dan berhasil melumpuhkan semua kekuatan mayat tersebut Pada akhirnya Sun Er membunuh nenek dari klan Fu itu dengan tembakan busur Jinya Sepulangnya ke Akademi, para Dewan Guru membuat rapat darurat untuk menghadapi kekuatan Allah Jiwa yang sudah mencapai puncaknya Han Feng dan Guru Gu yang merupakan pengkhianat tentunya mengerjakan seperti apa yang Yin San minta sebelumnya Mereka menyarankan agar Akademi membentuk pasukan dari para siswa untuk melawan Allah Jiwa Saran seperti ini tentunya sangat masuk akal dan didukung oleh Guru Ke Ye yang hobinya menjilat ke Han Feng Namun Mi Teng San tidak mudah terjebak oleh hal ini Dia mengatakan para siswa tidak seharusnya dijadikan sebagai ujung tombak pertarungan Sepantasnya Yin San yang menjadi pemimpin lima klet aliansi yang seharusnya menjadi barisan terdepan untuk bertarung dengan Allah Jiwa Mi Teng San yang ngamuk mempertanyakan, kenapa Sekte Yin Lan yang memiliki banyak sekali petarung berkalibar Grandmaster tidak mau menjadi barisan terdepan Malah ingin membentuk pasukan dari para siswa Akademi Pada video bagian berikutnya kita akan menamatkan ceritanya ya teman-teman santui sekalian Di markas Sekte Yin Lan, Yin San sedang melakukan ritual pelatihan ilmu Allah Jiwa dengan sepilah pedang ular Tiba-tiba saja ada penyusup di sana yang sempat bertukar tiga jurus dengan Yin San Penyusup itu berhasil kabur setelah mencuri bila pedang latihan dari Yin San Ternyata penyusup itu adalah Yan Lan yang memperlihatkan bila pedang itu kepada Yin Yin Kedua saudara seperguruan ini telah berpaling untuk mengkhianati guru mereka Namun Yin San dengan cepat melakukan ritual darah untuk menarik pedangnya kembali Saat itu pula Yan Lan menahan pedang yang tengah tertarik untuk kembali ke tuannya itu Sedangkan Yin Yin memintanya untuk menyerah dan tidak mengambil resiko berbahaya seperti ini Akan tetapi Yan Lan yang tidak ingin gurunya menyempurnakan ilmu milik Allah Jiwa Mengorbankan darahnya sendiri ke pedang itu untuk mencegah Yin San menariknya kembali Setelah bergulat cukup lama Yan Lan berhasil menggagalkan ritual tersebut Di Akademi Cianan, Han Feng masuk ke dalam menara Yin Yang dan secara diam-diam meneteskan darah Fan Lao ke tempat itu sehingga menara itu tiba-tiba pun berguncang Aksi Han Feng ini sesuai dengan arahan Yin San sebelumnya untuk merobohkan menara ini agar semua siswa-siswa tidak dapat berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka Sementara itu, Lin Xiuya memberitahukan guru Ruolin dari apa yang dia dengar dari Xiaoyan Kalau siswa-siswa baru Akademi tengah di hutan hitam dan tengah diserang oleh orang dari Clan Fu Segera mereka semua menyusul ke sana di mana Xiaoyan dan Sun Er sudah ada di sana Terlihat seorang kakek-kakek yang melakukan ritual memanggil mayat hidup dan mencerang mereka Pertempuran pun pecah dengan begitu sengitnya Ketika kakek itu mempelajari kalau Xiaoyan telah membunuh istrinya sebelumnya Kakek dari Clan Fu itu menjadi semakin berang dan semakin menggencarkan serangannya itu Para guru Akademi seperti Mi Teng San dan Ke Ye juga tiba di sana untuk membantu pertarungan tersebut Pada akhirnya kakek Clan Fu itu berhasil dikalahkan dan tertancap pedang Namun pada saat guru Ke Ye ingin mencabut pedang itu kembali Dikagetkan oleh kepala si kakek yang berbalik dan memunceratkan darah ke mukanya Seketika itu guru Ke Ye pun menjadi sesak nafas Sementara Hao Tian yang memeriksanya mengatakan guru Ke Ye telah tertelan serangga darah dari Clan Fu Cara untuk mengobatinya ternyata cukup simpel yaitu dengan hanya menampar wajahnya saja Mendengar hal itu Mi Teng San dan yang lainnya hanya bisa menahan ketawa dan menolak Untuk menampar guru Ke Ye membiarkan urusan tampar-menampar itu dilakukan oleh para siswa baru Alhasil wajah guru Ke Ye pun digilir tampar oleh siswa baru yang memang paling kesal dengan guru yang suka menindas murid ini Usai itu menara Yin yang seringkali terjadi goncangan yang membuat para siswa merasa tidak tenang saat berlatih di sana Mi Teng San yang memeriksa ke sana tidak tahu apa yang membuat nenek moyang ular piton ini marah sehingga mengguncang menara ini Yang jelas Mi Teng San mengatakan Nenek moyang ular ini dulunya dijinakan langsung oleh dewa petarung Dan semenjak itu bisa dibilang nenek moyang ular telah menjaga akademi ini selama ribuan tahun Setelah semuanya pergi dari sana, kepada guru Gu Han Feng memperlihatkan triknya yang meneteskan darah Fan Lau ke tempat itu Katanya nenek moyang ular ini sangat membenci penodaan dari Aula Jiwa Dan dengan cara ini dia yakin menara ini cepat atau lambat akan dirubukan oleh nenek moyang ular Di sisi lainnya, In San memanggil Yin Yin ke hadapannya memberikannya selembar ilmu Aula Jiwa In San mengatakan pedang yang dia gunakan untuk berlatih ilmu Aula Jiwa telah hilang sehingga lembaran ilmu ini tidak ada gunanya lagi Terkejut dengan itu, Yin Yin segera berlutut bersumpah kalau dia tidak mencuri pedang dari sang guru yang mencurigainya itu In San pun tertawa setelah melihat Yin Yin yang bersedia melakukan bunuh diri untuk membuktikan ketidakbersalahannya In San mengatakan orang yang mencuri pedang itu darinya adalah seorang wanita yang memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa hebat Di Akademi Tianan, guncangan hebat di menara Yin yang kembali terjadi Tahu kalau menara itu akan segera roboh, banyak guru yang masuk ke sana untuk membantu proses evakuasi siswa Setelah para murid dikeluarkan, Xiaoyan yang juga masuk ke sana untuk memeriksa tiba-tiba saja dikepung oleh Han Feng dan Guru Gu Xiaoyan akhirnya tahu kalau semua kekacauan ini adalah ulah kedua pengkhianat ini Xiaoyan yang kemampuannya meningkat pesat setelah selama ini mampu bertarung seimbang melawan dua orang master bela diri ini Di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja celah altar rinyang yang terinjak oleh Xiaoyan terbuka dan menjatuhkannya Di tengah jatuhnya Xiaoyan ini, gravitasi seakan-akan berhenti untuk sesaat dan Xiaoyan mendengarkan suara dari seseorang yang berbicara dengannya Sementara itu di luaran, Mi Teng San mempelajari Fan Lau dengan pasukannya tengah menyerang Akademi Seketika itu semuanya pun menjadi dikacau balau, pertarungan pecah dengan sangat dasyat Xiaoyan yang lanjut terjatuh tiba-tiba ditahan oleh seseorang dengan tombaknya Orang itu ternyata adalah jelman nenek moyang ular yang mengungkapkan amarannya karena telah dinodai oleh darah Fan Lau Nenek moyang ular ini mengenali Xiaoyan yang dulunya pernah dia bantu kabur Dia juga tahu Xiaoyan telah melakukan jasa besar bagi suku ular dan dia mengatakan suara yang didengar Xiaoyan sebelumnya adalah suara bayangan dari Dewa Petarung Artinya bahkan Dewa Petarung pun bersedia untuk menyapa Xiaoyan yang dimana dia mempercayai Xiaoyan adalah seorang juruselamat Untuk itu dia membekali Xiaoyan dengan ilmu milik Dewa Petarung, ilmu itu disebut dengan ilmu perubahan tiga api surga Setelah membuka kening Xiaoyan dengan cahaya suci, Xiaoyan diminta untuk tekun berlatih ilmu perubahan tiga api surga ini Sebelum menghilang, dia menitipkan pesan terakhir agar Xiaoyan membunuh dan memberantas para awal jiwa Usah itu Xiaoyan yang naik ke atas mendemokan betapa luar biasanya ilmu perubahan tiga api surga yang membuat Han Feng dan Guru Gu terluka Kedua orang yang kabur keluar ini dikejar oleh Xiaoyan yang bergabung dengan yang lainnya dalam menghadapi teror serangan Fan Lau Dengan hadirnya Xiaoyan ini, seketika kondisi pun berbalik Fan Lau yang menyadari dia dalam posisi kekalahan segera kabur dari sana beserta dengan dua pengkhianat, Han Feng dan Guru Gu Tak lama menarai niang pun prubu dan hancur berkeping-keping Mi Teng San kemudian membawa Xiaoyan kehadapan Dewan Guru Meminta Xiaoyan untuk menceritakan soal dirinya yang bertemu dengan sosok nenek moyang ular dan juga sosok Dewa Petarung Tiba-tiba saja cahaya di kening Xiaoyan memancar dan mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Dewa Petarung Inti dari kata-kata itu adalah mengenai sebuah ramalan akan datangnya seorang juru selamat yang mampu menumpaskan semua kekuatan awal jiwa Takjub mendengarkan pesan langsung dari Dewa Petarung Mi Teng San dan para guru lainnya memberikan hormat mereka kepada Xiaoyan Lalu Xiaoyan diberikan gulungan ramalan yang dimaksud Katanya ramalan itu tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh orang yang dimaksud Xiaoyan yang bingung dengan hal ini masuk ke cincinnya menemui Yao Chen yang menjelaskan kepadanya lebih jauh lagi Bahwasannya ada sebuah ramalan yang menubuatkan kedatangan juru selamat Apakah Xiaoyan adalah juru selamat yang dimaksud? Yao Chen pun memintanya untuk membuka ramalan tersebut untuk mencari tahu Xiaoyan yang membuka gulungan itu tiba-tiba membuat gulungan itu bersinar dan terlihatlah potongan-potongan memori Xiaoyan di masa lalu Hal ini cukup membingungkan Xiaoyan dan para guru Karena alih-alih melihat sebuah ramalan yang mereka nantikan selama ini Mereka hanya melihat potongan memori Xiaoyan Yao Chen sendiri cukup kaget saat diberitahu Xiaoyan Kalau gulungan itu tidak berisi lamaran dan hanya berisikan potongan memorinya Ketika Xiaoyan meragukan dirinya bukanlah juru selamat yang dimaksud dalam ramalan Yao Chen menyatakan jalan kehidupan setiap manusia bukanlah suratan takdir yang sudah tertulis dengan pasti Jalan kehidupan setiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri Ini hanyalah masalah pilihan hidup Xiaoyan bisa memilih untuk menjadi juru selamat yang dimaksud maupun tidak menjadi juru selamat yang dimaksud Mi Teng San juga mengucapkan hal yang sama kepada Xiaoyan Dia mengatakan ramalan itu sebenarnya hanyalah untuk memberikan pengharapan kepada semua orang Agar orang-orang yang berpegang pada kebenaran selalu memiliki semangat bertahan dan menanti-nantikan kemunculan juru selamat tersebut Tidak harus Xiaoyan siapapun bisa menjadi juru selamat yang dimaksud oleh ramalan itu Siapapun yang nantinya menumpaskan Allah jiwa Maka orang itulah yang akan dianggap sebagai juru selamat yang telah dinubuatkan Xiaoyan lalu memperlihatkan gulungan ilmu perubahan tiga api surga yang dia dapatkan Mi Teng San memintanya untuk kiat berlatih karena ilmu dari dewa petarung itu bukanlah ilmu yang mudah untuk dikuasai Masuk ke dalam cincinnya Xiaoyan pun berlatih keras sambil diawasi dan dibimbing oleh Yao Chen Sementara itu di markas sekte Yin Lan Yin Lin kaget setengah mati melihat Yan Lan yang penampilannya berubah menjadi begitu menyeramkan Ternyata Yan Lan telah mengambil lembaran ilmu yang dibuang oleh Yin San Sehingga kini dia bisa menguasai ilmu pedang ular hitam Yin Lin pun menjadi sangat pucat melihat betapa ganasnya serangan dari ilmu tersebut Dia mendebak kekuatan Yan Lan sekarang mungkin saja lebih kuat dibandingkan guru mereka Di Akademi, Sunar mencoba membujuk Xiaoyan agar tidak pergi memenuhi janji duel dengan Yan Lan yang sudah sangat dekat waktunya Dia takut Xiaoyan tidak akan cukup kuat menghadapi Yan Lan yang belajar dari keluarga Nalan dan juga belajar dari sekte Yin Lan Dalam kesempatan itu, Sunar juga memberikan sisa golongan ilmu gerakan tiga ribu gunturnya kepada Xiaoyan Kedua orang itu lalu memutuskan untuk pulang ke rumah sebelum Xiaoyan pergi untuk memenuhi janji duelnya dengan Yan Lan Tiba di sana, Xiaoyan sangat kaget melihat rumahnya telah berdebu dan bersarang laba-laba Rumah itu terlihat kosong, berantakan, dan tampak sudah sangat lama ditinggalkan Dari tetangganya, Xiaoyan mempelajari kalau dua bulan yang lalu Seseorang bernama Ce In So telah menangkap Xiao Chan dan membunuh yang lainnya Dari Yao Chen lah, Xiaoyan mengetahui kalau Ce In So adalah tetua dari sekte Yin Lan Mereka menyimpulkan ayah Xiaoyan telah ditangkap oleh reinkarnasi jiwa dan dipenjara di altar pengorbanan Aula Jiwa Yao Chen mengatakan alasan ayah Xiaoyan ditangkap adalah karena Aula Jiwa menginginkan batu gyok kuno dari keluarga Xiao Xiaoyan yang memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya melakukan ritual agar masuk ke pedang jiwanya Sambil menitipkan pesan kepada Sun Er untuk menjaganya di sini Jika dalam waktu satu jam dia tidak berhasil kembali, dia meminta Sun Er untuk membunuhnya Masuk ke sana, Xiaoyan menemukan ayahnya yang tidak tersadar Rantai-rantai logam itu tidak bisa dipatahkan saat Xiaoyan mencoba untuk memotongnya Tak lama reinkarnasi jiwa pun muncul dengan wujud raksasanya dan menyapa Xiaoyan Pemimpin Aula Jiwa itu mengatakan, dia selalu menganggap Xiaoyan adalah sosok yang spesial baginya Sehingga dia mengajarkan ilmu-ilmu dari Aula Jiwa kepada Xiaoyan Akan tetapi dia merasa Xiaoyan kini sudah ngelunjak terhadapnya Rantai-rantai jiwa mengatakan yang dia inginkan dari ayah Xiaoyan adalah batu gyok kuno Karena di dalam kuburan kuno dewa petarung ada menyimpan sesuatu yang menjadi miliknya Menghadapi kemurkaan Rantai-rantai jiwa Xiaoyan pun bergelut dengan kabut merah yang terlepas di sana Sementara Yao Chen yang ada di dalam cincinnya terus memberikan dukungan dan arahannya untuk membantu Xiaoyan Fan Lao tiba-tiba saja muncul di sana dan melawannya Tak disangka Fan Lao yang bertarung di sini tidaklah selema Fan Lao yang biasanya dia lawan Dalam pertukaran beberapa jurus Xiaoyan pun di kalahkan oleh Fan Lao Diajek lemah oleh Yao Chen Xiaoyan kembali dengan mengeluarkan jurus api amarah buddhanya Tengah pergulatannya itu, Suner yang berjaga di luar melihat kondisi Xiaoyan yang sangat mencemaskannya Tak ingin tinggal diam, Suner pun menyalurkan tenaganya untuk membantu Xiaoyan Yang pada akhirnya berhasil melancarkan serangan yang membubarkan kabut merah yang menyelimutinya Seketika itu juga, Xiaoyan terpetal keluar dengan kondisi terluka Gagal menyelamatkan ayahnya, Xiaoyan menyatakan dia yang akan kembali mencoba masuk ke altar itu lagi di lain kesempatan Lalu setelah berbicara dengan Suner tentang masa depan mereka yang diselimuti dengan ketidakpastian Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan ilham di mana ayahnya telah menyembunyikan Gyok Kuno keluarga mereka Dia pergi ke altar leluhur yang ada di gurun Dari membongkar sebuah pepan nama di sana, Xiaoyan pun menemukan Gyok Kuno keluarga Xiaoyan yang disembunyikan oleh ayahnya Kemudian oleh Yao Chen, Gyok Kuno itu dilapisi batu agar tidak terlalu ketara apabila nanti terlihat oleh orang lain Sementara itu di sisi lain, Han Feng dan Guru Gu yang kabur dari pertarungan di Akademi sebelumnya menuju ke markas Sekte Yin Lan untuk berlindung Guru Gu memberitahukan Xiaoyan yang mengalahkan mereka berdua hanya dengan satu serangan Setelahnya Yin San memberitahukan Yan Ran kalau Xiaoyan sudah menuju ke sini untuk memenuhi janji jual dengan Yan Ran Dia menanyakan bagaimana kabar Yan Ran yang berlatih ilmu pedang ular hitamnya Otomatis Yan Ran pun menjadi syok mempelajari Yin San yang ternyata tahu kalau dia telah mencuri bila pedang Yin San sebelumnya Yin San juga mengajak Yan Ran untuk melihat jasad 8 pengawal elitnya yang telah diamatikan semuanya Ketua Sekte Yin Lan itu memperingatkan agar Yan Ran tidak terlalu polos untuk mencoba mengkudeta posisi pemimpinnya Yin San mengatakan jabatan ketuanya tetap akan dia berikan sesuai perjanjian mereka Namun Yan Ran diperingati untuk tidak mencoba menantang kekuasanya Akhirnya hari duel Yan Ran dengan Xiaoyan pun tiba Di hari itu pula Yin San mendobatkan Yan Ran sebagai ketua Yin Lan berikutnya Xiaoyan yang tiba setelahnya pun menantang Yan Ran berduel untuk membalaskan dendam Atas penghinan pembatalan pernikahan mereka 3 tahun yang lalu Setelah dikalahkan Yan Ran yang ingin bunuh diri dicegah oleh Xiaoyan yang menegaskan Dia hanya ingin mengembalikan harga diri keluarganya dan tidak ingin Yan Ran melakukan perbuatan bodoh seperti ini Yin San yang geram melihat muridnya dikalahkan mengusir Xiaoyan untuk pergi dari sana Namun Xiaoyan menyatakan dia masih ada dua urusan lainnya Satu diantaranya adalah membalas dendam atas kematian ibunya yang dulunya divitna oleh mereka Yin San membela diri mengatakan jika Xiaoyan memiliki bukti kalau mereka telah melakukan fitna Maka dia dan semua orang di sini bersedia untuk melakukan bunuh diri Dengan keras Xiaoyan menuduh Han Feng yang telah memfitna ibunya Dimana Han Feng pun langsung keluar dan menyerangnya Diikuti oleh beberapa tetua sekte Yin Lan yang keluar untuk membantu Han Feng Tetapi mereka semua itu dikalahkan dengan telat Yin San yang murka langsung menyerang Xiaoyan hingga terpental Lalu dia pun meminta semua anak buahnya melakukan formasi untuk menyerang Xiaoyan Terkepung oleh formasi awan gelap yang diselimuti oleh petir itu Tiba-tiba saja beberapa tembakan panah membubarkan formasi tersebut Ternyata walau telah dilarang oleh Xiaoyan Sun Er tetap datang ke sana untuk memberikan bantuan Bukan hanya Sun Er, pasukan suku ular yang dipimpin Medusa dan Maubasi ini juga tiba di sana Untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan sekte Yin Lan Xiaoyan menyatakan hal terakhir yang ingin dia lakukan Dia akan membunuh Yin San di hari ini Karena Yin San telah bekerja kepada Aula Jiwa dan juga telah menindas dan membunuh keluarganya Seketika itu juga pertempuran pun pecah dengan dasyat Sementara Sun Er, Medusa dan yang lainnya berjibaku dengan para pasukan dan petinggi Yin Lan Xiaoyan menghadapi serangan pamungkas dari Yin San Dalam peraduan sengit itu Xiaoyan yang berhasil membuat Yin San mundur dikagetkan dengan serangan dari 13 panatwa sekte Yin Lan yang muncul di sana Setelah meminta mereka untuk menyiapkan 14 peti mati Xiaoyan pun melancarkan serangan pamungkasnya Membentuk jurus esensi api amarah buddhanya yang terbentuk dari penggabungan tiga inti api Dengan serangan pamungkas itu Yin San dan 13 panatwa Yin Lan itu pun lulu lantak dan terluka sangat berat Xiaoyan yang juga terluka berat kembali dikagetkan oleh kemunculan Fan Lau Kali ini Fan Lau menyerap kekuatan dari 13 panatwa dan juga kekuatan dari Yin San untuk beradu dengan Xiaoyan Dalam momen inilah Xiaoyan tahu kalau dia akan kehilangan nyawanya Dia mengkomando agar Sun Er dan para suku ular untuk mundur Lalu dia dan Yao Chen pun saling menyampaikan salam perpisahan dengan saling tersenyum Untuk melancarkan serangan terakhir Yao Chen mengumpulkan semua qinya agar Xiaoyan bisa kembali mengeluarkan esensi api amarah buddhanya Tak hanya mengeluarkan gabungan tiga esensi apinya saja Kali ini Xiaoyan juga mengeluarkan ilmu gerakan 3000 gunturnya Akhir dari peraduan itu Fan Lau pun hancur dibarengi oleh tewasnya Yin San dan juga 13 tetua Sekte Yin Lan Xiaoyan yang seluruh pembulu darahnya hancur terbaring tak bergerak dan diselamatkan oleh Xiaoyan yang tiba di sana Yan Ran meminta agar Yi Xian menjaga Xiaoyan Dia juga meminta Yi Xian agar menyampaikan pesan maaf yang dia dengar dari ayah Xiaoyan kepada Xiaoyan Xiaoyan yang nyawanya tak tertolong itu dibawa ke goa tempat pertama kalinya Yi Xian bertemu dengannya Yi Xian hanya bisa menangis dan berjanji untuk mencari pertolongan Setelah Yi Xian pergi dari sana Iba-tiba saja Han Feng muncul di sana memaksa untuk melepaskan cincin dari jari Xiaoyan yang hanya bisa menahan tangisnya Setelah meraih cincin itu Han Feng masuk ke dalamnya untuk menyapa dan meminta maaf pada Yao Chen sambil berlutut di tuju Han Feng yang bermuka dua ini mengaku dia terpaksa membunuh gurunya dan memfitnah adik seperguruannya ibu Xiaoyan Ketika Yao Chen mencoba untuk memaafkannya Dia malah meminta agar gurunya menyerahkan semua harta karun di pavilun ini kepadanya Supaya dia bisa mempelajari semua keterampilan yang ada untuk melawan Aula Jiwa Tabiat Han Feng yang tidak bertobat ini telah terbaca oleh Yao Chen yang mempermainkannya Pada akhirnya Han Feng hanya bisa marah-marah dan sambil mengancam Dia mencoba untuk menyeret gurunya keluar dari cincin itu Tetapi upayanya gagal dan ditertawakan oleh Yao Chen Keluar dari cincin itu Han Feng yang ingin membawa cincin itu pergi ditahan oleh Xiaoyan yang tak mau melepaskannya Akibatnya Xiaoyan pun ditendang sampai mental olehnya Tak lama setelah itu Sun Er pun datang ke sana menangisi Xiaoyan yang sudah di ujung tanduknya Sun Er memberikan sebuah pengakuan yang menyakiti hatinya selama ini Bahwa sejak kecil saat dia pergi ke keluarga Xiaoyan untuk menjadi adik Xiaoyan Sebenarnya dia pergi dengan sebuah misi Sun Er berjanji dia akan membalaskan dendam Xiaoyan Setelah Sun Er pergi dari sana Sin memperlihatkan Xiaoyan yang membuka matanya dan tersenyum kecil Menandakan berakhirnya kisah Fight Bricks First season pertamanya ini Sebuah ending yang boleh dibilang cukup menggantung ya guys Gimanapun juga nantinya kalau season keduanya udah keluar Pastinya Mimin akan membuat recap ongoingnya Thank you ya untuk teman-teman Santuy yang selalu setia dan menantikan video dari serial Santuy Sampai jumpa lagi di recap-recap yang lainnya dan bye-bye